Ini kondisi awalnya seperti ini Tantangannya ya Sama kurang lebih kita juga Masalah SDM Kemudian juga ada ego sektoral Ego Masing-masing punya sistem sendiri Aplikasi sendiri dan lain sebagainya Ya kondisi awal ini Jadi after before nya seperti ini Disinilah nanti ada Ada beberapa keinginan kita Menyelesaikan ini Ada 8 tahapan ini di dalam reformasi beroperasi Ini Nah jadi hari ini Sebenarnya SPBE kita ini Yang kita bahas hari ini Output dan outcome Nanti adalah keluarganya berupa Peraturan kemati Regulasi kita Untuk menjadi Gaiden kita semacam RPJMD SPBE lah 5 tahun ke depan pak ya Tahun pertama 2025 Misalnya kita sudah mulai start Siapapun nanti Bupati terpilihnya Ini harus konek Dengan RPJMD Malupa Pak Jantol Bagi nanti Hasil ini gitu kan Nah ini tahun pertama Kita melakukan apa Tahun kedua Sampai tahun ke depan Tahun ke depan Ini jadi Seperti ini Sehingga Disini contoh Indikator makronya Pembangunan Pembangunan belum optimal Pembangunan belum optimal Pembangunan belum optimal Pembangunan belum optimal Tapi dengan adanya SPBE ini Yang kita bahas hari ini Before nya seperti ini Ghost nya gitu Mereka sudah luar biasa Human nya Integrasinya Sama ekosistemnya gitu Next lanjut lagi Nah ini kalau jadi perbandingan Antara kita dengan sumerdang Jauh Mereka sudah pada level Dijelaskan beliau Kalau di jemput 5 gitu Kita pada level 1 masih Cukup Belum kebaik Apalagi Bb Apalagi A Nah jadi kita Nah pak Kalau memang nanti selesai Perbuk kita ini Kita akan naik ke 2 ini Suku-suku bisa ke 3 Di dalam Kebijakannya Regulasinya ini Contoh satu aja Ini berapa parihanco ini Nanti dijelaskan beliau Jadi kita sebenarnya Jadi mau maaf Nanti Jadi bila memang Output ini sudah keluar juga Tolong kami didampingin juga Pak untuk Light Grid kami Dengan beli ke 3 Sekusuku ke 4 Dari ITS Nanti Ada Tindak lanjutnya Untuk Apakah di dalam Apa namanya Kita input by system gitu kan Karena ini kan Ada standar dari Komipo Atau dari Menpan Nanti Kita akan Atau beliau tadi OPD Masing-masing akan tahu Tugasnya apa Itu Untuk mengejar Indeks SBPE kita Nah ini contoh Kapuas pada level Masih di dalam Kalau sudah Semudang pada level Di luar Jadi masing-masing Variable itu Dia akan mengejar terus Pada titik-titik ini gitu Kita pada level Masih satu Misalnya ini kan Ini Tapi kita pada pelayanan Sudah Karena memang masing-masing Sudah jalan GTSP Duk Capil Pak Warno dengan Serikakinya gitu kan Kemudian Bagian Kuang BPKAD ICPD nya gitu Tetapi belum terintegrasi Nah ini yang jadinya masalah Inilah yang kita akan susun dokumen itu Bapak Ibu sekalian Lanjut Next Nah jadi Di Semenang itu Lanjut Di Semenang itu Dia ada tiga Pak Ya administrasi pemerintah E-Office ASN Ini termasuk TPP Gita segala macam Kemudian pembangunan daerah Hampir ke desa Kelurahan Makanya pada waktu evaluasi RPG Mempati Diminta Apa harus datang migrasi Data stunting kita Nah disini Terintegrasinya Dia sudah sampai ke desa kelurahan Kita tinggal menyelesaikan format Tinggal input data dari manusia desa kelurahan Nah pelayanan pabrik Ini tahu Semedang pada waktu ini Ini urusan PTSP Nah seperti itu Nah sehingga Kita ditantang sih pada waktu itu Oleh Semedang Kami siap aja Pak Pak asisten katanya untuk Mentransfer semua sistem kami ini Plus Silahkan kirim SDM yang mampu kesini 20 atau 30 orang Tempat teras Jadi Tentanya kita gila Makanya tahun ini CPNS maupun P3K Kita formasi TI Lumayan banyak Karena kita akan mempersiapkan kesini Bapak Ibu sekalian Termasuk Kalau di inspektorat Auditor Ada beberapa kita mapping Karena kebutuhan ini Pak Bapak Ibu sekalian Kita ditantang Kita mau diberikan mereka aplikasi Tetapi Mereka sudah menopangkan Aplikasi baru lagi gitu loh Kita sudah ketinggalan lagi mereka gitu Akan diserahkan kita yang lama Tapi ini ya Tinggal ini aja E-Office SN Desa sama Public Nah itu Tantangan kita Kita belum Di dalam pengemangan SDM Lanjut Next Nah ini Anu ya Apa namanya Informasi pregang Nah ini Sampai Kandat di pusat Lurus kesempat Lanjut Nah Saya Di Membawahi organisasi Di otak Di bawah SISN 3 Memang kita ditantang Informasi perokasiwa Termasuk RB Tematik Digitalisasi Atasas Pembangunan Kemarin kita Berempuk juga Di antar dengan OPD Apakah kita mengangkat yang mana Ternyata memang Cenderung disini Tapi kasus stunting yang kita angkat Karena stunting kita kan Lumayan terjadi pergurungan Tetapi kembali lagi Aplikasi kita belum bisa Menunjukkan Bahkan ditantang oleh Dan mereka beragri untuk menjawab By name by address aja Contoh EBB GRM ini Mungkin dari Bintas Kesehatan Tahu Kita bisa menjawab Hanya data 50% saja 60% Belum sampai ke 100% Itu contoh Yang memang kita belum bisa Digitalisasi Administrasi Pemerintah Lanjut Nah ini yang saya katakan Kita masih Dicukup ini 1,8 Ternyata dari jaring-jaring Jadi mudah-mudahan kita bisa naik kedua Syukur-syukur bisa B BB A Nah ini sebenarnya yang kita jawab Adalah produk itu Bapak Ibu sekalian Lanjut Next Nah ini aku aja Lanjut aja Ini monitoring Ini bagian kita Di dalam pemetaan mapping Lanjut Lanjut Nah ini yang paling penting Kita pandang posisi Masih disini Pak 1,8 Hampirnya 2,6 Jadi ke sini ya Kita pingin sekali nih Makanya kalau terbuk ini jadi Kita akan input Sudah naik Pak kita di B Karena satu Satu skor itu Dari satu menjadi dua Kita bisa menjadi tiga Itu jadi nanti bisa menaikkan ke sini Syukur-syukur kita sangat baik Sampai memuaskan seperti Semedang gitu kan Kebunan Semedang Seperti itu Lanjut Nah Di dalam koordinator SPBE nanti Disini organisasi sebagai Apa namanya Dia Provisnya Dan layanannya Khusus proses bisnisnya Bukan organisasi Proses bisnis Kemudian Koordinator untuk aplikasi dan infrastruktur Nanti Kominfo Nah itulah Saya tadi aplikasi sudah dimana-mana Pak Warno Sri Kandi Kemudian dan lain macam segala macam Sudah melembangkan Semua akan terintegrasi semuanya Kemudian Data dan informasi Kominfo juga Data base ini Terakhir adalah Penamanan Kominfo juga Nah ini tugas Kominfo berat di sini Inilah nanti kita akan Men-cover ini Melindaklanjuti secara seluruh Lanjut Next Nah ini domain-domainnya Kira-kira seperti ini Semua ini yang saya katakan tadi Ortal Kominfo Bapak dalam Men-integrasikan SPB ini Kedalam perencanaan daerah Baik dalam RPJMD Sekarang kan kita Tahapnya masih RPD ya Pak Catur yang RPD Nanti RPJMD Sampai Jangan panjang 20 tahun ke depan Seperti apa Nantinya TI kita ini Karena tuntutan sudah Sikap itu Bapak-Ibu sekalian Lanjut Kita sudah habis itu ya Nah jadi Dalam kesempatan ini Soalnya atas nama Pemerintah Pemerintah Kepuas Mengucapkan terima kasih Kepada kedua Tanah sumber ya Pemerintah Surabaya Yang telah tersedia Mengisi Kerangkaian Kediatan ini Dengan harapan Mereka ini Dapat memberikan Kontribusi yang Sangat bermanfaat sekali Demikian Beberapa hal yang Dapat saya sampaikan Pemerintah Kepuas Akhir kata Atas nama Pemerintah Kepuas Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kediatan Persamaan perseksi Pemerintah Kepuas Pemerintah Kepuas Kabupaten Kapos Dan sekaligus Membuka Ajaran Kegiatan Ini Hadirin yang berbahagia Sebelum kita ikuti Kegiatan selanjutnya Marilah kita sejenak Menundukkan Kepala Atau berdoa dengan Khusuk Menurut agama Dan kepercayaan Kita masing-masing Pada kesempatan ini Ijinkan saya Memanginya dengan Tentukan agama Islam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Menurut dirangkaian Acara Persamaan perseksi Penyusunan arsitektur Dan peta rencana SPB Kabupaten Kapos Untuk itu Ya Allah Yang Rahman Jagali Jadikanlah acara Kami hari ini Sebagai acara yang Tauhidhoi Yang bawah Rahmat Taufik Dan dayamu Buat kami semua Ya Allah Zat Yang Maha Puasa Kami menyadari Bahwa debatan Dan kekuasaan kami Adalah amanah Berikanlah Kepada kami Kesehatan Kekuatan Dan kemampuan Sehingga kami Mampu membantu Tugas dan tanggung jawab Yang diberikan kepada kami Untuk kebaikan Dan kemasyelahatan Keluarga Masyarakat Bangsa Dan Negara Bangi Ya Allah Ya Allah Ya Doktor Tuhan Yang Maha Pengampuan Engkau Maha Memetahui Tentang kelemahan Dan kekurangan kami Maka dari ini Kepada Mula Kami menyembah Kepada Mula Kami mohon Apulan dan pertolongan Serta hanya Kepada Mula Kami melakukan pengabdian Ya Allah 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 Baik Bapak Ibu Baik Bapak Ibu hadirin saatnya kopi Silahkan Bapak Ibu menikmati ikudapan yang telah disediakan Dan diberikan waktu 15 menit Acara akan kita lanjutkan kembali Terima kasih Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian materi tentang penjelasan pelaksanaan dan perangkat survei SPPE yang akan disampaikan oleh Nara Sumpah Bapak Ibu Ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia maaf kita akan mendengarkan penyampaian materi tentang arsitektur dan peta rencana SPPE yang akan disampaikan oleh Nara Sumber Bapak Tony Desusanto PHD kepada Bapak kami persilahkan Baik Bapak Ibu 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 silahkan dinikmati sambil kita langsung belajar bareng ya Pak Bu Baik Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu 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 Jadi jalur madri kemitraan itu untuk mitra-mitra termasuk Pemda yang kerjasama dengan ITS Mereka punya kuota khusus yang kompetisinya hanya khusus untuk yang mitra-mitra di Bupati Nah nanti lampirannya itu rekomendasi dari Pemda itu Oh ini anak ini salah satu anak dari keluarga dari Tengkap Kapuas gitu ya Ini salah satu menariknya kerjasama dengan ITS Yang kedua menariknya lagi kalau Bapak Ibu ada yang tertarik ya Karena bagaimanapun juga kalau kita mau bangun pemerintahan digital nomor satu Karena kita ini kebanyakan generasi E, Y ya kelahiran 50-an, 60-an gitu ya Rasanya kita perlu meningkatkan self-efficacy, self-efficacy itu kepercayaan diri Nah kepercayaan diri, karena saya udah nanti Pak untuk S2 mahasiswa saya Kepercayaan diri itu meningkatkan real kompetensi Jadi cara nomor satu meningkatkan kompetensi, Bapak Ibu harus meningkatkan kepercayaan diri dulu Nah salah satunya ada Kepala Dinas yang keren yang satu minggu kemarin Busekda Pak, Busekda Sumedang, langsung dengan 8 OPD Pak Busekda, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Team Cominfo, Hukum, Inspektora, BPKAD, BKP, SDM Itu datang kesulapai ya Pak Satu hari penguatan dengan saya, itu apa, apa itu SPBM, baginya bagaimana Itu SEDA langsung loh Pak, langsung kesulapai Karena begitu tahu, oke, berarti cara kerjanya seperti ini Nah sehingga kalau Bapak Ibu ada yang menggunakan S3 atau S2 Silahkan Pak, kontak Pak saya punya masalah ini, digitalisasi di PUPR, digitalisasi di Binas Kesehatan Saya mau menyelesaikan masalah sambil saya jadikan tesis Ya buat Kepala Bidan saya, Kepala Seksi Buat saya, saya mau S3 Pak, sekalian dokter lah, tidak apa-apa yang negosiasi sama Pak Seda biar diizinkan Emang harus di sana terus di Surabaya, enggak? Di Surabaya mungkin tahun pertama itu hanya Senin Selasa, habis itu ke Bali Karena kuliahnya biasanya Senin Selasa Tapi kalau yang ada namanya BMT, itu Dokter Manajemen Teknologi, dia nggak harus ke sini Jadi online bisa Nah itu menarik kalau online ya Nah Bapak Ibu selesai, dan paling cepat lulus 2,5 tahun Enak kan Pak Ibu? Jadi, dan dari ITS lupa, dari ITS, bukan dari, ya bukan dari yang, ini betul-betul Nah, kemudian yang melalui Bapak Ibu, saya sebagai tim asesor dari Kemenpan Nah, jadi saya yang menilai indeks SPBA, saya dapat jatah yang Sumedan Makanya kemarin saya langsung bawah wacara langsung itu sama Pak Irman, Pak Bupati Sumedan Nilai Pak Sumedan kalah sama Kerawang Sumedan 4,14, Kerawang 4,4, beberapa ya Sehingga Ya, sebenarnya nilai saya Ya, tugas saya kan, saya memang, saya biasanya dapat jatah yang berat-berat Sumedan, kemarin Kemenkominfo, kemarin lagi Kemenkil, gitu Karena saya tahu titik-titiknya di mana Nah, hari ini saya juga perumus, ini Pak, perumus, eh, eh, permenpang R.B. 59 tahun 2020 Itu yang peraturan untuk, untuk kita pakai monef sekarang Jadi saya tahu latar belakangnya, reketongnya Nah, monggo, mumpung saya ada di sini, saya dimanfaatkan Bapak murid tanya, ini nanti saya untuk tunjuk ya Pak, ya Saya untuk, Pak, izin Pak, saya mau masukin dulu Sabtu saya tadi sudah ketemu sama Pak John, ya Dari, apa, organisasi, mana Pak, organisasi itu Oke, salam udah, ya Pak John sudah Maaf, dengan Bapak Edah Limbang, Bapak Oke, sambung, oke, Bapak Edah Limbang Dengan, eh, dengan Inspektorat, teman-teman ada nggak Inspektorat? Oke, ya, ini Inspektorat nanti tugasnya 5 indikator loh Pak Saya nanti-nanti 5 indikator ya Eh, eh, BKP SDM Pak, BKP SDM? Ada? Iya, BKP SDM Eh, BPKAD Pak, BPKAD? Oke, siap, oke Ini nanti saya akan sebutin Pak, jadi 47 indikator Hari ini saya akan bahas nilainya 2, Bapak Oma, jadi teman-teman itu nilainya jatuh di mana? Gimana caranya meningkatkan bulan Juli nanti Kok bulan Juli Pak? Iya, mau nilainya 2, Pak Siap-siap tinggal 2 jutaan Bapak kok datangnya sekarang ya? Itu, Pak Roksa udah ngejar-ngejar saya Eh, Pak, sejak awal ya, harus datang, harus datang Oke, hari ini silahkan saya dimanfaatkan untuk itu, Pak Ibu Nah, jadi saya udah bahas, eh, saya di Kemenpan, saya di Kemenkominfo Kemudian, eh, yang lain, saya juga suka menulis buku Saya ngajar di ITS Saya peneliti Australia juga, Pak Ibu Jadi saya ngelakuin penelitian dengan 5 university Namanya PEER, Partnership Australia Industrial Research Center Eee, penelitian 5 university di Australia Saya juga dosen tamu di namanya Newcastle University Australia Kemarin saya ngajar di sana 5 university applied in Belgia by Lestock, Polandia Dan saya dalam ini kurang lebih 45 kota Kepulaten Gini, Pak Termasuk, misalnya Surabaya, gini, eh, apa Bandung Nah, itu saya dalam ini juga, gini Nah, itu Bapak Ibu sekalanya, oke ya Ini ada buku, mau kalian dipoto, di-download ya Pak Bu Ini gratis nih, ini semang city, ini gratis Bukunya gratis, cuma bayar doa aja Doain yang nulis biar Pak Elanya ngalir terus Ini 700 halaman, ini 350 halaman Ini halaman di sini, nanti Bapak Ibu pilih download, baca di situ Karena satu, Bapak Ibu, yang terpenting dalam hidup singkat kita ini Hidup kan singkat, ya Pak Bu, singkat, kalau kita nggak ngerti Saya beberapa tahun kemarin dapat WA Salah seorang teknik, masih muda, sudah meninggal Waktu pandemi Covid itu, anak-anak muda banyak yang meninggal Apalagi yang sepuh-sepuh, jadi hidup itu sangat singkat Tugas kita adalah rahmatanil alamin Ya, artinya itu, dan Bapak Ibu sebagai birokrat Dengan jariah itu dekat, Bapak Ibu Apapun yang Bapak Ibu tentukan dari Polisi, kebijakan, anggaran, Bapak Ibu Ngeset up sistem yang mau kita bicarakan ini Allah dan janji lewat Rasulnya Dan siapa yang berbuat kebaikan, maka selama itu Untuk memfasilitas kebaikan terut itu Maka akan terus mengalir ke Bapak Ibu Nah, makanya saya selalu sampaikan ke Bapak Ibu Yuk, kita biar Biar bisa rahmatanil alamin Mengangkat, meningkat, salah satu Saratnya adalah ilmu Kita tahu ilmunya Nah, hari ini persamaan persepsi itu sebenarnya Membuka wawasan kita untuk bisa Gimana caranya berbuat menimbulkan Pak Ibu ada tujuh Tapi saya akan menyampaikannya dengan sederhana Saya akan pakai bahasa sederhana Nanti habis saya menyampaikan Kita langsung ngobrol, tanya jawab Habis itu nanti kan langsung Kalau sudah selesai Gak ada pertanyaan Saya berikan ke Mbak Alvisi Untuk bicara teknis surveinya Tapi kita akan bicara Satu, saya akan bicara Pemerintahan digital itu wajib di Sumapenda Saya akan tunjukkan peraturannya Perkalimatnya Buat Bapak Ibu yang mungkin selama ini Gak aware Nanti termasuk itu Apa-apa dasarnya Boleh Bapak Ibu tanyakan saya Kedua Saya akan ngekerjaan Ngobrol Bapak Ibu Sebenarnya SPBA itu apa Dalam bahasa yang sederhana Ya Ketiga Komponen yang sama kita SPBA Termasuk nilainya Kak Was Kok dapat nilai segitu Kenapa Gimana caranya meningkat Ya Yang ketiga Langkah-langkah membangun SPBA Maksudnya Gak ada rekaman Hidupkan Gak ada rekaman Gak ada rekaman Gak ada rekaman Kenapa saya konsert itu ya Pak Mui Ya Karena Kita membangun SPBA ini Jangka panjang Dan Setiap manusia punya short memory Ya Saya saya matur bicara disini nanti hanya 20 menit, 20 detik abis itu babat 20 itu lupa gitu ya jadi saya biasanya kalau misalnya bisa dikomentasikan maka nanti untuk yang video-video yang belum hadir kepala 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 belum hadir itu videonya bisa dipotong-potong untuk diingatkan ini SPB ini kenapa Kakos kemarin nilainya 2, ini gitu ya kalau enggak tadi ada PPT nanti PPTnya tolong disampaikan Pak gimana caranya PPTnya disampaikan kepada Pak Bupati, disampaikan kepada Pak Sekda, disampaikan kepada Kepala OPB karena itu tadi, penubahan itu maraton, ya tidak bisa secara halim jadi merubah orangnya dulu, mengkawasan dulu, kalau sudah baru bisa berani baik, nanti Pak, saya juga akan menyampaikan gini Pak, langkah-langkah membangun SPB, indeks SPB-nya gimana oke, lalu apa itu arsitektur peta utara yang sedang kita kerjakan ini dan nanti kegiatannya ke apa oke, saya mulai dari pertama ya Pak, Bu apa aturan perintah negara tentang pemerintahan itu wajib, saya mulai dari gini Pak Bu, pemerintahan digital itu di semua Pemda, di 525 Pemda ya kalau IPBDnya ada 621, itu wajib, dasarnya apa? satu, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten Perpres 95 2018, itu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPBA bukan SPBU ya Pak, ya SPBA, ya itu nanti bulk LPG juga, bukan? jadi ini sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu dasarnya disini ini maksudnya apa Pak? di dalam perpres ini dikatakan semua organisasi pemerintahan wajib bekerjanya nggak boleh manual lagi nggak boleh manual lagi, harus pakai teknologi tujuannya biar apa? biar kualitas layanan publiknya bagus, biar transparan, biar efisien, biar cepat mengambil keputusannya jadi semuanya Pak, harus berpikir kayak Toto bagaipu Uskesmas, RSUD Pak, Bu, mungkin ada Direktur RSUD di sini ya apakah pasien masih datang manual ke RSUD Kapuas? daftaran manual, Bu apa yang bikin lama? saya pernah bantu di Kota Kediri yang bikin lama adalah ketika datang lalu cari apa Pak? medical recordnya lama bisa nggak sih dari rumah sudah pesan dulu saya Bu biar nanti medical recordnya dicarikan petugasnya dulu jadi petugasnya bisa bilang oke, Bu, Pak, Anda saya jebalkan jam 10 jadi kalau kau izin dari kantor sudah datang ke medical recordnya udah siap nah contohnya ini selalu berpikir, Bapak, Ibu di Zoom? ya itu saya masih kasih cacah kendaraannya masih manual? Pak, ini kalau cacah kendaraan masih manual nih masih pakai korang hitung berapa? loh padahal kan sudah ada sensor Pak sudah ada CCTV analitik yang bisa bedakan sapi atau kendaraan atau apa jadi ada teknologi yang bisa membuat pekerjaan kita lebih otomatis, lebih efisien itu yang diminta Pak sehingga nanti Pak, Kekala Dinas, perhubungan dan lain-lain itu lebih bisa berpikir yang lebih strategis yang sifatnya teknis-teknis itu dikerjain secara otomatis sama alat nah, ini ada di sini Pak, saya nggak peduli saya nggak peduli Kak Puas mau pakai digital atau nggak nggak peduli kalau nggak peduli masalahnya Pak setiap tahun ada indeks SPBI Kemenpan datang, Kemenpan melakukan penilaian ke semua, ke 645 tepatnya dan indeks ini Pak indeks SPBI masuk di dalam indeks RB dan indeks RB mempengaruhi dana insentif daerah ya jadi kalau Bapak Ibu nggak peduli nanti tiba-tiba indeks SPBI ini rendah atau dulu ada satu benda bilang saya Pak saya nggak peduli lempar-leparan Pak komitifu lempar kepeda komitifu akhirnya nggak ada yang kerjain nilainya alur begitu dia alur dipanggil sama Pak Senda sama Pak Bupati kenapa banding indeks RB ada satu di kantor kosong? wah saling kelimpar kok aja Pak, beda Pak karena komitifu ya nilainya rendah dana insentif daerahnya rendah dana insentif daerah itu rendah ya apa namanya tukinnya kalau ada tukin juga mamangannya itu rendah jadi Bapak Ibu mau dapet dulu nah sekarang sudah ada di situ Pak hei terus yang kedua Pak ada perpres 39 2019 tentang satu data Indonesia ini peraturan ya saya mau matur gini matur itu dalam bahasa Jawa menyampaikan saya mau matur bahwa ini sekarang aturan-aturannya sudah diikat Bapak semua data harus satu contoh saya kasih tau Pak saya juga baru ada satu kota-kota pendiri saya bantu untuk bikin Bapak Ibu pernah ngasih kak lakib LKPC APPD itu berapa data yang kirisan padahal yang satu ngerjain Mbak Benda yang satu organisasi yang satu pemerintahan kalau Bapak Ibu iriskan petakan itu Pak yang kirisan sekitar 200 Pak tapi kalau Bapak Ibu tiap isinya data bisa beda-beda Pak ya nggak penguasan nilai hijau beda-beda nanti lingkungan ngasih nilai berapa nanti lingkungan ngasih nilai berapa ya ada beberapa yang kena rumusnya beda tapi ada yang rumusnya sama datanya beda nah ini kenapa inilah esensi dari satu data begini data anak Tony saya seorang Kak Puas saya datanya Pak asisten ke Pak Sedar tanya Pak Bupati tanya Tony ini anaknya berapa tanya ke di speduk tapir oh Tony anaknya satu tanya ke dinas kesihatan waktu saya melahirin dari data RSUD anak saya dua tanya ke dinas pendidikan karena waktu saya daftarin anak saya anak saya tiga pertanyaannya Tony itu anaknya berapa gara-gara datanya nggak di update nah satu data ini Pak nah boleh semua harus satu siapa wali datanya sorry siapa produsen datanya harus diperlukan jadi nggak boleh kalau datanya di speduk tapir anaknya Tony satu dinas pendidikan anaknya Tony dua dinas kerjaan anaknya Tony tiga nggak bisa istrinya berapa boleh tanya-tanya tak boleh datanya harus di antara satu Pak ya yang bertanggung jawab siapa yang bertanggung jawab namanya produsen data nanti yang accountable siapa semua boleh bikin data tapi begitu data mau dimasukkan ke satu tempat yang satu data data wera sekolahnya kominfo harus diklik sama UPT penanggung jawab data tadi kalau data kependudukan jumlah anak berarti di speduk tapir boleh yang lain ngasih data di sesionnya kepala dinas di speduk tapir data saya Tony anak satu yang ini ngasih dua tiga bingung kan kepala dinas satu admin pak ini gimana cek dulu di lapangan oh anaknya tiga yaudah masih ada tiga begitu datanya salah nggak boleh di speduk tapir yang lain kesehatan penandatapamu tiga lo ini kan yang menyetujui kamu itu namanya account tebel harus hanya satu UPT yang bertanggung dibuka kalau datanya salah nah itu diatur di satu data ini Pak dan satu data ini Kapuas harus punya data terbuka kapuas betul-betul lagi dan itu sinkronis dan sinkronisasi datanya sama dengan di satu data pusat jadi bangkaku ah nggak lah saya dapat duit ketahuan mah disini wah kapuas nggak ada nih di data satu data ketahuan lagi ini tadi udah ketahuan dari nilai ini ketahuan aja pak perpres 132 ini baru lagi nih 132 yang gak berusia tahun 2022 ini tentang arsitektur SPBA nasional bapak kewajiban untuk merencanakan belanja SPBA belanja TIK saya pakai bahasa dalam ya belanja TIK teknologi informasi komunikasi itu bukan cuman hardware komputer laptop dan itu tapi termasuk SDM TIK bikin SOP proses bisnis TIK itu harus direncanakan lima tahun sekali dokumennya namanya seperti KPJMD yang disampaikan pak arsitektur SPBA namanya berbukanya arsitektur SPBA dari KPJMD di breakdown jadi renja nah renjanya SPBA itu namanya adalah peta rencana SPBA pak arsitektur tadi wajib di upload pak di satu sistem namanya sistem informasi arsitektur SPBA nasional bapak ibu nanti saya buka lagi ada peraturan yang surat kendaraan kemendagri sudah dikatakan di dalam peraturan perpres 132 diturunkan dari surat kendaraan permintaan KRP nomor 18 tahun 2022 diturunkan lagi surat kendaraan kemendagri 2022 pada januari kemarin bahwa ini ya pak penting ini semua belanja TIK harus mengacut pada arsitektur dan peta rencana ini teman-teman TAPD ya nanti saya bacakan pak perkaliman-kalimatnya bapak ibu gak perlu baca saya bacakan wah saya baru tahu kayaknya pak ini asitetnya baru dibuat yaudah gak apa-apa pak tapi ini pentingnya makanya hari ini penting pak karena pak hari ini gunanya yang mau dibuat kita ini ya pak ini akan menyakut bukan dokumennya kominfo pak ini dokumennya semua OPD jadi bapak ibu harus nampaikan kepada kepala OPD ini kepada pak sekretaris binas pak tolong sangat survei itu harus ada yang menemui pak saya gak peduli lah terserah mau diisi apa-apa kalau bapak ibu gak peduli nanti ternyata bapak ibu butuh laptop 30 ternyata terisi laptopnya 1 bapak ibu butuh aplikasi jumlahnya 10 ternyata diisi aplikasinya cuma 1 akhirnya di upload dan udah jadi arsitektur peta rencana pak perencanaan 5 tahun Kak Was di upload lah dalam SIA SBB ini padahal SIA itu yang lelola adalah kemen PAN yang baca adalah kemen Q yang baca adalah kemen Degree yang baca adalah BPK yang baca adalah KPK Lalu waktu bikin RKA bapak ibu gak peduli udah gak peduli sampai kemarin saya tulis aja belanja laptop 30 30 sekarang gitu ya padahal di data nasional bapak ibu direncanakan 2025 2006 misalnya belanja laptop cuma 1 bapak ibu 30 sudah pak itu masuk itu masuk itu masuk BPK itu masuk kerjasaan kalau baru mau tanya saya berapa kasus di Jawa saya punya pak data ini gara-gara tidak konsisten ya biasanya ya memang di awali dari kesalahan yang gede dulu ketahuan misalnya ada di Jawa Timur ada yang penanggulan bencana dia bikin aplikasi 300 juta pak aplikasinya error mudah jaksan masuk begitu jaksan masuk pak sorry BPK dulu lah kalau masuk masuk dari situ BPK tanya pertanyaan pertama ini bikin aplikasi 300 juta di arsitektur ada nggak jawabannya kepala BPK perempuan bencana arsitektur SBB apa ya pak ya sama nanti kalau kepala BPK bapak ibu apa ya pas sudah berarti udah pertanyaannya ibadah nggak ngerti apa udah ada masuk lagi nah ini saya sampaikan jadi dokumen yang mau kita bikin ini bapak ibu fungsinya juga penyelamat penyelamat nah ini ada di sini pak makanya bapak ibu nggak peduli ini datanya nanti ada di sini nah finally pak yang bapak ibu ikutin kemarin tanggal 27 Mei ini perpres jalan 2 2023 bapak ibu sudah melihat kina digital yang diluncurkan pak presiden kemarin September nanti sudah akan penyelamat operasional apa ini pemerintah pusat itu udah gergetan nama pemda-pemda itu ya wes kalau nggak mau cepet saya buat aja aplikasi umum nasional 9 prioritas nanti gue dipaksa ke sini pak ya nah ini artinya bapak ibu sekarang semua peraturan ini ini ada 9 yang jadi prioritas pak nanti layanan sosial layanan kesehatan layanan pendidikan itu akan ditarik di aplikasi nasional ini pak jadi maksud saya gini bapak ibu mau peduli nggak peduli bapak ibu mau tahu nggak tahu ini pusat dan peraturan dan negara itu udah keluar ini nanti siapapun pimpinan daerahnya tiba-tiba ditegur pak menteri tiba-tiba nilai yang jelek tiba-tiba anggarnya kurang suka tidak suka akan tanya ini kepala PD nya tau gak kepala PD akan tanya kepala bidangnya siapa tau gak akhirnya bapak ibu akan terpaksa harus tahu dan ini pak saya terlibat di I2RU ini ini ada 2 undang-undang ini bapak ibu harus siap ada undang-undang yang akan disiapkan namanya undang-undang transformasi digital sama undang-undang RUU pemerintahan digital jadi undang-undang waduh pak SPB belum pahal sudah ada keluar undang-undang pemerintah digital hari ini pak target saya dari teman-teman ibu nggak banyak pak target saya saya hanya bapak ibu aware aware ibu tahu punya mafasan saja saya pak Alhamdulillah kalau Allah gerakan bapak ibu hari ini terus bergerak sampai ini ya tapi insyaallah bapak ibu ini untuk itu akan manfaat jadi jariah bapak ibu jadi target saya nggak banyak bapak ibu aware tahu apa itu oke nah ini pak saya akan bacakan yang kewajibannya ini yang kalau gini yang dari tadi ada perkas 132 ditindakan jadi pakai surat yang dalam permintaan rb yang kemar 18 2022 ini pak instansi pusat pemerintah daerah harus menyusun arsitektur perencanaan yang ditetapkan iminan kepala daerah paling lambat Desember 2022 jadi kewajiban bikin arsitektur perencanaan ini pak harusnya sudah sejak Desember 2022 oke nggak apa-apa nggak apa-apa ini kan yang penting udah bergerak kedua ini pak arsitektur SPBA peta rencana yang dimaksudkan menjadi dasar penyusunan rencana anggaran SPBA dan pelaksanaan pengembangan SPBA seperti aplikasi infrastruktur layanan digital gitu pak jadi belanja-belanja laptop hardware software SPMTIK layanan online itu semua harus ngacu pada arsitektur SPBA dasarnya perpres 132 perpres 95 terus kemudian dan surat edaran dari Permenbangetri oke pak saya masih nggak peduli oke next lagi ini pak surat edaran Kemendagri nomor 0-0-0-932 slash 9-2 ini Januari 2005 Januari 2024 lihat pak bapak ibu bakpeda bapak ibu BPKAD saya bacakan ini dari Kemendagri biar bapak ibu nowhere saya langsung lupa ketujuh dulu gubernur dan bupati secara berjenjang melaporkan pelaksanaan surat edaran ini ke Menteri Dalam Negeri lewat Direkturat Jendara Budak Pembangunan setiap 6 bulan artinya dalam 6 bulan akan ditagih pak ya ini saya sampaikan dulu jadi gimana dengan surat edaran kemarin tindak lanjutnya yang mana ya pak wah ini ini saya sampaikan itu oke apa kalimatnya ini pak ini jadi ini judul surat edaran ini adalah peran pemerintah daerah dalam percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital kasional jadi ini dijelasin PEMDA harus nyapain biar pemerintahnya bisa jadi digital ya ada 3 poin pak poin pertama namanya inovasi proses bisnis pak ya ini poin pertama ini yang bekerja yang bekerja pak kalimatnya ini dulu melakukan penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pelayanan publik untuk pelanjaraan layanan agar berfokus pada kebutuhan pengguna bisnis teknik dengan memperhatikan kondisi kekasat kehadapan mukam maksudnya apa gini pak kalau saya matur saya menyampaikan SPBK itu jangan langsung mikir kok bikin aplikasi bukan pak makanya kalau nanti pak izin pak asis saya misalnya banyak pemerintah menawarkan udah pak silahkan copy aplikasi saya gak semudah itu ya pak karena intinya bukan di aplikasinya pak inti yang paling atas adalah proses bisnisnya jadi untuk melakukan digitalisasi pemerintah yang kerja pertama bukan programmer ya pak bukan komifu yang kerja pertama adalah siapa pak analis di OPD masing-masing ya pak jadi yang kerja pertama OPD bapak itu khususnya analis ngapa ini yang kerja pak yakni nge-tracking SOP layanan publiknya dan SOP layanan internal pemerintahnya contoh pengurusan surat penyurat pengurusan pengurusan keuangan laporan apa SOP nya seperti apa lalu contoh layanan publik si KTP IMP lainnya IMP itu kayak apa disuruh ngapain analis yang disuruh mencari cara agar tahapan-tahapannya itu sederhana bisa lebih sederhana yang disebut sederhana itu apa pak langkahnya lebih pendek kalau tadinya sepuluh meja jadi tiga meja kalau tadinya sarat administrasinya dua puluh menjadi lima kalau tadinya dua minggu jadi tiga hari tiga hari kalau tadinya harus datang gak harus datang itu namanya penyederhanaan proses bisnis pak emang bisa bisa dan itu yang diminta esensi dari pemerintahan digital sudah jadi kalau bapak ibu lihat ini teman-teman analis bapak ibu ada sekretaris jadi diminta gini pak coba lihat SUP nya untuk ngurus IMB ini atau ngurus kartu keluarga miskin ternyata langkahnya ada sepuluh apa langkahnya langkahnya dia harus mengisi nama NGK pendidikan habis itu harus kasih apa bukti KTP harus kasih bukti akte pelahiran saran untuk bisa bapak ibu memotong punya pengetahuan mana yang dipotong pasti bapak ibu analis harus punya wawasan teknologi gini karena kalau gak punya wawasan teknologi mau motong juga bingung pak mana yang bisa saya potong jadi saya cerita sama pak John pak John mungkin pak John gak punya ide untuk motong yang mana contoh misalnya di SUP nya saya tanya pak kalau mau care itu sarannya gimana ya kalau mau kecek udah care itu gimana pak ya datang misalnya datang datang ke tiap bis peko ditanya mungkin ini udah care belum kapan datanya disimpan di kertas disimpan di di lemari nanti kalau pak bumbak ditanya pak kepala di SUP berapa bis yang ada di terminal kapas yang sudah care mas bentar pak mungkin juga depan saya laporkan baru direkap begitu pak kepala dinas perhubungan paham atau punya wawasan misalnya cocok namanya teknologi RFID RFID itu kalau bapak ibu ke toko ke mal gak sengaja reto bawa barang keluar nah itu kan ada RFID nya itu bisa download sticker RFID itu pak bisa disimpan data ya nah di Surabaya di beberapa daerah bis-bis itu sudah pakai sticker RFID jadi data kayak misalnya bis itu sudah care gimana kapan dibeli kapan siapa punyanya statusnya itu semuanya disimpan di dalam sticker tadi begitu bis itu masuk di dalam gerbangnya terminal pak ya itu langsung kebatatan gitu jadi pak kepala dinas perhubungan waktu pak bupati di kementerian perhubungan tiba-tiba ditanya sama pak Menteri atau Star Senang berapa bis yang ada di terminal kapal sekarang yang sudah care sudah gampang pak kepala dinas yang telepon sebenarnya gak usah telepon bertaip di HP kelihatan oh sekarang ada 10 ada 10 bis yang sudah care berapa jadi dengan demikian proses bisnis mau bikin laporan tadi dipotong yang tadi butuh 10 gara-gara pak kadis paham teknologi apa RFID dia bisa diuruh pak kalau gitu dipotong nih dari 10 langkah jadi 3 langkah aja apakah pak kadis perlu tahu cara kerja RFID gak perlu yang penting pak kadis tahu ada teknologi RFID bisa diuruh lalu nyari vendor suruh vendor untuk melakukan itu suruh dia nama beberapa bulan itu aja maka saya sampaikan pak kalau digital leadership itu gak perlu tahu teknis pak jadi jangan pakai alasan saya pak saya generasi kek saya kelarian 50an saya kelarian 50an saya kelarian 50an saya backgroundnya bukan IT saya gak tahu IT enggak gak pakai alasan itu yang penting bapak ibu buka bawasan kalau misalnya ini contoh pak 100 jenit ini contoh pak di sepatu kapil pak aduson haji di Surabaya baru ambil STD sekarang beliau beliau gak tahu big data apa beliau gak tahu big data apa beliau gak tahu artificial intelligence apa maka caranya pak biar terus bisa catch up dengan ilmu itu bapak ibu baru-baru dia dengar baca oh ada AI nih maka yang dilakukan pak aduson haji adalah ngundang tarik entah UI kalau disana di ITS yang ngundang dosen ITS diundangannya dikulis pak mohon datang kesini atau online dan sekarang ada online ya bisa pilih dosen manapun online dan diundangannya tertulis pak jelas tolong jelaskan big data itu apa AI itu apa dan kalau untuk display ucapin bisa dipakai apa kalau dipakai itu anggarannya berapa jadi bapak ibu gak perlu belajar biarkan yang tugasnya belajar untuk belajar boleh ngasih tahu bapak ibu kemudian begitu pak aku sudah beritahu oh ternyata AI itu bisa untuk menenang orang dengan bawa KTP begini sehingga pendaftarannya cukup foto selfie nanti namanya pemelam citra yang deteksi ini Tony beneran ngontokin antara KTP sama wajah sama berapa titik jadi gak perlu datang sudah bisa oh big data ternyata bisa untuk nganalisis data gitu lah itu yang dilakukan nah itu panggih jadi satu semua diawali dari penyederhanan progres bisnis dan yang kerja pertama kali adalah analis analis yang kerja ilmunya namanya bisnis proses tersebut dan ini di bawah koordinasi dari kabak organisasi sorry kabak bagian organisasi ya jadi organisasi ini berkepentingan untuk membina analis-analis di OPD untuk pinter karena kalau tambah pinter pak kerjanya organisasi lebih ringan sebenarnya tapi kalau analisnya gak pinter-pinter ditakeh OPD nanti saya sebutin bikin peta proses bisnis aja ada pak kewajiban saya terangin wah itu kalau analisnya gak pinter pak ditakeh OPD nya gak ngumpulin ditakeh salah maka saya katakan sebenarnya OPDPIC atau koordinator terkaitin itu berkepentingan terhadap pinternya orang-orang yang melakukan di ya OPD sehingga jangan lupa pak alokasikan anggaran untuk bikin training itu pak mestinya trainingnya kan dilakukan BKPSDM nah kalau BKPSD gak alokasikan alokasikan sendiri pak gitu ya biar pekerjaannya lebih ringan oke pak jadi dari situ kedua pak ini pak ya melakukan konsolidasi seluruh aplikasi SPB Perlukan Daerah ke dalam satu portal layanan pemerintah daerah sebagai sorry mas di klik terlebih eh sebagai transisi ke portal layanan nasional jadi nanti akan ada 9 pak ya 9 portal yang layanan tadi ya dan itu bapak ibu semua tapi sebelumnya pemerintah daerah harus membuat ini pak single portal dengan single sign on sekarang pak belum ada ini ya belum ada kap was single window belum ya belum itu sudah diminta pak lewat surat indah ini jadi kap was single window itu sudah diminta lewat surat indah artinya bapak ibu gak perlu lagi ngapalin oh saya kalau mau ke simpok alamatnya apa ya kalau saya mau ke apa saya mau ke aksesi alamatnya apa ya hanya satu pak kap was kap.go.id masuk ke situ masuk ke situ misalnya ya atau kap was single window ksb kap was kap 2 itu langsung ke situ sekali klik bapak ibu gak perlu lagi login ke aplikasi ini lagi persis kalau bapak ibu login ke google jmail bapak ibu gak perlu login untuk youtube dan lain-lain itu namanya single sign on oke nah ini istilah-istilah kayak gini gak paling ya pak biar keren gak apa-apa gak apa-apa ini gak paling ya single portal single sign on ss2 nanti biar kalau kita ngobrol ya pak jangan remeh kayak gini ya saya pernah punya pengalaman kepala bidan kominfo yang dia leluh ke saya dapat pimpinan kepala dinas baru pendidikannya sarjana hukum nah itu kepala bidan sama kepala saya datang ke saya pak saya pusing pak kenapa saya dapat pimpinan baru lho terus kenapa pusing ini backgroundnya sarjana hukum pak nah ya kan kenapa yang kali saya mengusulkan kegiatan beliau ngeya terus dan saya selalu kalah pak saya kalah jabatan kayak kalah argumentasi lagi padahal argumentasinya salah pak terus gimana pak bisa gak kita bikin kursus kursus kepala dinas kominfo sama kami aja jadi tiga orang pak nanti ngajarin apa ya udah saya ajarin wawasan IT manajemen IT seminggu pak lima hari ya itu kepala dinas kominfo datang dari kota di luar Surabaya datang ke Surabaya seminggu sampai saya kepala dinas kominfo gak ada kerjaan ya seminggu belajar kan luar biasa tiga orang pak begitu saya ajarin tentang istilah-istilah IT pengertian IT kayak bahasa-bahasa dan lain-lain banyak cuman IT kalau investasi IT ngitungnya gimana udah selesai saat tanya kepala dinas sekarang kepala pak kepala dinas gimana alhamdulillah pak sekarang kalau ngobrol udah nyambung beliau mau mendengarkan terus apa lagi alhamdulillah pak tiap kali sambutan sekarang isinya istilah ID semua bener 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 penelitian saya dengan anak-anak S2 saya self efficacy mempengaruhi real competency kepercayaan diri mempengaruhi kemampuan sebenarnya jadi bapakku jangan main ya untuk biar terlihat pintar karena real competency itu dari merasa pintar dulu gitu loh jadi jangan jangan saling biasa enggak ya kamu backgroundnya pertanyaan aja sekarang pakai bahasa emang sekarang zamannya lombong gitu jadi asalkan lombongnya gak usah dipakai es-es gitu yang biasa aja lah single side on single side on single side on single side on bener 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 jadi mulai makanya saya tadi bilang single side on single portal gak apa-apa dikulis diapalin gitu nah jadi ini pak jadi ini ini kewajiban kamu was wah pak kami bahkan jangan kan kesitu pak ya udah sabar sabar ini saya dimakan kasih tau mulai tahun ini sebenarnya sudah dimitain temen-temen kompilmu dan mulai dengan apaget ya iya pak karena orangnya tepet kakuas baru merentang ini sudah nintegrasikan makanya saya ngantar ke bapak ibu kalau bapak ibu gak lari cepat gak tanggal teringgalan lagi tiba-tiba dari pusat jawab kita ayo pak kuas koneksikan ke portal yang 9 sekteber lho pak pak erit kohir lewat panurin lho pak gak lagi lewat kementerian gak 2 mn koneksikan yang single portalnya kakuas kesini ini gimana bapak mau jawab kita akan cerita mungkin awalnya gak ada sanksi pak tapi nanti pelan-pelan mempengaruhi insentif daerah dan lain-lain makanya ini harus sepert terus pak ini berikutnya nomor 4 mengoptimalkan penyusunan rencana anggaran SPP yang terpadu berbasis arsitektur SPP pemerintah daerah dengan berbenungan pada peraturan perundang-undang jadi perencanaannya TIKT ini pak belanja OPG RKA DPA terkait belanja TIK harus ngacu pada rencana dan anggaran ini pak bapak ibu menugaskan perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan daerah untuk melakukan review keterpaduan perencanaan anggaran SPP namanya istilahnya clearance ya pak jadi udah jelas pak yang harus melakukan clearance awal mengawal itu nomor 1 dari bapak Dari prakteknya gimana pak saya kasih contoh pak saya gak bikin banyak satu yang bagus itu gresik kalau bapak ibu mau sudah dibandingkan gresik gresik itu pak semenjak bikin range itu bapak Dari belanja sama komin sudah melakukan des jadi dia melakukan des sama OPG diingatkan pak belanja laptopnya udah sesuai sama peta rencana ya beli 30 ya bener enggak pak ini gak beli 30 ini akhirnya kita butuh 40 gak apa pak kalau beda itu gak apa asalkan bapak ibu ada justifikasinya jadi kalau bapak ibu dudukkan pak berarti kalau udah ditetapin beli laptop 30 5 tahun mendatang gak boleh diapakai boleh karena arsitektur SBB itu namanya living document dokumen yang dinamis tapi bapak ibu harus ada alasan kenapa kita survey bapak ibu bilang 2006 mau belanja laptop 30 5 tahun 40 bapak ibu harus jelasin itu kominfo sama bapak ibu oh karena covid oh karena tambah booster smart nah nanti kita akan sama kominfo pada setiap tahun kominfo melakukan review arsitektur SBB untuk mengupdate datanya ini nah ini yang awal pak kalau digesih awal itu didash oleh bapak ibu sama kominfo nanti pak kalau sudah itu di Jawa Timur kalau sudah jadi sebelum RKA jadi DPA itu di review lagi kalau di Jawa Timur ada tiga OPD pak yang nge-review pak aplikasi jadi satu organisasi yang nge-review apakah belanja TIK itu sesuai dengan tupu aksinya pak pedalit bank lagi itu mengoreksi apakah RKA nya itu sesuai prioritas ya yang ketiga kominfo nanti saya bahwa yang dimasukkan di RKA menjadi DPA itu sesuai dengan asit ektubita rencana itu kenapa di beberapa daerah termasuk kemarin saya dari Balikpapan itu kominfo itu sudah masuk TAPD ya biar enggak apa biar cepat lah gitu jadi waktu ngobrol emm bapak saya langsung nge-checkin loh pak ini belum masuk jadi reviewnya biar cepat daripada aku eh yang eh yang di TAPD udah jadi ini lalu baru direview dan gak berpengaruh apa-apa bapak ini boleh lihat kita nanti balik papan eh apa yang diketuk sini ya itu sudah boleh masuk kita juga bantu ke TAPD ya kita juga bantu ke TAPD kita juga bantu ke TAPD ya nah itu bapak ibu nanti bisa nge-check pak apakah clearance atau tidak cuma sekarang langkahnya masih piloting pak piloting pertama yang dilakukan itu baru di Jawa Timur itu diterapin nanti Jawa Timur menge-check Pemprovnya ke 38 peta kabupaten jadi kalau tahun ini bapak ibu tuh pak Tony yang disampaikan kemarin ternyata enggak provinsi belum nanyain kita tentang clearance ya pak karena masih piloting jadi rutin ke Mendagri sama Kominfo itu selanjutnya datang ke Jawa Timur tapi ini saya sampaikan dulu ke bapak ibu artinya apa monggo bapak ibu TAPD berpikir gimana caranya habis jadi arsitektur dan peta rencana dokumen ini jangan cuma jadi dokumen cuma syarat agar nilai SPB-nya meningkat tapi betul-betul diatur karena kalau tidak diatur nanti jadi temuan gitu ya pak ibu ya dan ini akan memudahkan bapak ibu nanti untuk membuat perencanaan nah yang tadi sudah sampaikan itu nanti aplikasi ini semua unggah di SDA dipakai KPK PANRP BPKP dan lain-lain untuk ngecek apakah sesuai atau enggak ada rentara atau enggak ya nah jadi apa satu poin jadi poin pertama saya bicara tentang hukun jadi artinya tadi saya mengatur siap nggak siap paham nggak siap ternyata banyak aturan yang saya baru tahu sekarang gitu ya nggak apa-apa pak tapi mohon ini disampaikan kepada kepala dinas sampaikan kepada Pak Seda sekretaris dinas ternyata ada kalau bapak ibu nggak percaya baca lagi kalau bapak ibu nggak percaya undang dari kementerian terkait narasumber ternyata 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 jadi artinya di tahapan operasional ini semua OPD harus mengevaluasi kegiatan sehari-harinya layanannya kira-kira yang masih manual mana kira-kira yang bisa pakai alat yang mana ya pak dan ini memang nggak mudah temen-temen di KTSDNG dalam komitmu pak asisten saya ngejar-ngejar ayo inovatif ayo inovatif tapi mamasannya ternyata nggak ngerti pak dari logit terbaru apa ya saya paham karena saya benar-benar begini pak saya udah ngejar-ngejar OPD ada inovatif pak wajar pak kepala dinasinya kelahiran 60an pak ya backgroundnya bukan IT sekretaris dinasinya kelahiran 60an lalu nanti analisnya pendidikannya juga bukan IT jadi nggak bisa pak kita ngejar-ngejar dia inovatif kalau kita tidak memfasilitasi wawasan IT plus wawasan bisnis proses modeling makanya kunci nomor satu pak ayo pak pemberdayaan ditingkatkan caranya gimana pakai training pak apa satu hari belajar analisnya diajari ya entah mau di kapuas entah mau di bekerja masin gitu ya biar nggak kemana-mana termasuk pimpinannya gitu ya makanya banyak pimpinan udah pak kita kesulapai aja biar nggak jemput anak biar nggak tiba-tiba apa menghilang karena kalau di apa di kapuas nanti baru satu jam udah hilang gitu ya kalau di Surabaya kan nggak hilang pak sekalian jalan-jalan nanti udah selesai teman-teman juga biasanya gitu pak jadi kemarin saya kanya yang udah pak kita anggarkan tahun ini ubahkan kembali papan ya nanti kita berapa bulan pak kami ke Surabaya tolong dibuat itinerian pak pak ya internetnya mau kemana pak madura bantu penyemaanak ya pak satu hari disitu satu hari baru jalan-jalan apa itu kunci banding pak bantu nanti saya menurutkan nama pak sana ya terkapnya pak ada nih dari kapuas mau sudi banding ke ini kayak gila sudi banding kemana kerjanya pak dua kenyemaanaknya nah lewat lewat jadi bapak ibu sekarang opd itu pak nomor satu dimulai dari opd mikir as opnya cara kerjanya bisa pakai alat apa nah kalau udah pak semua ini datanya menjadi digital karena pakai alat digital sehingga kalau datanya digital pak nomor satu apa kalau datanya digital maka datanya pasti up to date pak contoh tadi pak orang dengan perhubungan kalau pakai cacah datanya up to date itu dicacah minggu lalu sekarang jumlah kendaraan udah beda lagi tapi kalau bapak ibu paksesor ditanya menit ini datanya ini sekarang satu datanya up to date bisa diakses langsung kedua bisa dianalisis pak oh di puskesmas sebenarnya itu pasiennya 100 selesai itu pasiennya 150 Robo itu 250 itu bisa diperkira Jumat berapa ada naik atau kalau gak polanya kalau Jumat selalu turun kalau Senin selalu naik sehingga bapak ibu itu bisa predisi oh ledakan pasien itu kebanyakan sebulan apa sehingga Kepala Dinas Kesehatan bisa ngambil keputusan kalau begitu tiap Agustus minggu kedua petugas administrasinya harus jaga di depan karena kemungkinan akan ada ledakan pasien kalau datanya digital itu pak sehingga nanti budayanya budaya ini pak data driven policy apa itu kalau pimpinan ngambil keputusan jangan marah kalau ditanya alasannya apa pak kenapa bapak kok ngalukas kan anggaran stunting lebih banyak di desa itu kok bukan di desa saya kok gak kok gak sama rata gitu kan harus ada alasannya pak kok alasannya karena startingnya disini lebih banyak dan prediksinya tahun depan akan meningkat kalau gak saya intervensi kenapa ada datanya ini datanya tahun 2022 segini 2004 segini nanti prediksinya 2005 segini jadi ketika ada seperti itu pak siapa dapat punya data bisa menyelamatkan keputusan emang gitu iya pak saya ada satu kota itu LSM nya ya gak banget pak LSM nya itu ikut-dikit protes protes yang kebagian karena kemiskinan itu pak itu diprotes pak ehh ini dikorupsi ehh ini hab pasti gitu kan pak kalau ada rasanya itu pak artinya abis gak usah kerja sekalian di protes nanti masuk penjara tapi dia berhasilkan ini punya data LSMnya melokas ini data miskin dibagi-bagi gak jelas ke keluarga ditunjukin ini Bapak bisa nuduh saya Bapak janganin sembarangan loh nuduh saya Bapak salah saya rekam Bapak saya tutup balik dasar Bapak apa bilang saya korupsi dasar Bapak apa saya bagi-bagi ke keluarga saya saya punya data Bapak yang punya data saya tunjukkan Pak ini data kemiskin yang saya bagi ini ini kondisinya ini ini foto rumahnya kayak gini kenapa Pak bisa kayak gitu karena kepala dinas sosialnya pintar Pak waktu pendataan data keluarga miskin dia sudah pakai SIG Pak SIG itu sistem informasi geografis jadi di lapangannya itu keluarga miskin itu dia akhirnya disuruh moto Pak sekeliling itu bisa namanya 360 camera jadi dia moto ini sekelilingnya udah dapat gambar rumah itu Pak batu bata apa-apa habis itu dia send waktu dia ngirim sentar dia sudah otomatis ngirim posisi GPS-nya dia Pak nah nanti tinggal disetujui oleh pelurah disetujui oleh camat baru masuk ke kepala dinas sosial ya ini miskin beneran sudah dicek di lapangan ada fotonya jadi yang protes-protes gak punya data yang saya punya datanya dan data ini gak betul ada fotonya 300 bisa dicek lagi nah karena dia gak punya data yang gitu nah jadi kalau masalah kayak misalnya nanti ada tiba-tiba kalau pas ada bantuan semua miskin gitu ya tiba-tiba kalau pas gak ada bantuan semua kayak gitu ya gitu kan itu bisa di administrasi dengan data-data aktual seperti itu nah jadi nanti bisa dilamankan pimpinan karena karena keputusannya bener dan izin ya Pak dulu namanya Pak Kajiming Pak Kajiming itu Bukati Magiun dia pernah mengatakan saya itu hati-hati sama pena di tangan saya karena dalam tanda tangan saya ini ini bisa membuat orang bahagia bisa membuat banyak orang sengsara pertanyaan saya ke Bapak Pak kalau Bapak itu dibagang menyetujui keluarga-keluarga miskin itu bantuan sosial sebenarnya gak miskin Bapak itu setujui dia dapat bantuan miskin lalu yang miskin beneran gak dapat bantuan pertanyaan saya apa maaf deh karena saya suka nonton kemarin saya nonton film Siksa Kubur pertanyaan saya apakah di alam baza apakah di hari kebangkitan apakah di akhiran Bapak itu gak akan ditanya itu tanya Pak sekecil zarah pun ditanya ya udah di klik aja Pak Bapak Ibu ngeklik ngetujui anak-anak itu ada 30 keluarga miskin gak dapat Bapak Ibu ngetujui yang harusnya gak dapat dapat ngambil jatah yang keluarga miskin tadi Pak tadi minta yang pertama jawab dan kalau Bapak itu melakukan dengan benar keluarga miskin dapat memang Bapak gak dapat tahan dapat makanya saya kalau mengatakan waktu Bapak ngetujui bantuan keluarga miskin jadi Bapak jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim ya Allah mudah-mudah jadi amalan saya klik dapet Pak selama keluarga miskin itu bisa makan anaknya bisa sekolah Bapak Bismillahirrahim saya ingatkan untuk apa apa dunia Bismillahirrahim karena mudah jadiin aja sekalian amalan temennya amalan akhirat kita karena tetap saya harus kesil jadi sekalian saya tatanya saya nah satu sisi namanya tadi Sinti Sedatik dengan adanya digital ini Bapak Ibu memudahkan masyarakat gak perlu datang ke kapuas kota dari kelurahan desa sudah bisa karena apa sudah ada tanda tangan yang digital jadi layanan-layanan itu kuat di banyak daerah misalnya Pak Eni ya di Surabaya itu udah setiap tahun evaluasi nilai yang menapali yang bisa diturunkan di banding desa jadi gak perlu datang ke kota itu setiap tahun di evaluasi itu turun ke desa biarkan masyarakat mudah mempermudah ingat Pak ya kita udah tahu maaf ya Pak ini malah kayak seram agama enggak ya karena kita berjalan dari agama karena siapa memudahkan maka Allah Jamin akan memudahkan anak istri ketunggulannya di dunia sampai akhir kalau Bapak Ibu mau memper sulit orang gak perlu nunggu sampai meninggal Pak nanti anak istri kita keluar kita akan dipersulit mudah jadi ini maksud saya saya sampaikan Bapak Ibu kalau saya memper sulit bisa gak ya saya bantu asalkan sesuai aturan gak apa-apa Pak ini asalkan sesuai aturannya ada saat ini Pak ini Bapak bener ya gak apa-apa administrasinya saya cek gelubah bener ini selalu ada kebijakan di situ biar itu mudah maka kita pakai data digital tadi kenapa Bapak harus kasih saran 20 dokumen padahal 20 dokumen tadi Bapak masih kopi KTP kopi akte pelahiran buat apa sih Pak itu ya untuk bisa tahu bahwa Anda sebenarnya nah kopi lupa sekarang saya scan langsung dan bisa tahu Bapak namanya memang bapak percaya pakai kopi lebih percaya pakai data di penduduk sakit jadi masukkan NICAP saja sudah terluas semua isiannya kalau Bapak masih gak percaya lagi sarannya diubah Pak bukan di depan tapi diletakkan di belakang saran ambil nanti dengan di akhir nunjukkan dokumen aslinya boleh itu namanya memudahkan gitu ya jadi inti dari pemerintahan digital itu adalah filosofi kalau Pak contohi kemarin waktu apa tidak kemarin layanan publik itu seharusnya memuaskan menyelesaikan masalah memudahkan bukan menjadi bagian dari masalah saya ini lagi mengembangin Pak perangkat diminta sama Kemempang nanti akan ada perangkat ada program dari Kemempang namanya survei kekuasaan pengguna SPBE jadi indeks SPBE itu akan dibandingkan sama kekuasaan dari masyarakat jadi kalau nilainya tinggi tapi masyarakat yang puas berarti ada yang salah aku jangka kapas 2,2 ternyata masyarakatnya puas 3,5 berarti memang masyarakatnya gampang puas ya bisa aja artinya masyarakatnya tidak berapa banyak Pak bukan berarti 2,2 tidak apa-apa artinya enak kalau punya masyarakat tidak lukuk maksud saya Pak itu nanti akan ada survei tentang ini gitu ya Pak nah ini sehingga tadi saya katakan ujung Pak ini jadi di level operasional SPB adalah perubahan cara kerja melayang organisasi dengan memanfaat teknologi nah ini di ujung operasional di ujung yang satu SPB adalah budaya pengambilan keputusan kebijakan strategis berdasarkan data jadi nanti yang diminta Pak semuanya masuk di portal jadi satu data Bapak Ibu saya kita kemarin bantu Subawabarak bikin portal ini Pak indikator RPGMD maksudnya benar Pak Pak teman-teman bapak dari bank teman-teman DPRD Pak Bupa Pak Seda itu bisa dibantu dibikinkan aplikasi namanya dashboard indikator RPGMD biar apa termasuk Pak asisten bisa ingin tahu indikator RPGMD sampai dengan Juni 2024 itu berapa yang persen yang sudah tercapai ada warna hijau oh ada berapa yang belum tercapai berapa yang cowok tidak tercapai warna merah kalau dia di klik lagi oh ini kok belum tercapai dinas mana kepala dinasnya siapa diklik lagi kepala bidan mana diklik lagi funksional siapa jadi pak asisten pak sedda DPRD itu bisa jalan-jalan ke Jakarta sambil ngecek negosiasi anggaran sambil ngecek makanya kalau di Surabaya enak ya pak pindah minggain orang karena dasarnya dari data ini dari dulu warna merah aja gak terpenuhi terus digeser makanya waktu zamannya buddhismayak kan sering ada namanya jumat keramat jumat keramat itu tiap jumat ada perpindahan karena beliau bisa ngambil keputusan dasarnya data nah ini maksudnya nanti bapak ibu akan lebih bagus nah ini harus didorong nah ini nanti akhirnya comment center dan lain-lain sehingga tadi sudah saya katakan digitalisasi pemerintahan atau SGB sudah wajib alasannya apa perakunannya sudah buahnya sudah dipaksa dimonitor dinilai KMNPAN dimonitor ditanyakan BPK BPK sudah tanyakan Pak kemudian memenari nilai IDKRP data dana insansi daerah sampai dengan tunjangan perbaikan penghasilan TPP nah dan kalau bapak ibu nanti mimpinya lagi mau jadi smart city smart city itu ada 6 dimensi ada smart governance smart branding economy living society environment sebelum bapak ibu bermimpi smart city katuas tidak akan bisa jadi smart city kota cerdas kalau pemerintahnya sendiri belum cerdas jadi salah nomor 1 kotanya cerdas kalau pemerintahnya cerdas pernah kami ngobrol dengan berapa orang orang pember pak saya tanya kalau satu kota kapuas tidur semua semua orang kapuas tidur semua siapa yang harus bangun dulu yang harus bangun harusnya ASN ASN ya pak mungkin ngurusin kotak pak kalau ASN tidur semua yang harus bangun siapa yang harus bangun kepala dinasinya lupa kepala bisa tidur semua yang harus bangun siapa yang harus bangun Pak seganya lupa pak seganya tidur yang bangun siapa yang bangun pak bupatinya tidur kalau semuanya gitu, akhirnya yang pusat datang bangunin semua lewat apa? lewat indeks, lewat sanksi anggaran, itu kan proses membangun kan? nah gitu mbak, jadi maksud saya siapa yang tanggung jawab bangun dulu? bapak ingin dulu yang inginan karena pak CK belum bilang gak mungkin semakin di tanpa smart leader gak mungkin semakin di tanpa smart leader gimana mau smart leadernya gak tau gimana itu smart makanya pak, teman-teman BKP SDM kalau ada training, yang di training bukan cuma training teknisi tapi juga kepala dinas pak, gak apa-apa bikin training kepala dinas, tapi sarannya satu-satunya pengalaman training kepala dinas sarannya satu pak, pesertanya harus kepala dinas semua gak boleh ada sekitaris dinas atau kepala dinas, biarkan terus kepala dinas semua kalau mau tanya gak mau mau tanya yang sepele aja gak mau jadi aku kebuka semua, oh tanya tau gak paham sama-sama gak paham, di kelas gak apa-apa sarannya dua, trainingnya gak boleh di kekuas harus di luar kota nah itu pak, itu harus perlu nanti materinya, bukan kain di sekalian materinya, yang paling selesai materinya dari penerbit cemel, penentanaan etc. 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 nah itu harus nah sekarang kita bicara kindeknya kakuas ya pak ini penting kakuas tentang komodan SDBA ini kaitannya nanti sama kindek, nilai itu dari mana? Pak, SDB tadi itu adalah digitalisasi layanan dan cara kerja tiap OBD Maka saya katakan, mulailah dari proses bisnis Ini Pak John ya, Pak John telah ada analisnya Ada analisnya nggak ada di sini Pak? Nggak ada ya Ini Pak, kalau ada saya mau ngomong-ngomong ke sini Kalau ada analis di tiap OBD, ini ya Yang diminta nomor satu Bapak Ibu, waktu membuat peta proses bisnis Kan bikin peta proses bisnis itu kan teman-teman bisa konformasi ya Ada namanya peta proses bisnis level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level N Ini kan bagian organisasi kan nageh nih ke tiap OBD Tolong kumpulin peta proses bisnis tiap OBD Pusing nggak ada yang kumpulin Yang kumpulinnya juga nggak paham apa yang harus kumpulin Ya, itu kan ada di peraturan di Permenpat R.B. Kepak Uyan yang 2018 gitu ya Pertama yang Permenpat R.B. S.O.P. yang 2012 Nah, yang Bapak Ibu tulis nomor satu ketika bikin peta proses bisnis Itu kan dimulai dari visi-visi tujuan dari Pemda itu Turun ke level 1 itu sasaran Turun ke level 2 itu urusan, urusan total Ya, mungkin Bapak Ibu yang perencana atau Bapak Ibu dahliar dokumen Ada urusan utama, urusan pendukung, urusan lainnya Itu kan ada di level 2 ini Level 3 itu kan sasaran OBD dan serah Dari sasaran itu kan dibagi ke OBD-OBD Jadilah sasaran begini Ini diisi di level 3 Level 4 itu kan dokumen peta proses bisnis diisi programnya OBD untuk mencapai sasaran tadi Level 5 itu kan kegiatannya, programnya tadi diisi kegiatan apa Level 6 itu kan sub kegiatan Saya paham, kadangkala pengisiannya kegiatannya terikat sama SGPD Kalau ini programnya itu harus gitu SGPD Tapi Pak yang tidak boleh terikat itu begitu masuk ke level 7 Level 7 itu dari aktivitas, sub aktivitas atau kegiatan atau sub kegiatan Itu Bapak Ibu harus nulis detail aktivitasnya itu seperti apa Ya, jadi waktu Bapak Ibu ngasih peta proses bisnis Level ke N-nya adalah aktivitas sehari-hari Kayak laporan lakib itu ngerjainya kayak apa LAPD-MPD itu kayak apa Itu yang aktivitasnya itu bisa dibikin SOP Termasuk apa aja? Laporan, pelayanan Nah, level ke N, kalau di sini level 7 Itu adalah aktivitas yang bisa dibikin SOP Gitu Pak Inilah yang sebenarnya Bapak Ibu Nanti ada namanya Sistem Informasi Arsitektur Yang dipusatkan ini Itu yang dimasukkan di level 4 Jadi nanti Kalau di dalam SKA-nya punya M4 tadi Yang dimasukkan adalah yang level N ini Pak Tenang Pak, ini balik-balik masih bio Kemarin saya dari balik papan aja Antara begini Bagian organisasi sudah protes Pak, saya juga pilih kayak gitu Tapi dari Bapak dah melarang saya Untuk nulis sampai diterima ini Mereka membatasi saya Urusan-sukurusan kegiatan itu Harus sama dengan nomenklatur Dari SIPD Jadinya saya nggak bisa nulis apa adanya Saya bilang gini Pak, Bapak kalau untuk penganggaran Ya, untuk masuk di SIPD Mau nggak mau harus ngikut itu SIPD nomen peraturnya Termasuk peraturan terbaru Tapi kalau sampai dengan Bapak Menurunkan dari sasaran Sampai dengan aktivitas ini Bapak harus nulis apa adanya Yang benar aktivitas apa Ini perlu ilmu Pak Ilmu bisnis proses moderni Nah, dari sini Pak Jadi kalau begitu Kenapa Pak? Kalau sudah tahu SKA-nya kayak gini Nanti kita akan bisa tahu Oh ternyata Di dalam aktivitas hari-hari ini Dia bisa disediakan layanan online apa Untuk support dia Jadi ide layanan online Pak Jadi ide layanan online Pak Itu diparik dari Ini Pak Aktivitas N ini Dari situ Pak Baru muncul kebutuhan aplikasi Jadi Bapak Ibu sekalian Wajar ini buat teman-teman Kalau sampai muncul ide aplikasi Pak, saya bikin aplikasi Tolong ya Binkom Info bikinin ini Maka wajar Binkom Info Dan organisasi tanya ke UPD itu Bapak minta dibikinin aplikasi itu Untuk mendukung proses bisnis yang mana Ya Bukan cuma gara-gara Saya kemarin habis jalan-jalan ke Pemda sana Ada aplikasi bagus Bikin gitu ya Ganti ke Bapak Oke ide ini bisa muncul dari Studi Banding Tapi Bapak Ibu harus duduk Sama analis Ini kira-kira dukung pelayanan yang mana ya Dukung proses bisnis yang mana Aktivitas uang Oh ini Pak Aktivitas untuk pelayanan IMB Dia kalau pakai aplikasi ini Bisa motong 5 aktivitas ini Menjadi 2 aktivitas Pak Baru ngajemkan ke Pemindu Pak ini proses bisnisnya Nanti pakai aplikasi ini Dari 5 langkah menjadi 2 langkah Nah gitu Pak Jadi Semuanya dari proses bisnis Dari situ baru kebutuhan data informasi Dari situ baru infrastruktur Makanya ini ada 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 gambar ini Ini gambar ini dari Kemenpang lho Pak Ini perpres 132 Ini garis-garis ini Garis-garis hubung ya Pak Ini saya gambarkan disini garis hubung Ini apa Pak maksudnya Nanti di dalam arsitektur yang kita bikin itu Pak Ada namanya mitagata Yang menjelaskan Setiap komponen itu hubungannya apa Gunanya untuk apa Gunanya untuk TAPD Jadi misalnya nanti di buku 5 kami Ada namanya buku Perencanaan Infrastructure Ternyata Dispain itu Capil Direkomendasikan Bukan beli server 300 juta BPKB Baca Ini kok gila banget Direncanakan 300 juta Maaf ya Pak Ini contoh aja Saya gak bicara kemampuan anggaran ya 30 juta Dispain itu Capil Padahal saya kemarin lihat Di bandar masif beli server 80 juta Udah norek Jadi 80 juta Gak bisa gitu Pak Nanti Pak Lewat Nanti dokumen arsitektur Bapak ibu akan Lihat ini dokumen Nanti saya tunjukkan ya Akan lihat ada dokumen Usulan server itu Kanannya akan ada kolomnya Kolomnya Pak Server itu Infrastructure itu Untuk mendukung Ya Pak Infrastructure itu Untuk mendukung Infrastructure itu Untuk nyimpan aplikasi apa Data apa Jadi di tabel itu akan muncul Pak All server 300 juta Diusulkan Karena dia untuk nyimpan Ternyata 10 aplikasi kependudukan Nanti 10 aplikasi kependudukan Dia itu untuk mendukung Layanan kependudukan Apa saja Akan muncul Pak 10 aplikasi itu Ternyata untuk mendukung 7 layanan kependudukan penting Gitu Pak Nah Kalau sudah kayak gitu Bapak ibu bisa tahu Berarti kalau gitu Saya inspektorat Saya BPKD Tapi nyorek 300 juta tadi Gaknya tujui Gak apa-apa Nanti Dispain di tabel bisa bilang Bener ya Pak Server 300 juta Gaknya tujui Berarti Bapak siap-siap aja 7 layanan kependudukan Nanti terganggu Jadi Bapak ibu sekalian Nanti Dengan adek arsitektur Temen-temen TAP ini Ketika mau ngasih bintang Mau nyoret Itu tolong dibaca Pak Di tiap-tiap buku itu Tolong kanannya Waktu mau nyoret Itu akan mempengaruhi Layanan apa Itu akan di tabel Begitu juga Waktu Bapak ibu Memang pengen nyoret Carilah yang Kolong kanannya itu gak penting Wah ini sebelah kanan Beli Infrastruktur ini Gak ada yang dibukung Sudah colek aja Nah sehingga Sekarang Pak Pengambilan keputusan Investasinya Bukan Wah Bajar Masjid Kemarin beli segini Bukan gitu Kemarin belinya segini Kemarin laptopnya beli 10 Sekarang 10 Laptop yang rusak Berapa sih kemarin 10 Yaudah beli 10 aja Gak kayak gitu Pak Ternyata Kemarin rusak 10 Tahun depan Ternyata untuk Dukung layanan Butuh 20 Bisa Pak Makanya rencana Belanja daerah Semua lihat disini Pak Ada dasarnya Bukan berdasarkan Tahun lalu berapa Kota lain keapa Gak kayak gitu Bapak ibu bisa ngecek dari sini Nah dari sini Pak Barulah nanti keamanan Dan 8 menit jumlah Gitu ye Nah itu yang semua ini Pak Harus direncanakan di arsiteko Dan peta rencana Jadi belanja semuanya itu Akhirnya peta rencana Dan nanti diterapkan di Rencana anggaran SPBE RKA Itu semua Akan bisa ada Kalau kita bikin kebijakannya Jadi bisa dianggarkan Nah Dan yang paling penting hari ini Saya pengen pentingnya tim kondensi SPBE Gitu ya Nah sekarang Pak Nilai dari pemahaman itu Pak G Maka nilai SPBE itu Dimilai dari 4 domain 8 aspek Karena kalau bapak ibu diajak tadi Ternyata SPBE bukan aplikasi Ternyata SPBE bukan cuma Kominfo Ternyata SPBE adalah Proses bisnis Tanggung jawabnya organisasi semua Analis OPD Adalah kebijakan internal Tanggung jawabnya hukum Bagian sekretaris binas Ternyata aplikasi infrastruktur Tanggung jawabnya Kominfo Anggaran Tanggung jawabnya TAP ini Kan Berarti 8 manajemen Saya bacakan ya Pak 8 manajemen Nanti bayar bapak ibu Pak 8 manajemen yang harus dilakukan 1 manajemen resiko SPBE Itu tanggung jawabnya inspektorat Makanya saya pernah nanya Bani inspektorat 2 Indikator 2-2 Manajemen data Tanggung jawabnya Bapak Dali Bang Sama Statistik Kominfo Dasarnya Peraturan Bapak Nas Nomor 16 tahun 2020 Yang ketiga Manajemen keamanan Itu Kominfo Pertanggian Yang keempat Manajemen aset TIK Tanggung jawabnya BPKAD Yang kelima Manajemen SDM TIK Tanggung jawabnya BKP SDM Yang keenam Manajemen perubahan Tanggung jawabnya organisasi Yang ketujuh Manajemen pengetahuan Tanggung jawabnya Tanggung jawabnya BKP SDM Tanggung jawabnya Yang kedelapan Manajemen pelayanan Tanggung jawabnya Kominfo TIK 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 CEG PENGAN ERRIN profits Pak, korinspektoran banyak sekarang punya 5, ya pak itu ada permembang KB 05 2020, bapak baca pasal ini, gak percaya lagi undang pak nanti berimbudang untuk narasumber tanyakan. Nah dari sini pak, makanya sekarang ini SPBA yang ngukurnya kebijakan, perencanaan, TIK, penyelenggaraan, penerapan, paksanaan. Inilah yang menghasilkan sekarang, nih kemarin SPBA summit setiap tahun ada pengadaan. Ayo, Kapuas, bapak harus bikin Pemprov Kalimantan Tengah, Mangkel. Kita udah bisa dingin provinsi Mangkel, kayak di Walupo bikin Mangkel, Suwabisi Selatan karena lebih tinggi daripada provinsi. Kayak di Jawa Timur, yang lebih dan tinggi, Kabupaten Madiun, Kota Madiun 4,4, 4,3, provinsinya 3,7, Mangkel. Ayo bikin Kapuas juga, ya nanti bikin Mangkel, makkel positif ya pak ya. Nah, ini pak kami dampingi dari 41 klien, kita dari 46 klien, 41 kemarin nilainya meningkat pak. Ini salah satunya Surabaya, kemarin dapat penghargaannya. Surabaya 4,4,9, Tuban pas, Tuban kami dampingi dari 2,35, lompat jadi, eh 2,32 lompat jadi 3,9, Pak. Ini aja juga kaget. Dapat penghargaan, Bupatinya langsung nerima langsung nih, Bupatinya. Lompat langsung, Bupaten Madiun pak, dari 0, kemarin gak laporin gak peduli, kemarin kami mendampingan lagi ya. Nilainya lompat 4,3, utamanya 2,86, jadi 4,4,5, kami dekat juga pak, kalau lompatnya terlalu tinggi gitu. Waduh, loh gak bisa lompat lagi gitu ya. Dan ini kalau nilainya gitu bukan hasilnya kominfo. Ini 47 dikator yang kumpulin datanya Bapak Ibu, Bapak Ibu mengumpulkan data kegiatan Bapak Ibu. Tapi gimana datanya bisa dikumpulkan, kalau gak ada kegiatannya. Kasian kominfo-nya, ya karena gak ada kegiatannya gitu. Makanya ini saya sampaikan sekarang. Nah sekarang pak, 2,21, ini nilai Bapak Ibu. Hak kuas, ini Bapak Ibu harus kelihatan. Ini rapotnya Bapak Ibu, bukan rapotnya kominfo. Pak, saya gak dikasih titipan apa-apa ya sama kominfo-kominfo itu suruh belahin kominfo. Tidak, tugas saya itu membuka. Untuk Mbak Wajin itu yang geret semuanya. Ini nilainya 2,21 loh pak. Pak, padahal target pemerintah itu 2,6 minimal. 2,6 itu baik. Jadi Bapak Ibu masih di bawah target nasional. Oke. Nah, ini pak nilainya hampir semuanya 1 pak. Nilainya itu 1-5. Ini dari semua aspek rata-rata 1. Apa positifnya pak? Nah, positifnya kalau Bapak Ibu dari contoh, nanti kalau melompat kelihatan. Alhamdulillah bisa melompat kelihatan. Nah, ini kalau mulainya dari tinggi, kita tuh udah susah ya. Ini alhamdulillah, saya selalu lihat dari brand setnya. Yuk, kita bahas. Ya. Nilai saat ini, Dari mana dan bagaimana nih pak? Ini kalau ada penang jawab, tulis ya. Ini saya udah nyampein di forum ini. Kalau sampai besok nilainya gak ingkat. Ini salah bapak Ibu gak ngelakuin ya. Pak Ibu, nilai 1 sampai nilai 10 itu tentang kebijakan. Ini tentang peraturan. Ini tentang dasar. Jadi, 1 sampai 10 itu harus ada peraturan bupati atau SK bupati. Atau peraturan yang dia bisa ngikat semua ODD. Boleh perbeda juga, tapi susah ya perbeda. Peraturan bupati yang ngatur 10 hal ini. Ngatur tentang arsitektur, peta utara, manajemen data, pembangunan. Jadi, layan pusat data sampai dengan ngatur tentang tim koordinasi SPP ini. Nah, itu kata kuncinya adalah membuat perbuk yang lengkap. Perpasalnya betul-betul lengkap. Item yang lengkap. Insya Allah nanti kami bantu. Ya. Kalau nanti saya cuman, ini caranya apa asisnya ya. Nah, caranya itu bakalan monefnya bulan Juli. Sekarang bulan Juni. Kalau bapak Ibu mau mempercepat, apa nanti kami kasihkan graf perbuknya. Saya nggak tahu. Nanti gimana ya dalam 2 bulan ya. Saya kasih strategi, Pak. Nggak ada rekaman ini ya. Salah satunya nanti SK dulu. SK dulu. Jadi ditapin pakai SK Bupati dulu kalau nggak ngerti ya. Poin yang ngikat semua harus sah dulu. Nanti dalam proses ternyata butuh dikirim ke provinsi dana-dana yang baru jadi perbu. Tapi peraturan itu apa yang bisa cepat diputuskan sebelum paling lama Juni akhir. Jadi ini nggak apa-apa. Teman-teman komitifo waktu kita dikirimkan dan mulai kayak ini. Pak, bisa nggak grafnya dikirimkan dulu untuk kami proses. Sehingga, Pak, nilai satu-satu-satu-satu ini, Pak, insya Allah nanti nggak lengkap minimal 3. Ini nanti ada kainnya lagi waktu bikin laporannya, narasinya seperti apa. Nanti kesempatan lain. Kita bikin workshop ke Surabaya. Pak, sekarang isinya gimana? Yang nilainya minimal 3. Jadi nanti kan mau 4, Pak. Dari 1 sampai ke 3. Pak, kok nggak 5 sekarang sabar ya, Pak. Ini 3 dulu, kenapa? Karena untuk bisa jadi 4, itu harus benar dulu, baru dievaluasi. Jadi saya mantap di awal, ini 1 sampai 10 itu maksimal 3 dulu. Kecuali yang sudah 3 bisa sampai 5. Nanti yang tidak. Jadi dengan 1 bisa lingkat dari 3, nilai 2,21, Pak, bisa lompat. Insya Allah. Nanti 2,5 atau 2,6 mungkin nggak bisa. Level kedua, Pak, Bu. Nih. Ini, Pak, jadi ini tentang peraturannya dulu. Jadi, Pak, ini hukumnya udah bagus. Lalu ke sebelah sini, kematangan arsitektur sama peta rencanan apa. Nah, hari ini sudah dibikin. Dibikin dan lengkap. Berarti nilainya berapa? Nilainya 3. Jadi kalau, nah ini cari-cari lagi ya. Ini kasian, Mbak Alvisia. Pak, kita baru mulai sekarang ya. Ini caranya tidak. Saya udah nggak dibayangkan. Pak, tinggal 2 bulan. Tidak ada, berapa bulan? Ini standar 3, Pak. 3 bulan, Pak. Bagi kita berjalan kemarin sama teman-teman. Makanya teman-teman komen bukan rajin ke Surabaya itu. Ayo, Pak, kerja. Ayo, Pak. Kalau gitu kita mulai. Kapan bersama-sama bisa di sini? Karena, biar kita mulai. Karena, Pak, nerjainya nih. Nerjainya itu sebenarnya 3 bulan. Nah, sekarang Juni. Juli. Padahal Juli besok. Itu sudah di ini. Nah, nanti kita bicarakan, Pak. Bagaimana caranya biar bisa dibantu di situ. Oke? Nah, dari situ, Bapak-Ibu sekalian. Nanti, Bapak-Ibu sekalian. Ini mudah-mudahan 11.12 bisa mencapai nilai 3. Nah, Bapak-Ibu. Ini rencana dan anggaran. Nilainya masih satu. Saya serahkan itu ke teman-teman TAPD. Wah, gimana ya? Agak susah juga ya. Makanya, kemarin teman-teman Kominfo sebenarnya udah nyampein kami. Pak, TAPD kami ini sebenarnya asit ekonomi untuk tahun depan. Ya, Pak. Nilainya biar tingkatan. Tapi, nggak apa-apa. Kita coba apa yang bisa kita lakukan untuk meningkat. Jadi, mohon Bapak-Ibu dipahami. Kalau nanti rencana anggarannya, Pak, nggak mungkin. Ini asit ekonomi kan baru jadi bulan September ya. Terbulan Agustus. Kami ngasihnya gimana? Nggak apa-apa. Mohon nanti ada berapa, Pak? Yang mungkin ada yang mirip. Kesamaan sehingga anggaran ini bisa nilainya 2. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian. Terus, ini Pak bagian nilai 1. Pembangunan aplikasi. Ini kita mencapai Kominfo ya. Sorry, Pak. Proses bisnis bagian organisasi nilainya 2. Nah, ini gimana caranya biar bisa dapat nilai 3, Pak ya? Jadi, caranya ini, Pak. Bapak nanti melihat SOP mana atau layanan mana yang bisa di-online-kan, Pak. Wah, ini kita punya 2 guna nih. Bapak lihat mana yang layanan manual bisa di-online-kan. Atau yang SOP-nya bisa, Bapak, peringkas dengan bantuan teknologi. Kalau Bapak bisa mencapai itu, maka nilainya dari nilai 2 akan bisa lompat jadi 4, Pak. Jadi, saya yukur ini berarti ini rapot masing-masing, Pak. 1 sampai 10 rapotnya bagian hukum sama Kominfo. 11, 12, ini rapotnya bagian Kominfo sama organisasi. Karena organisasi itu bertanggung jawab pada arsitektur proses bisnis dan arsitektur layanan. Kominfo tanggung jawab pada 4 buku. Ya, ini arsitektur data informasi, aplikasi, infrastruktur, keamanan. Ya, jadi kalau nilai 11, 12 jelek, itu tanggung jawabnya Kominfo sama organisasi. Indikator 13, tanggung jawab tanggung jawab tanggung jawab TAPD, khususnya TAC-nya BPKAD. Ya, 14, ini inovasi proses bisnis yang saya sebutin tanggung jawab TAC-nya adalah organisasi. Nah, 15 sampai 18, Pak. Ini masalah IT, ya. Aplikasi, pusat data, jaringan interoperabilitasi, setelah itu. Ini nilainya 1 semua. Nanti kita bisa ngobrol, kan? Kalau kamu ngobrol langsung. Gimana caranya 1 bisa sampai 3 sampai 4? Ada, Pak. Nanti kita ngobrol. Kalau mau ke Surabaya, kalau ngobrol, itu insya Allah bisa, Pak. Nanti dengan surah dan lain-lain. Ya, ini 1 ini harus meningkat, Pak. Ini harus bisa, Pak. Ini bisa, di sini. 1 ini bisa sampai 4. Ada triknya. Bukan trik, sih. Solusinya gimana? Emang beneran. Nah, ini 1 bisa, Pak. Bener, ya, Pak. Dan 1 bisa, Pak. Lalu, Pak. 19, Pak. Ini penting, Pak. Tim koordinasi SPBE yang dipimpin oleh Pak Sekdar. Ya, Pak. Mohon izin, Pak. Asisten. Jadi sebenarnya yang pimpin bukan Pak Asisten, lebih tinggi lagi. Pak Sekdar, sebenarnya. Itu ada, Pak. Di Permenpan. Kepenpan 1965. Sehingga waktu wawancara, Pak. Yang menerima itu, musginya, kamu tidak ada aturannya. Yang menerima itu, waktu wawancara interview online, itu harusnya Pak Sekdar yang terima. Karena Pak Sekdar secara struktur, dia punya kekuatan maksa. Kalau Pak Asisten, maaf ya. Kan koordinasi ini, Pak. Kalau Pak Sekdar bisa ke asisten, sih bisa apa? Gitu. Monggo. Monggo. Ya, artinya, dalam pelaksanannya Pak Sekdar betul. Nanti dibantu sama asisten. Tapi Pak Sekdar harus paham, bahwa ini tanggung jawab beliau. Nanti saya tunjukkan keberhasilan semua dari Pak Sekdar yang harus berburu. Nah, ini Pak. Jadi kalau nilainya masih satu, artinya tim ini enggak terlihat ada atau enggak. Salah satu cirinya, gampang Pak, kalau saya reviewer. Waktu wawancara online, yang menerima siapa? Yang menerima, terikat staff. Sama vendor. Itu saya pertama, staff sama vendor. Yang jawab pertanyaan vendor, ah, udah jelasin nilainya satu. Mau bilang adakah, suka mau harus, aku enggak jelas. Jadi yang kepadanya dapat nilainya tiga, empat, lima, itu pasti yang terima minimal Pak Sekdar. Jadi waktu wawancara, pertanyaan inovasi proses ini, Pak Sekdar enggak jawab. Pak Sekdar, oke, inovasi proses ini. Silahkan Pak, kalau baku organisasi menjawab. Oh, pertanyaan asisten itu, silahkan kominfo menjawab gitu. Ya, gitu Pak. Jadi harus faktumkan. Pak, saya di Sumedang, itu yang menerima Pak Herman, Pak Bupati. Ada di Surabaya, yang menerima Pak Erri, Pak Wali Kota. Jadi, sama lain-lagi, kalau sampai nanti monefnya, yang menerima, maaf nih, bukan saya, kepala bidan kominfo, atau fungsional, milah 19 itu, udah jelas, milah 1. Ya, ini saya udah ngomong di depan ya, Pak. Jadi, kalau milah julek, jangan disalahkan kominfo-nya. Ya, ini harusnya ada, memang ada ciri-cirinya bisa dilihat. Nah, nomor 20 itu, kerjasama kayak kita, kerjasama ITS ini, nilainya bisa 3. Nah, ini apa? Lihat semua nih. 2, 1 sampai 3, 2. 2, 1 sampai 3, 1 ya, maaf. 1, 1 sampai 3, 2. 1, 1. Artinya, itu nggak ada semua. Artinya, manajemen resiko inspektoral, nggak melakukan. Manajemen data, Bapak Dali Bank, nggak melakukan. Manajemen keamanan, kominfo, nggak melakukan. Manajemen, apa, aset IK, BPKD, nggak melakukan. Manajemen SDM, TIK, BKPSDM, nggak melakukan. Manajemen pengetahuan, BKPSDM, perusahaan, nggak melakukan. Manajemen perubahan, organisasi, nggak melakukan. Manajemen layan, SBBA, kominfo, nggak melakukan. Pak, sebenarnya, bisa jadi, Bapak Ibu itu, sudah melakukan. Dan saya tahu, Bapak Ibu, sudah melakukan. Contoh, saya tanya ke Bapak Ibu. Manajemen aset IK, sebenarnya, saya lihat, di banyak enda, itu, dia sudah punya, data, barang berwujud, dan barang tidak berwujud. Cuma, Bapak nggak tahu, selama ini, mungkin tidak memasukkan, data-data inventaris, software, aplikasi, yang sifatnya, tidak berwujud. Oh, gitu tuh Pak? Iya, gampang kok Pak. Tinggal, nambahin aja, ke data Bapak, yang software, aplikasi terimu. Gitu Pak. Jadi, manajemen, manajemen aset SBBA, inspektoran, biasanya, neriak, Pak, kami sudah melakukan, pengawasan internal, berbasis resiko, dari BBKP. Hasilnya adalah, risk register. Pak, itu mirip kayak itu, cuman bedanya, ini resiko terhadap, aset IT-nya Pak. Itu sudah ada, di Permen Bank 5 2020, sudah ada 5 formulir, nanti semua OBD, sudah ngisi. Gampang Pak, tinggal Bintech aja. Bintech, undang semua OBD, ngisi bareng-bareng. Ini saya ngawal terus, ini pengen profitnya besok, udah minta lagi ya, untuk isi semua. Jadi, intinya Pak, ini nilai 1-1 itu Pak, minimal bisa 2. Hanya tinggal, di fasilitasi, ayo Bintech, ayo, mau belajar di sini. Ini kalau Bapak-Ibu bisa 2, gua udah langsung lompat Pak, mungkin bisa 3. Beneran, karena ini tadi sudah, 1, ini 1-1 bisa 4, ini tadi yang 1 bisa 4, terus ini bisa 2, udah bisa 3 ke atas. Nah, Pak, 32 sampai 47, ini saya kasih tunjuk, siapa penerjawabnya. 32, sorry, di sini ada audit Pak, audit itu inspektorat. Audit itu, inspektorat bertahun-tahun melakukan audit aplikasi, infrastruktur keamanan. Biasanya inspektorat kan teriak gini, Pak, itu kan IT, kami nggak punya unonan, nggak punya ilmunya. Nah, itu Pak, nanti yang ngerjain, itu peranata komputer Pak. Tinggal yang TIC-nya adalah inspektorat sesuai dengan topoksinya sebagai pengawas internal. Ada caranya, Pak. Ya, saya nggak akan jelasin detilnya, kalau ada inspektorat, nanti kita bisa mencoba. Nah, ini 3 kelasannya, 4, 7 kelas, ini lumayan, nilainya 4-4. Kenapa 4-4? Karena Bapak-Ibu pakai aplikasi imbu. Jadi, ini sebenarnya menjawab, Pak, 1. Layanan perencanaan online, ini tanggung jawabnya, nilainya, adalah Bapak-Bapak, layanan penganggaran online, saya pakai online ya, karena itu SPB. Ini tanggung jawabnya, nilainya, nilainya 4, adalah teman-teman, BPKAD. Layanan ke, sorry, keuangan, ini juga BPKAD. Pengadaan barang jasa, ini adalah rapotnya, MPSK atau apa-apa kalau di sini, yang aset pengadaan. Kepegawaian, ini tanggung jawabnya, BKPSDN, atau BKD. Kearsipan dinamis, tanggung jawabnya, perpustakaan. Indikator 38, pengelola barang milik negara, itu BPKAD. 39, pengawasan internal, itu rapotnya, teman-teman, inspektorat. Akuntabilitas kinerja, organisasi. 41, layanan kinerja, pergawai, itu simpel. Layanan online, pengaduan pelayanan publik, itu pakai lapor itu, ini kominfo. Data terbuka, ini kominfo. Jaringan JDIH, ini adalah teman-teman, bagian hukum. Nah, 45, 46, 47, itu bebas, Bapak Ibu tunjukkan, layanan online, yang didukung aplikasi, yang terbaik. Itu apa? Ya, saya kasih tips, Pak. Nilai ini, akan bisa 5, ini saya menolak, ini tips ya, karena, satu miru gini, ini harusnya bisa 5 semua. Tipsnya, 45 sampai 47, bisa langsung lompat 5, kalau Bapak Ibu besok, nah juga, layanan, yang didukung aplikasi, terkait ini, layanan, RB, tematik, atau prioritas. Contoh, stunting, kemiskinan, investasi. Nah, kalau Bapak Ibu punya layanan, yang itu didukung aplikasi, ajukan ini di sini, Pak. Pastikan yang ada aplikasinya. Pak, sekali nggak ada aplikasinya, masih ada 2 bulan, buat aplikasinya. Ini nanti langsung lompat 5. Ya, langsung lompat 5. Nah, yang ini-ini Pak, 3-2 saya sebutin tadi, tolong pastikan Bapak Ibu pakai aplikasi umum. Kenapa ini bisa 4? Karena dia pakai, SKPD, langsung 4. Pak, kalau saya sudah 4, tahun ini bisa 5 nggak? Bisa 5. Ini penting nggak Pak? Tolong dicatat, nanti, OPD itu tanggung jawab, melakukan kegiatan. Kalau sampai busuk nggak 5, wah itu berarti ya, nggak ditindaklanjuti, nggak salah saya. 4 ini, Bapak Ibu sudah pakai SKPD 4. Harusnya, tahun ini bisa 5. Caranya gimana? Caranya, OPD yang saya sebutin tadi, dalam 2 bulan ini rapat, lalu melakukan evaluasi, apa kurangnya, dari layangan online itu. Lalu, rekomendasinya, ada notulenya, ada daftar hadirnya, dan, nanti rekomendasinya, boleh tindak dalam bentuk aplikasi Pak. Nanti rekomendasinya boleh, yang sifatnya non-aplikasi. Oh ternyata, SKPD untuk penganggaran, evaluasinya, sudah digunakan oleh semua OPD, tapi masih ada keluar operator yang belum paham. Tindak lanjutnya adalah, perlu adanya training lagi, Bintech tentang SKPD penganggaran. Review. Maka nilainya, tadi 4 ya. Nah, rekomendasinya tadi, beneran ada bukti Pak, lalu dilakukan Pintech. Maka nilainya 5. Sehingga, bukti yang Bapak itu upload adalah, bukti pakai SIPD, bukti ada monef, ada undangan, daftar hadir, notulen, lalu bukti notulen itu dikerjakan. Maka bisa lupa 5. Ya, ini Pak, nah ini buat yang nilainya 33 ini gimana? 22 ini gimana? Pak, 32 sampai 47 itu cara nilainya begini. Satu, kalau layanan online itu didukung pakai aplikasi yang hanya nampilkan informasi. Itu nilainya satu. Dua, kalau layanan online itu didukung pakai aplikasi atau website yang selain nampilkan aplikasi ada fungsi untuk interaksi. Interaksi itu kayak tinggalkan pesan, kasih komen. Tiga, kalau layanan online itu didukung sama web. Aplikasinya itu bisa untuk nampilkan informasi, interaksi, plus transaksi. Transaksi itu mau keuangan atau transaksi dalam bentuk persetujuan, setuju tidak setuju. Empat, kalau Bapak itu pakai aplikasi yang aplikasi umum pusat atau aplikasi buatan sendiri yang dia terintegrasi dengan aplikasi lain. Contoh apa? E-kinerja atau SIMPEC dia nampil data dari E-absensi. Nah itu namanya teleintegrasi, makanya nilainya bisa empat. Lima, kalau layanan online tadi udah dievaluasi, lalu ada noturannya ditindaklanjati. Oke, pegang ini. Saya udah, eh ini, Bapak kalau melaksanakan benar, lompat, benar rancang dan gampingi tadi 41. Ya, tapi kalau nggak lompat, ya nggak ada jadwal jujurnya. Ini, ini, peluang ini lompat tinggi sekali. Dan Bapak Ibu pakai hari ini sebagai momentum. Kakuas 2,21. Mungkin tahun ini karena tersisa 2 bulan, nggak maksimal, nggak apa-apa. Tapi saya yakin, musimnya 2,21 bisa lompat, Bapak, 2,5, 2,6. Ya, nanti tahun depan lompat lagi, Pak, 3, 3 ke atas. Bisa, Pak. Jadi kan Bapak, ikut momentum ini, sadar nggak sadar, tiba-tiba, tanpa Bapak Ibu sadari, tiba-tiba di Kakuas semuanya sebandigital. Gara-gara ngejar tadi. Ini memang didesain salah satunya untuk memandu, Bapak Ibu, untuk melakukan digitalisasi pemerintahan. Nah, langkah-langkah membangun SPB, Pak, ini poin ketiga, ya, adalah satu, ini nomor satu dulu, perkuatin koordinasi SPB, Pak. Makanya saya matur, yuk mulailah, kita lepas SPB itu cuma teknologi, SPB itu adalah komitfo. Kita lepas. SPB itu adalah pemerintahan digital. E-government. Government-nya gede, E-nya kecil. Jadi sebenarnya ini urusan semua layanan publik, dan pemerintahan. Bikin Pogja-nya, Bapak Ibu baca, 9.65.2021, kayak memang, itu sudah diatur kayak gini, Pak. Pogja-pogja-nya. Jadi semuanya, kalau tadi dibagi-bagi, Bapak Ibu bikin 10 Pogja. Ya, 10 Pogja itu kebijakan internal, itu anggotanya hukum, bikin SK-nya, Pak. Bikin 10 Pogja itu. Jadi jangan cuma dibagi, karena ini kalau OPD dibagi-bagi, cuma dia akan menjawabnya yang nggak bisa. Misalnya kayak manajemen datang, masa yang tanggung jawab manajemen datang cuma Bapak Dalitbang nggak bisa. Dia butuh manajemen datang itu bantuan Bapak Dalitbang, Kominfo, Dispati Usarim, BPKD, BKP SDM. Jadi bikin SK, koordinasi SBB-nya itu Pogja-pogja, Pak. Dasarnya EPEG Bank, 9.65. Ya. Jangan bikin SK cuma ketuanya Bupati, koordinatornya Seda, atau lagi ketua pelaksannya asisten, anggutanya Kepala OPD semua. Begitu nggak jalan, kamu jawabnya siapa, kan nggak jelas. Harus ada siapa bertanggung jawab apa, bikin Pogja-nya. Nah ini contohnya kayak gini, Pak. Ya, contohnya SK-nya kayak gini. Nih, SK-nya di-gresik, sampai kelihatan, Pak. Nanti yang tanggung jawab kebijakan, asesor, kalau ini sampai nama, kalau saya nggak nyarangin sampai nama ya, jabatan saja. Misalnya kepala bidang apa, kepala bidang apa, dia tanggung jawab di indikator yang mana. Ya. Nah ini Bapakku nanti bisa lihat, ya, habis itu, Pak, anggar nilai 19 jalan, dan biar betul SBB jalan beneran, Kominfo dan organisasi sebagai sekretaris dari Tungguan dan SBB, bikin jadwal ini, kalau sekarang Pak asisten yang tanggung jawab, dibikin tanggung jawab, Pak, Januari atau Juni, nanti rapat koordinasi apa, Juli tanggung jawab apa, jadi nanti Pak asisten yang akan koordinasi, kejar-kejar, apa ini, Pak asisten juga harus dibantu. Apa nih ya, perlu saya koordinasikan. Karena yang bisa mengkoordinasi adalah asisten atau sekda, nggak bisa Kominfo. Yang bikinin agenda, Kominfo sama organisasi, pokoknya Pak, asisten mana kalian, aku bulan depan apanya, saya yang nanti koordinasi. Nah dibikinin Pak, Maret apa, April apa, May apa, nanti segi bagian kerja-kerja. Inilah yang nanti Pak, ini saya sepuluhin, kemarin saya dapet ini, saya mulai, sekda gresik, dia ngecek dari mulai, apa, desk awal lenja, sampai dengan pelaksanaan program, sekarang dia masuk di, kandidat finalis, leader, leadership over dia Pak, kan ada, udah masuk. lalu yang kedua ini Pak, ke diri juga sama, ini Pak yang masuk banyak Pak, sedar-sedar. Saya kemarin sampai di atas, ada satu sedar, saya yang isi gini, sedar-sedarnya sampai bilang, Pak, Pak Tony, kalau sampai saya kalah, ya salah Pak Tony. Karena masing-masing sedar, tanya yang gimana Pak, ada yang sampai bilang, Pak, saya bikin video, Bapak ngasih kesaksian, betapa bagusnya saya ya. Masa nggak bisa Pak, saya ngasih kesaksian Bapak, dan sedar, saya di belakang layar aja, tapi saya seneng ya, begitu segdanya masuk finalis Pak, semangat. Tadinya, Kepala Dinas Komunfo, itu pusing Pak, ngejar-ngejar segdanya, sampai saya diundang, ini di kalimatnya juga ya, Bapak itu bisa tebak, sampai saya diundang, itu kayak gini, Pak, ini presentasi sama Bapak itu, sebentar aja, Bapak yang terpenting, ketemu Pak segdanya, yang penting, ngasih tahu Pak segdanya itu, Bapak segdanya itu koordinator SPPG, menurut KPMak segdanya, itu aja, hanya untuk ngatakan itu loh Pak, jauh-jauh saya diundangnya, ya, dan akhirnya lihat Pak, dari bertahun-tahun kami mencoba, sekarang segdanya serang, gara-gara, komitfonnya Pak, ini tak kasih titinya, nanti Pak segdanya Pak, itu dimasukkan ya Pak, ke kandidat finalis kayak gitu, begitu masuk, kalau bahasanya Pak segdanya itu, ya gimana, sekarang udah kepala basah, ya saya harus belajar, digital internship sekarang, gitu ya, nah nanti akhirnya, beliau akan support Pak, gitu ya, nah ini Pak, ini ada berapa Pak, 15 ya, yang masuk itu, yang masuk semua Pak, gitu, nah, ini kenapa, ini yang dilakukan Pak Gagum, ini Pak Gagum, dari Kota Manjokerto, jadi kalau, udah tiap bulan, dia nge-checkin programnya, siapa udah jalan dulu, kita berkala, ini Pak, ini di jumlah, saya dari Bumut Jidah, Bupati, 120 kita trainingnya ini, dua haripat, hanya untuk bagi tugas tadi, ini, 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 ini mereka jauh-jauh dari Sumedan, Bumut Jidah, Bumut Jidah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dutupi Dutupi, ya terasa di cepat, saya Pak Gagum, saya Pak Gagum, saat ini, sedang berada di, Icon Plus, Surah Media, ya, bersama dengan Pak Gagum, salah satu ekspert, konsultan, untuk, meningkatkan, sistem komunitas, mutasi, saya Pak Gagum, di Pak Gagum, jadi, harap itu, pasti luar biasa, terutama, jadi, bahwa, seorang koordinator, SPBK, di Bumut Jidah, di Seda, sedia, jauh-jauh dari Sumedan, datang ke Surabaya, yang bisa itu luar biasa, kalau, 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 datang, dan, mau, belajar, untuk meningkatkan, penutensualifikasi tim, itu, salah satu, utama, jadi, datang, bukan, hanya dengan, kominfo, tetapi, dengan OPDB kunci, seperti, organisasi, OPDK AD, OPDK SDM, untuk spekturan, bergerak, ini, luar biasa yang terbuat, jadi, saya lihat, karena, dengan kemigian, maka, OPDB kunci, akan paham, bahwa, SPB, akan disuruh nanteng, dengan informasi, berikutnya, setelah, berikutnya, ada proses bisnis, ada, penanggaran, ruangan, ada SDM, tadi, ada, 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 siapa, melakukan apa, maka peransanannya, mengatakan, dikongsi, 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 ini adalah nilai terbaik 2020 terbaik didatangi semua ya kabupaten mereka mau datang Pak untuk belajar ya Pak ini saya memang jadi kalau mau lebih baik lagi lebih baik lagi ayo Pak belajar bareng-bareng enggak usah malu enggak usah malu insya Allah itu lah malu kita ya jadi saya sampaikan jadi ayo gerai bareng insya Allah itu akan jadi legasi jadi kalau ada bapakku menyangka Pak ngapain saya itu melakukannya inovasi digital saya hanya 36 bulan saya kan sering ngobrol gini saya ngobrol saya 36 bulan lagi pensiun Pak itu ngapain saya bikin umat-umat gitu kan saya tanya Bapak sudah kerja berapa lama Pak Pak masa udah 50 tahun Mas 50 tahun legasi Bapak peninggalan Bapak apa ya gitu ngomong masih 6 bulan Pak ayo tinggalin negasi ya tinggalin mahasiswa sistem yang insya Allah dijarikan Bapak gitu apalagi kalau Bapak mau nyalon gitu ya nah untuk itu Bapak itu harus terus membangun kemampuan makanya ayo anggaran siapa kita bikin training karena semua diawali dari wang-wangasan itu nah ini yang penting Pak mohon nanti sampai ini semua itu saya lihat Pak Aswar Anas ya Pak Maiti apa ini ya Pak Herman ini saya lihat komitmen Pak kita udah selalu bilang apa komitmen Pak nih mohon disampaikan kepimpinan ya satu sampai mempelajari komitmen tuh apa sih komitmen sama dengan dukungan anggaran kalau SPB penting maka apapun yang dibutuhkan anggaran kolom TAPD support di situ dua komitmen adalah dukungan SDM kalau perlu training training komitmen adalah nah ini Pak kontrol ya jadi kalau kompede kominfo atau Pak asisten bikin undangan ternyata nggak datang siapapun yang datang ini yang saya temui Pak di lapangan semua yang hadir daftar hadir hasil kerja tindak lanjut semua di CC ke Pak Bupati di CC ke Pak Segda ya izin sama Pak Segda izin ya Pak nanti kalau ada undangan-undangan siapa yang nggak datang nanti Pak Segda sama Pak Bupati tahu yang nggak pernah muncul siapa nih gitu ada datanya ya kalau di Kabupaten Mojokerto udah dibikin aplikasi Pak jadi langsung ketahuan kayak gini ini Pak Bupatinya udah saya beli videonya Bupati langsung tahu siapa yang nggak adil langsung tampil aplikasinya yang datang terlambat siapa udah ketawa berapa kepala OPD langsung tahu gitu kalau digesek itu sampai Pak sendanya apal lu kemarin kita ada bintek yang dikirim kayak bukan ibu ini deh kok gonta ganti terus nggak nambah-nambah yang sempat siapa dan kamu apa tuh SPB mulai dulu lagi nggak akan kecuali Bapak Ibu dipindah ya nah kalau dipindah itu nanti pakai management pengetahuan nah yang kedua ini Pak susun arsitektur peta rentana karena itu nanti akan jadi akswan rencana opini Bapak Ibu dan yang terpenting ini nanti Bapak Ibu pertimbangan anggaran bisa Bapak Ibu baca di buku 8 ya di buku 8 itu akan ada anggaran Pak disitu ada keterangan kami sudah melakukan survei dari e-catalog misalnya disitu direkomendasikan bikin aplikasi Pak aplikasinya berapa 30 juta 70 juta atau 150 juta ada Pak disitu dan kami ada dasar kimianya kenapa nggak ada gitu sehingga kalau ada pemeriksaan KPK BPK kita tanya ini aplikasi kok 100 juta dasarnya apa di buku itu ada Pak itu aplikasi besar definisi besar itu apa-apa-apa nanti kalau Bapak mau nanyakan ITS boleh Pak yang ada dasar kajiannya kami dulu makan kajian di Surabaya ini kok beli server ada 150 dasarnya apa ini Pak dari konsultan kami ITS ini katanya servernya speknya ABC itu sudah keluar Pak laptopnya spek apa sudah keluar enak banget kan Pak jadi sebenarnya 9 buku arsitektur SBB nanti kalau sudah jadi waktu kita sosialisasi wajib semua OPD download dan dibaca tapi ingat Pak jangan sampai vendor baca ya ini penting nanti kalau vendor baca tiba-tiba Bapak sudah dapat penawaran Bapak tahun depan kan butuh laptop oh lu kok tau gitu ya ya Pak saya dapat kopinya dan maka saya pusingnya gitu kadang-kadang ya maka ini video kadang-kadang kayak saya sosialisasi gini saya lihat lu ada teh hukum lu adaan gitu jadi waktu saya nayangin linknya gitu ya mereka langsung foto klik gimana ya mereka download semua perencanaan 5 tahunnya peta kabupaten itu ya saya sebesar lagi juga gitu karena kalau acara besok sosialisasi saya akan minta semua OPD download sehingga kalau udah download maka pada saat reja RK nggak ada alasan lagi masa nggak tau dokumennya disimpan kominfo sendiri ya kan dia bilang gitu lu nggak sudah di download semua gitu nah itu harus nanti karena akan jadi penemuan anggaran Pak dan berikutnya akan jadi pengamanan pemeriksaan ya ini kayak tadi kalau nanti lu kenapa ini kenapa itu semua dan dasarnya disitu jadi arsitektur itu penting dan itu dasarnya ini tadi ya sudah saya jelaskan gitu apa itu arsitektur nah ini dokumen yang mau kita bikin ya arsitektur itu kalau saya istilahkan Pak itu kayak blueprint rumah percinta jadi Pak itu adalah dokumen yang ngasih tau sekarang Kakwas punya apa 5 tahun mendatang Kakwas harus atau pengen punya apa rumahnya pengen dibangun Kak apa 5 tahun mendatang nah awalnya setiap OPD itu di sos, kominfo, di sekedar, di sos awalnya dulu Pak waktu impress 2003 itu tiap OPD merencanakan IT nya sendiri-sendiri akhirnya aplikasi e-surat ada di sekedar, e aplikasi e-surat ada di PUPR masing-masing begini, akhirnya ada penguangan 27 ribu ya Pak Pak Joklin kemarin bilang server lebih mahal ternyata cuma dipakai OPD itu padahal server itu bisa dipakai oleh OPD yang lain juga akhirnya ada double, ada aplikasi yang sama dibuat oleh OPD nah fenomena silo itu, silo-selo itu terkota-kota itu akhirnya sekarang bilang apa Pak, perencanaannya harus level kabupaten nggak boleh lagi bilang Pak, ini kami khusus ya biasanya di sub kompleks kompleks, saya nggak mau Pak, saya merencanain sendiri nggak bisa, sekarang merencanakannya harus bareng-bareng ya nanti ini bisa dipakai bareng siapa ya jadi semua akan ada hubungannya nah perencanaannya ini sudah satu rumah jadi nanti sebenarnya arsitektur itu kayak blueprint rumah berkembang sekarang punya apa, kedepan punya apa analoginya kayak gini Pak kalau Bapak dulu bikin rumah, kan ada blueprint fondasi jaringan air, jaringan listrik, binah atakan gitu lalu gambar peta birunya itu kalau ditempel lintap jadi bagus Pak, saling melengkapi nah gambar-gambar rencana fondasi ini Pak, itu mirip domainnya kalau domainnya ini namanya arsitektur layanan, arsitektur proses bisnis, data informasi, aplikasi, infrastruktur. karena itu yang pasti 6 buku, 6 buku itu kalau di gabungan plat itu saling ngambung gitu Pak, itu analoginya jadi sebenarnya di bingkai itu nanti tampilannya ini Pak, ini Bapak ibu bisa lihat, nanti akan ada 9 buku ya nanti Bapak ibu akan bisa baca Pak, kalau Pak asisten pengen tahu masalahnya Kak Was 2024 itu apa, nanti baca buku 1 nanti Bapak ibu ingin lihat, masalah proses bisnis, mana yang belum ada SOP nya, buka buku 2 kira-kira dimkes tahun 2026, butuh aplikasi apa saja ya PUPR, butuh aplikasi apa saja ya, buka buku 4 kira-kira 2026, kita harus belanja apa ya, buka buku 5 kira-kira harga aman kanan apa, buka buku 6 nah ini Pak ibu, butuh SDM apa, buka buku 7 harganya berapa per tahun yang apa, buka buku 8 ya ini Pak ibu harus tahu, buku-buku mana yang harus dibukakan itu semua di-download kalau Bapak ikuti pejabat, minimal Bapak ibu nyuruh minta analis untuk download dan mempelajari ya, gampang nanti kalau di buku 5 ya, misalnya Bapak ibu jingkas nanti kan udah download, daripada baca satu-satu pake ctrl F kalau komputer ctrl F itu fine, ctrl F tulis dinas kesehatan nanti Bapak ibu akan menemukan rekomendasi untuk dinas kesehatan apa saja nah ini Pak, termasuk kita akan bikinkan nanti draft per walinya, per booknya ya, nah, dan nanti rencana OPD per OPD ya Pak nah contohnya kayak gini, ya ini yang nanti akan di-download contoh kayak gitu, lalu, nah tadi yang saya bilang ke Bapak ibu nanti tampilannya kayak gini nih ya, tadi Mepadata jadi setiap buku itu akan ada kanannya apa, misalnya kayak aplikasi-aplikasi itu untuk nyimpan data apa, aplikasi itu untuk mendukung layanan apa nah itu cara bacanya, sehingga nanti kalau Bapak ibu misalnya ini saya kenapa direkomendasikan server harga 300 juta ya, Bapak ibu lihat kanannya oh dia tuh mendukung layanan apa, gitu nih, bacanya seperti itu nah ini kalau Bapak ibu tadi tanya, yang tanggung jawab untuk ng-update itu siapa ini Pak, ini dari Kemenman, ini muncul, Ortala sama Kominfo jadi kalau sekarang mungkin anggarannya Kominfo tetapi untuk review-review harusnya Ortala nanti diikutkan karena untuk ng-update buku layanan dan proses bisnis, itu tanggung jawabnya Ortala untuk 4 buku yang lain itu Kominfo monggo, kalau di berapa daerah ada sistem review, kita 2 anggaran atau 1 anggaran terserah lah, gitu ya nah, dari situ nanti Bapak ibu, perencanaan tadi kan seperti RPCMD SPBE di-breakdown jadi perencanaan per tahun namanya, ya, kayak kerenja SPBE, itu peta rencana nah, tampilannya mirip kayak gini Pak ini tampilannya mungkin gak kelihatan tapi kayak gini ini kalau Bapak bukti ya, ini nanti perencanaan kegiatan SPBE per OPD per tahun jadi ini nanti per OPD Pak, ini kan per tahun, ya 2026, 2027, 2028, 2029, kan kan muncul contoh di-unggers untuk mencapai sasaran apa, jadi ini nanti per OPD per tahun dia punya sasaran apa untuk mencapai sasaran strategis tadi, dia harus melakukan kegiatan SPBE 7 ini apa saja jadi, bagi apa saja, bikin kegiatan apa saja yang terkai SPBE, Bapak ibu tinggal baca di peta rencana ini jadi inilah yang nanti diatur Bapak ibu ketika bikin renja RKA ya, baca dari sini nah, ini Pak, nanti akan di-upload di SIA yang di sini ya sehingga Bapak ibu akan ketahuan harusnya ngelakuin apa, oleh pusat dan inilah yang nanti Bapak ibu harus masukkan ke dalam, ya arsitektur SPBE, Bapak ibu masukkan ke renja RKA jadi renja RKA terkait belanja TIK termasuk usulan RKBMD rencana kebutuhan barang milik daerah ya, RKBMD juga Bapak ibu, itu harus ngajuk pada arsitektur peta rencana wah, ternyata begitu ya makanya saya matur di depan sekarang penting Bapak ibu betul-betul memberikan data yang lengkap pada saat kami serving ya, agar nanti keluar termasuk kami nanti agak desk kalau ada yang kurang, Bapak ibu harus perjuangan Pak, ini harus masuk Pak, harus masuk kenapa? karena kemarin di DPA-nya sudah disahkan gak apa-apa, jadi pasti akan ada transisi Pak, 2025 DPA-nya sudah laptop 30 Bapak nyarani 20, tolong Pak jalan 20, 30, kenapa? karena kemarin di 2025 DPA-nya sudah disahkan 30 gak apa-apa, kita kalasannya apa? gitu ya, nanti kita masukkan nah ini Bapak ibu harus masukkan ini ada proses desk sama clearance kemudian ada review tiap tahun nah ini Bapak ibu kalau lihat main daerah yang memenuhi pelatur itu setiap tahun pasti diperbaiki jadi makin lama Bapak ibu lihat itu sudah ada cantolan-cantolan nomin pelatur terus sama Kemenpan sama Kemen Dageri itu selalu memperbarui nomin pelatur SIPD jadi tenang aja itu makin banyak cantolan itu nah, lalu langkah yang ketiga jadi langkah pertama adalah perkuatan kualitas SIPD kedua adalah bikin arsitektur sekarang kita bikin dan kawal ya Bapak ibu TAPD untuk masuk ke Jaya K yang ketiga kalau sudah jadi program Pak laksanakan itu baik oleh kolaborasi OPD ataukah dengan mitra makanya manfaatkan kami manfaatkan mitra-mitra untuk melaksanakan program itu tenang aja kalau gak tau Pak bintek dulu Pak tolong terangin ajarin jangan cuman ngomong Pak kita langsung praktek saya biar OPD gitu Pak ini ngapain? Bapak ngomongin menurut SIPD itu atau nggak ngomong Pak kenapa? sekalian aja kerjain ya Pak daripada cuman ngomong jadi sekalian kerjain bawa retok kita kerjain selesai acara udah jadi management resiko itu langsung efektif gitu nah asalkan nggak nggak pergi-pergi Pak kita selesai nah makanya nanti gunakan mitra-mitra dari KAPCOS untuk melakukan itu sehingga nanti plan do check act-nya kayak gitu kita melakukan perencana dilaksanakan lalu di review nanti puter terus namanya plan do check act yang artinya continuous improvement terus itu yang diminta itu kenapa pemilai 4 3 harus bisa 5 kalau dia melakukan evaluasi tidak lanjut evaluasi tidak lanjut seperti itu nah itu apa yang mau direncanakan besok aku di dalam buku itu satu yang kita rencanakan nanti sudah saya sampaikan ya pertama adalah kita akan ngecek layanan ya layanan nanti kita cek Bapak Ibu punya layanan apa mana yang sudah online nanti kita cek hasilnya kayak gini Pak contohnya nanti tak berbeda dan ketahuan nanti Pak asisten begitu kegiatan ini selesai bisa tahu tiap OPD atau karbuas itu sebenarnya sudah punya layanan apa saja mana yang sudah online mana yang belum berapa persen yang sudah online itu sudah bisa dijaga oleh Pak asisten sebagai laporan Bupati lalu termasuk nanti yang online kurangnya berapa sehingga dalam satu tahun kalau 180 berarti nanti layanan itu apa namanya dalam 5 tahun harus di onlinekan proses bisnis Bapak Ibu Ortala nanti penting kita akan bantu Bapak Ibu untuk ngecek proses bisnisnya kita proses bisnisnya sudah benar belum lalu yang kedua kita akan lihat potensi inovasi proses bisnisnya dimana lalu kita lihat SOP mana saja yang belum ada SOP sehingga disitu Bapak Ibu akan tahu termasuk Pak asisten saya akan tahu berapa layanan yang belum ada SOP nya lalu data informasi nanti Bapak Ibu niat tampilannya juga di bawah timpah Bu mohon sabar wah perangkatnya kok gembira sekali itu bukan kami yang bikin Pak perangkat itu yang bikin Kemenpang 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 itu suruh ngisi kayak gini Bapak punya data apa disimpan di aplikasi apa disimpan di lanak saya tahu Bapak Ibu mungkin stress ya udah isi semangku Bapak nanti ketika tim kami datang ya Bapak Ibu nanti bisa tanya-tanya tim kami tapi tolong diisi dulu karena format itu dari Kemenpang nanti format itu akan di-upload di SIA sehingga pusat itu akan tahu Akwas akan punya apa punya data apa jadi kalau tiba-tiba dia bilang ada yang tanya Bapak punya data kemiskinan nggak? Pak nggak bisa Pak saya punya data kemiskinan hanya di level kecamatan saja ada yang ada di situ level kelurahan ketahuan nanti dari pusat akan tahu saya siapasih kemarin itu dari satu kota Balikpapan ya betul tidak ada rahasia lagi sekarang jadi pusat itu tahu apa yang dipunyai dan akan dilakukan dengan daerah nah ini termasuk nanti kami akan merencanakan apa yang bisa diintegrasikan di Pak Bu sampai dengan satu datanya udah dikerjakan kayak apa nah aplikasi yang paling gampang dipahami nanti kita akan ngecek Bapak Ibu akan butuh aplikasi apa nah ini paling gampang silahkan Bapak Ibu sampaikan lewat survey online kami atau pada saat kami datang Bapak Ibu sampaikan dalam bahasa saya Bapak Ibu pahami gak usah cari istilah kalau Bapak Ibu gak ketemu gak Bapak misalnya Bapak Ibu ngerti mas saya tuh pengen nanti butuh aplikasi saya dari apa pernah melalui bencana saya pengen aplikasi yang bisa muncul petanya itu loh mas petanya ini peta bencana itu bisa muncul jadi nanti peta bencana itu bisa di klik-klik bisa tahu pernah ada bencana apa sampai ini itu aja kami udah paham oh maksudnya Bapak pengen aplikasi berbasis sistem informasi geografis ah betul-betul kayak gitu yang nanti apa Pak tapi aku pengen gini mas aplikasinya bisa ngerencanakan tahun depan ada bencana gak gak apa-apa ya apapun Bapak Ibu pengen sampaikan aja kami tahu itu ada teknologinya namanya itu decision support system oh kalau ini ada bencana ada bencana ini banjir 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 kemudian tahun ini banjir ada Pak itu decision support system Pak kami pengen pokoknya kalau orang utuh ketahuan itu namanya siapa? ada Pak namanya kami ya namanya ada jadi teknologinya udah banyak Pak Bapak ceritain aja pakai bahasa sederhana Bapak ga usah ceritanya pokoknya dia bisa mikir sendiri loh kami nanti tuliskan tentang oh Bapak pengen kayak ini cuma nanti kami realistis ya Pak realistis ini Pak ini kayaknya Bapak mungkin langsung jumpin ke AI gitu ya bikin aplikasinya dulu yang level ini dulu tahun ini nanti yang bikin AI-nya level 3 tahun lagi tapi sudah kita lintarkan nah ini Bapak penting pada saat nanti pertanyaan aplikasi tolong disampaikan semuanya ya nah terus di telah selanjutnya nanti kami tanya yang pusat data bermasuk semua-semua informasi yang Bapak Ibu punya ya ini kami-kami lihat lalu keamanan ya dan kami akan coba ganti lagi manajemennya udah dikerjakan sampai seberapa dan SDM-nya kami akan lihat jadi tolong sampaikan apa adanya Pak Bu karena jangan nutup-nutupi malah jangan diperbagus ya karena kalau diperbagus malah nggak nggak ada anggaranya gitu jadi pentingnya Pak saya ngomong apa adanya juga nggak ada anggaranya wah sia-sia sampaikan aja dulu yang penting udah dibikinin cantolannya dulu siapa tahu nanti dibemba anggarannya surplus atau apa sudah ada cantolannya gitu ya nanti sampaikan nah akhirnya kegiatannya ini Pak Bu ya habis ini saya buka pertanyaan Bapak Ibu nanti kalau sudah kita akan bicara teknis sama Mbak Alisi nah nanti kegiatannya Bapak Ibu akan ada 42 OPD yang kami lakukan ya 42 OPD ini kegiatannya 3 bulan ini sekarang inisiasi ini persamaan persepsi lalu nanti ada survei online ya jadi bentuknya ini Pak Bu 5 Juni kita kegiatan penyemaan persepsi pengisian mandirnya 6 sampai 13 Juni jadi ada link yang nanti saya bapak Ibu foto 6 sampai 13 Juni harus diisi dulu sehingga waktu kami datang nggak kosongan setidaknya kami verifikasi dan nambah 16 Juni nanti kami kerjakan ini Bapak Ibu habis kerjain nanti ada desk dan desknya itu kita online atau kalau kemarin minta datang ya luar biasa teman-teman itu kemarin ya Pak harus datang ini nggak apa-apa kita kan kalau Bapak Ibu ada anggaran ini nggak apa-apa kalau Bapak Ibu kami desknya datang kami akan datang ya ini nanti rencananya desk itu data itu kami verifikasi lagi itu Bapak Ibu ya nanti pelaksanaan desk kita rencana kami olah pun kalau sudah jadi Pak nggak langsung kami tetapkan kami desk lagi beneran Pak Pak jadi Bapak Ibu tuh Pak saya kemarin ini musuhkan aplikasi ini kok belum masuk Bapak Ibu bisa ngecek lagi oke nah dari situ akhirnya ke presentasi akhir nah itu Bapak Ibu yang biasanya kalau ini saat sini biasanya saya ketemu maaf ya jadi teman-teman udah berusaha teras ya bagus makasih jadi biasanya kami bertemu Pak Bupati ketemu Pak Sek atau apa untuk memaksimum tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian nah habis itu penyelan persepsi kayak gini dan ini Pak mau di foto ya Pak di foto nanti juga ada ini apa nanti sampaikan langsung kirimkan ini ke analis Bapak ya kirimkan ke analis Bapak Ibu sekalian kesampaikan tolong kamu ini ya apa namanya login kesini ya jadi pengisian mandiri semua OPD 6-13 Juni hari ini sudah bisa ya avisi ya sudah bisa jadi analis Bapak Ibu disuruh untuk klik disini nanti perangkat surveinya suruh ngisi nanti hari ini akan dijelasin avisi ya jadi mulai hari ini nanti PIC nya dimasukkan ke BAPI baru Bapak Ibu paham kami berharap PIC yang dimasukkan jangan ganti-ganti Pak kasihan karena kalau udah masuk di grup kami nanti edukasi mereka kalau Bapak Ibu ganti-ganti Pak PIC tolong jangan dipilih yang yang nganggur ya Pak ya Wah kamu kan nganggur kamu jadi PIC bukan itu Pak nanti kalau biaya cuman yang dia yang nganggur data OPD yang Bapak Ibu supply data sembarangan aja tolong kalau PIC nya yang dia tahu pelayanan dan mungkin tahu teknis atau punya data teknis ya jadi masuk ke situ karena nanti PIC itu yang akan menerima kami ketika survei ke situ bisa ketemu PIC apalagi bagus lagi dengan kepala bidan nah ini Bapak Ibu nanti survei lapangan 24-28 Juni ya kami ke sini dan ini tim surveinya ada Mbak Sasa Evi Mas Sena sama Mas Bibi ya empat orang kesini oke nanti ini Pak boleh Bapak Ibu foto lagi ini nomor PA nya mulai hari ini Bapak Ibu boleh di Amerika Mas saya dari ini Kapuas OPD mana dari data presentasi faktori kemarin Mas nanti dari OPD ini nanti data yang disiapin apa aja ya Mas boleh nanti saya sebutin jadi nomor-nomor ini analis sudah boleh kontak walaupun analis nanti sudah dimasukin di WA sama tim ini ya jadi Bapak Ibu bisa baca nih baru dinas mana dinas tanah migrasi sama Sarsal dinas keaksifan sama SENA dinas perhubungan sama Bibi tidak ada nomornya ya sekali lagi kalau Bapak Ibu pimpinan disini gak perlu Bapak Ibu turun berikan aja ke analis berikan aja mungkin Pak Sekdim bisa paham ke ini ini jadwal Pak boleh difoto juga ini penting karena ini kalau sudah dibikinan gini mohon ada yang menerima kami ya Pak ada yang menerima kami karena begitu gak ada yang menerima nanti bingung Pak akhirnya di jadwal lagi kapan lagi kami punya waktu cuma seminggu jadi tolong ada yang menerima kami tadi terutama MPIC tadi terutama MPIC tadi jadi udah ada jadwalnya Pak ini Senin siapa Selasa apa Rabu apa jadi misalnya dinas sosial itu Selasa jam 8 sampai jam 9 tempat kalian ini Rabu 10 sampai 11 ya mohon ini nanti disampaikan ke analisnya jadi everything has been scheduled very tight ya Pak ya udah sangat ketat banget kita jadwal ini Pak kalau saya swipe boleh gak boleh nanti sejak awal Pak Baku Pak ini kayaknya saya pengen ini rana-rana sudut bisa gak diatur pulang saya pas misalnya dan boleh nanti dapet grup itu sampein aja kalau ada reski jadwal tertentu nah dari situ ini data yang harus disiapkan Pak APD boleh baik mu foto lagi yang harus disiapkan adalah kayak data restruct data proses bisnis data aplikasi yang dimiliki ya infrastructure proses perwali apa ya hal-hal kayak gini ya nanti sekali kasihin aja ke analisnya analisnya suruh siapin ya kalau itu yang punya call info atau satu opinion itu yaudah berarti itu bapak ibu gak harus siapin itu ya nah ini yang data nanti di upload disini semua dokumen termasuk nanti presentasi ini ya akan kita upload disini juga bit.ly dokumen pendukung SPBI Kabupaten Kak Warsi baku foto nanti pokoknya semuanya di upload disitu nah itu tim surveinya ini ya pak gue tadi sudah berangkat survei SPBI Kabupaten Kak Warsi ya nah akhirnya nanti kami bikin ini dan nanti sebelum itu ditop disosialisasi yang diresemikan ada kayak gini pak verifikasi yang belum ada yang kurang gak pak gitu dan akhirnya ada sosialisasi nanti kita jadwalin sesudah tiga bulan kayak begini sosialisasi lagi nah mudah-mudahan entah munggu yang datang kepala binas atau sekretaris binas tapi intinya agar mereka aware nanti dimasukkan di reja RKA nah dari situ perbuknya di di apa bisa diterbitkan sesederah mungkin dan nanti setiap tahun kita memastikan ya temen-temen TAPB memastikan itu ya dimasukkan dalam reja RKA lalu ada clearance ya ada clearance terus setiap tahun ada review tujuannya untuk ngecek berapa yang direncanakan dikerjakan berapa yang dikerjakan gak ada di peta rencana mana yang harus diamankan ada review tiap tiap tahun ya untuk nge-update itu gitu itu lebih sederhana bukan kayak bikin baru kayak gini nah itu tujuh hal Bapak Ibu saya ingetin kita sudah belajar Bismillah ah mudah-mudahan ada yang nyakol ya karena soltar memori cuma 20 juta saya gak tahu mana yang nyakol tapi at least ya ada yang hopefully bisa masuk ke long term memory Bapak Ibu saya ingatkan kita sudah belajar pemerintahan digital itu pajak semua FEDDA saya sudah nyebutin semua peraturannya dan alat kontrolnya dua saya sudah menyampaikan pengertian SPBE intinya itu perintah Bapak Ibu untuk memakai alat membuat semua lain jadi online ya tiga komponen indeks SPBE ternyata bukan cuma teknologi berarti Bapak Ibu dari proses bisnis sampai anggaran dan lain-lain empat saya bilang tiga langkah yang Bapak Ibu kalau ingin bangun kapuas mulai dari perkuat timpuan SPBE arsitektur dibuat diterapi TAPD ke dalam RKA DBA dan terus kemudian dikerjakan semua programnya dengan kerjasama mitra dan yang kelima udah jelasin arsitektur SPBE apa apa saja yang nanti akan digumulkan oke saya berikan waktu mumpung saya ada disini Bapak Ibu monggo mungkin lima menit atau berapa yuk silahkan Bapak Ibu tanya apapun terkait SPBE termasuk permasalahan Bapak Ibu saya izinkan saya buka Bapak Ibu langsung saja Pak terkait tadi yang untuk percepatan di SPBE yang kita sampaikan saya perlu sampaikan normal koordinat kami Pak Cikta saya ada tujuh berada dengan problem di percepatan saya sendiri asisten administrasi umum aplikasi dan aplikasi ternyipa atau i semento perencana lupa atur kalau memegang penanggung jawab untuk penganggaran SBBE ini BBKD SDM BKPSDM kemudian integrasi proses bisnis portal portal ada di belakang Pak Don penondol audit ini inspektor Pak jadi sesuai saja dengan koridor yang Bapak sampaikan kemudian yang kedua Pak ini tadi sudah Bapak sudah memberikan gambaran kira-kira ke depannya seperti apa tetapi kita ini berhadapan dengan dengan jangka pendek dengan 20 bulan dengan Bapak plus persiapan tahun depan nah Bapak sudah memberikan tadi ya rencana lantai kerja kita lah ke depan tetapi maksud saya ke di dalam arsitektur SBBE ini ada beberapa kondisi eksistim ini yang saya mengatakan itu tidak hanya melihat pada beberapa indikator itu Pak tetapi infrastruktur yang paling penting itu integrasi Pak ya integrasi untuk karena selama ini contoh ya saya simpel saja bahasa teknisnya kita masih masing-masing OPD ini menggunakan provider untuk kentungnya sendiri-sendiri misalnya oke eh apa namanya SBBE nah apakah nanti ada penilaian juga Pak integrasi yang keseluruhan jadi satu misalnya internet bus contoh di sebetang internet bus itu apakah ada penilaian juga sama infrastruktur yang tidak hanya bicara tadi publikasi dan perompakan analisis dan lain sebagainya proses bisnis saya nah ini yang menjadi kita kurangkan dari sini dulu ataukan paralel mulai dari perubahan ABT ini mungkin ada apa-apa benar di Manggaran juga apakah kita mulai dari perubahan ini di ABT ini untuk persiapan ini karena ini penting Pak integrasi ini gitu cuma kalau kita sudah bicara masing-masing tidak ada bicara integrasi nah itu yang kedua Pak kemudian yang ketiga di dalam tagging anggaran tadi Pak ini penting jadi untuk analisis ini membaca masing-masing analisis terhadap teknik anggaran Bapak tadi sudah bicara masalah program perbiatan sub-perbiatan ini ini sudah tergambar di krim 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 nah ini sejauh mata mereka memberikan asumsi penguatan untuk proyeksi Pak kita bicara proyeksi ini nah maksud saya pemakaran masing-masing OPD terhadap proyeksi di depan itu seperti apa tadi kita bicara 5 tahun iya iya tahun pertama tahun 12 sampai tahun 25 nah ini kisi-kisi itu Pak yang paling penting terhadap proyeksi ini kira-kira itu saja Pak oke terima kasih Pak oke baik Bapak Ibu inti dari pemerintahan digital atau SPB itu salah satu kanan kuncinya adalah integrasi integrasi kalau tadi Pak Asusen bilang tadi budaya silo keakuan itu sudah dipaksa buat diruntukkan contoh dan sistem integrasi itu bukan hanya infrastruktur sampai dengan SDM aplikasi itu udah gak ada lagi bilang ini aplikasinya kan pake anggaran saya gitu masa dipake bareng-bareng saya ngalami itu Pak beberapa kali udah pak kenapa aplikasi itu loh kan itu misalnya kamu pake surat ya itu e-surat itu Pak kami bikin dari OPD saya kok mau ditarik dari aplikasi e-surat Kabupaten kan pake anggaran OPD saya jawaban saya bukan anggaran OPD Pak Pak anggaran OPD sampai enggak Pak itu dulu saya yang bikin gitu ya bagi saya itu muncul tapi gak apa-apa oke Pak saya sampai cari tarik gini Pak saya paham bahwa kepentingan beliau adalah jangan sampai korang lupa buat aplikasi itu yang bikin beliau gitu loh gak apa-apa Pak saya bilang selamat om itu mas kalau jalanan bikin aplikasi serupa jadi temuan BPK karena aplikasinya sama gak tulis aplikasi yang lama dikembangkan aja untuk yang semua tapi OPD sana keberatan Pak karena orang jadi lupa kalau itu sejarahnya dari mereka enggak apa-apa buat aja nanti di aplikasi itu dikasih tulisan yang produced by OPD ini kalau perlu kasih fotonya kepala OPD nya sampai kanan ini sampai saya bener Pak ada kabupaten oh gitu ya gak apa-apa kalau misalnya biarnya gak ada lah karena memang aturan pusat itu mengharuskan gak ada lagi aplikasi itu hanya punya punya penerbataan ya ini sampai saya kayak gini saya paham Pak itu berarti yang namanya integrasi itu ya integrasi aplikasi sekarang ngomong bareng-bareng sampai ke infrastruktur ini jadi gak boleh Pak dari perkas 1995 tadi permen pangkat 259 2020 di indikator 16 tentang jaringan intrapemerintah 17 jaringan intrapemerintah namanya jaringan intrapemerintah Bapak Ibu gak boleh yang OPD itu pelangganan internet sendiri-sendiri waduh Bapak ini biasanya pahit waduh kenapa gak boleh langganan internet sendiri-sendiri karena keharusannya ini harus pakai namanya jaringan intrapemerintah namanya jaringan tertutup kalau diibaratkan kayak di perumahan Bapak Ibu itu OPD Dinkes mau ngambil datanya di boot Bapak Ibu Dinkes itu tinggal di perumahan blok F3 di boot itu di blok A2 mau ngambil datanya di A2 eh kalau pakai internetnya umum Bapak Ibu keluar dulu dari perumahan sampai lewat Amerika balik dulu masuk perumahan lagi ke blok A2 selama perjalanan itu Pak bisa dirampok bisa di hacking bisa diambil datanya aturannya gimana? harus lewat jalan tertutup Pak harusnya kalau dari F3 ke A2 harus lewat jalan perumahan Pak perumahan itu keluar ke yang lain harus single gate Pak gak bisa perumahan banyak gate nya ya perumahan yang bagus ya single gate jadi keluarnya satu teknisnya apa Pak? harusnya ini saya katakan Pak berarti semua umum ini harusnya terintegrasi pakai satu jaringan Pak idealnya pakai jalan Tom itu apa? fiber optic wah gak punya duit Pak gak puas kalau gak punya duit bapak langganan fiber optic dulu yang punya kominfo telekom misalnya gitu atau tadi eee apa icon ikon ya itu banyak sekali opsi-opsinya Pak ada yang opsinya setelah 4 tahun jadi milik bapak itu bapak bisa lihat ke pulung agung itu ada yang opsi kalau bayar nanti 4 tahun jadi insideri pribadi insideri benda itu ada bedanya Pak itu nanti bapak nyewa tetapi jalan itu yang lewat cuman bapak atau jalan itu disekat sehingga yang lewat jalan itu cuman opd bapak bukan orang lain itu namanya boleh atau pakai VPN tadi ya virtual private network istilahnya bapak itu nyewa memang jalannya jalan orang lain tapi disekat yang lewat cuman opd bapak ibu pak gak punya duit lagi gak apa-apa kalau mau kelurahan nanti kombinasi yang pernah itu di alun-alun saya biasa Pak kami bikinkan D&D biasa Pak jadi yang pernah alun-alun itu pakai fabloptik karena duitnya terbatas 900 juta 500 juta yowes lah yang pernah itu pakai fabloptik nanti Pak yang kesini pakai VPN nanti yang sampai kelurahan itu pakai antena Pak itu bisa kalau sekarang pakai apa Pak Starlink Starlink sekarang pakai Starlink sekarang pakai Starlink tapi yang saya belum tahu ya Starlink itu kan umum Pak ya dia umum dia belum jaringan tertutup ya itu agak repot juga tapi yang gak bisa dipunggi nih untuk daerah-daerah yang dia gak ada gak ada yang tertutup tapi kalau pakai antena itu masih tertutup karena dia yang lewat cuman data dari opd itu Starlink itu kan bapak ibu kirim ke servernya Starlink nah itu keluar sudah keluar dari dan itu tadi saya nantor Pak perumahan itu keluarnya harus digegit satu pintu nah itu dibagini oleh routernya Cominfo jadi kalau mau ngapa-ngapa itu pasti larinya ke Cominfo wah berarti anggarannya Cominfo enak ya semua belanja S&B ngumpul di Cominfo pak ya enak tapi tanggung jawabnya Cominfo berat ketika ngumpul anggaran di Cominfo itu untuk belanja internet bapak ibu diringankan kenapa? kalau internetnya lewat ya lemak bapak ibu marahnya ke Cominfo segalanya aduh sudah berat tetap menjawab bang ya kalau lemak saya ditemukan ya emang gitu emang gitu kelebihannya dengan belanja gerundongan ini pengalaman ya bapak ibu punya kemauan regrosiasi dengan penyedia izin ya pak ini saya di depan saya lihat ini kalau nanti belanja banyak bapak ibu akan bisa dapat fasilitas banyak maka mintalah fasilitas yang untuk pengindahan lagi izin pak karena saya juga bikin saya sedih satu dua itu maaf nih ada kena perkara karena itu belanjanya jadi banyak ya pak maaf nih minta fasilitasnya maaf nih cash itu bahaya sekali karena itu sudah KPK udah tau kayak gitu jadi bapak ibu minta fasilitasnya itu fasilitas layanan contoh di kota majul bapak ibu kalau mau studi baling kesana dia belanja arah internet itu sampai 3M atau berapa maka lupa saya gelondongan sampai 3M caranya pakai beauty contest beauty contest itu gini dia manggil telekom dia pilih indosat dia pilih ikon plus yuk silahkan masing-masing bapak presentasi saya punya 3M dapat apa wah masuk-masing bapak presentasi gitu bapak ngasih saya hotspot gratis berapa ya bapak diri alun-alun masjid mana itu itu bapak kasih hotspot gratis nanti ikon biasanya berarti ya nanti saya kelurahan baru ini saya kasih gratis hotspot di kelurahan kayak gitu nah dari situ artinya yang bapak ibu dapat bonus tadi kan bonus-bonus yang bapak ibu minta fasilitas tambahan tadi sehingga bapak ibu bisa klik lo saya pakai anggaran sendiri lo bisa kasih ya fasilitas tambahan ada beberapa yang mintanya itu akses sampai ke admin yang lebih rup lagi harusnya gak boleh pak lo saya keberanian banyak mas karena pak bupati tuh pengen tahu itu yang ngakses tuh anak-anak SD tuh kalau di sekolah pakai hotspot gratis itu ngakses apa link porno atau pendidikan nah itu harusnya kan gak boleh diakses tapi karena bapak belanja banyak dikasih gak akses itu hanya beberapa benda yang mintain dapet pak sehingga bisa dilaporkan lah dinas pendidikan oh ternyata akses selama ini dia banyak dipakai bahkan ada yang pertama dinas itu untuk ngecek akses gratis UMKM ini UMKM itu bisa meningkatkan penjualan atau tinggal sehingga internet gratis yang tadi bapak ibu bisa klaim dengan internet gratis penjualan UMKM meningkat jadi pak bu tadi balik ke situ berarti integrasinya ini pak ini namanya paralel pak jadi infrastrukturnya harus terintegrasi di anggarannya jalan aplikasinya juga jadi gimana pak biar bisa paralel nah itu nanti pak sebenernya di dalam arsitektur SPB itu semuanya ada jadi kayak nanti oh berarti ini harus belanja fiber optic atau apa ada tapi bentuknya bukan DED ya pak karena DED itu nanti pekerjaan sedia setidaknya kami bisa menganalisis oh ini disarankan bapak ibu bangun fiber optic minimal di OBD berapa nanti yang ketelurahan pakai apa nah itu kami sudah ada ibu tapi kalau kalau ibu benar ibu saya ingin itu ya mau kau ada lagi ada belakang ibu 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 oke terima kasih saya Lisa dari Dinas Perhubungan siap menikah lanjutnya dari pak asisten tiga tadi karena perubahan 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 ini kan sedang disiapkan dalam waktu dekat ini gitu ya jadi untuk integrasi jangka pendek bagaimana kita bisa memutuskan bahwa internet ini menjadi kewajibannya perangkat daerah atau nanti di langsung kominfo itu dulu biar karena ini nanti kalau memang ternyata karena tadi harus satu ya harus satu jaringan kita nah kami sepakat karena ini mengingat kemarin tahun 2021 kominfo itu ada meminta untuk OPD itu mempersiapkan absensi digital melalui pengadaan absensinya dan askinet nah ternyata perjalanan yang ini itu sudah kami pasang tapi tidak pernah dilaksanakan gitu ya nah mungkin yang baru ini apakah mau disetakutnya seperti apa itu yang juga ingin kami tahu biar kami sudah persiapkan dari sekarang itu yang untuk urusan dasar dulu ya nanti kami juga sedang memutahkan bagaimana kebutuhan tadi terpengar dengan komputer jaringan keras mungkin nanti juga ada jaringan yang tidak terlihat tadi yang jaringan lunaknya yang akan mendukung supaya SBBJ-nya ini bisa terjalankan dan akhirnya kami kembalikan terima kasih ya baik itu jadi monggo dari Pak Asis tadi yang menjawab ini jadi intinya setara aturan memang untuk jaringan intrapemerintah tadi itu jaringan tertutup dan itu memang belanjanya belanjanya terpusat dan yang mau gak mau komifun yang masuk di situ oke jadi saya paham situasi jila parang mahtahun ini harus segera di putuskan atau sudah disahkan maka saran saya Pak Bu agar mungkin kalau Bapak Ibu kalau itu jadi temuan terus apakah itu sudah ada sanksi setelah BPK atau enggak enggak sih belum ya tapi memang pertama penilaian SBBJ-nya berarti yang indikator 17 tadi pasti nilainya yang mudah ya pasti nilainya itu 1 atau 2 sudah jadi komifun juga pusing juga karena ternyata anggaranya udah masih nasi jadi kalau Bapak Ibu mau nimbak itu maka harus diputuskan itu belanjanya terpusat seperti itu terus apakah nanti berarti aplikasi yang bikin kominfo semua apakah belanja TIK berarti yang belanja kominfo semua enggak ya kalau untuk bikin aplikasi belanja TIK enggak yang terpenting adalah semuanya ada di arsitektur SBBI jadi ketika bikin aplikasi itu ya itu harus koordinasi dengan kominfo jadi bukan Bapak Ibu kan udah direncanakan 5 tahun bikin aplikasi apa nah itu sudah direncanakan sehingga waktu mau bikin itu di indikator 15 Bu itu sarannya OPD sebelum bikin ya itu ketemu sana kominfo bilang Pak sesuai dengan arsitektur tahun ini kami bikin aplikasi A kami mohon koordinasi nanti pakai software apa sistem operasi apa karena kominfo yang tahu kayak basisnya harus pakai apa biar terintegrasinya mudah gitu jadi masing-masing OPD boleh belanja aplikasi belanja TIK selama semua ngacu pada arsitektur SBBI tadi jadi tidak ada yang kumpang PD di situ dan ada koordinasi dengan kominfo tapi saya paham ada beberapa kemda yang iri banget sudah sekarang kominfo semuanya kominfo nah ini kembali saya kominfo nya memang buat gagal gitu ya kalau kominfo nanti misalnya ketemu aplikasi ada 120 tinggal saya bagi 5 120 bagi 5 berarti per tahun misalnya 100 berarti per tahun ada 20 aplikasi saya akan tanya Mas Pak punya programmer berapa programmer saya 1 1 programmer itu bisa bikin aplikasi maksimal 4 gitu lah ini 1 tahun 20 berarti bapak ibu harus punya programmer 5 25 gitu nah selama itu enggak berarti kan dibagi itu atau nanti berarti outsourcing dan lain-lain nah nanti tadi yang ditanya pak asesan proyeksi ya pak dari proyeksi ada kok pak di tahun 2025 harusnya butuh apa 2026 bahkan pak dari pekerjaannya bapak akan bisa tahu kalau kapuas itu pengen dapat 3,5 di akhir tahun 2026 2028 2028 bapak akan akhir berapa dari pak bupati akhir empat kalau tahun 2028 kapuas pengen empat gitu ya maka investasinya total selama 5 tahun berapa nanti keluar angkanya nanti keluar angkanya jadi biaya SPB itu berapa itu bukan biaya biaya yang nanti tapi ada di tiap dan kepedikan tapi total akan keluar angkanya karena itu muncul dulu dari apa dari teman-teman peda yang tanya kejutan sehingga buat pak asisten pak sedar akan bisa tahu biasanya saya akan tanya kecil gak? paling-paling kecil gampang gitu ya kalau begitu tahu ya mungkin itu ya buat nanti untuk jawabannya dari keputusan mungkin monggo nanti internal tim bapak ibu mungkin akan bisa mengicarakan apakah diambil tindakan tahun ini untuk kalau nggak tahu ini mau nggak mau tahun depan bapak ibu tetap harus mengusapkan ibu ibu untuk pak depan nanti monggo ya pak monggo ya pak dimanfaatkan termasuk yang keini-keini secara nilai boleh bocoran kayak apa ini kan nggak direkam juga ibu 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 ini dan yang ibu 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 ebu ibu 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 Waktu itu kan namanya Pak, sebetulnya juga harus mengendal keolahan data elektronik gitu ya. Kita sudah membuat grand design-nya juga Pak, blue green-nya juga gitu ya. Rencana induk untuk, ya semacam ini lah, SPBE gitu. Nah, namun kita waktu itu terkendala dengan, yang pertama itu memang kemampuan finansial dari daerah Pak. Mohon maaf, memaklum gitu ya. Dan kemudian juga di, kalau lihat petang kebatin kapas ini Pak, seperti Pulau Sumatera gitu Pak, benar-benar mancan gitu kan. Nah itu, saat itu dan sampai sekarang pun juga, sebetulnya masih banyak juga ditemui ketika kita harus bertumbuh pada teknologi bermas ini, bank support area gitu Pak. Bank support area, yang berdua, bank support area yang mungkin gak diendal. Kemudian juga masih ada beberapa kecamatan nih Pak, di tempat kita yang memang belum, 24 jam listriknya. 24 jam listriknya sehingga pada, juta siang ini mati listrik gitu. Malam aja itu. Nah itu mungkin, masukkan dan sebagai komparasi lah gitu, kalau kita juga harus, segera merealisasikan ini. Artinya, pada kendaraan itu mudah-mudahan bisa cepat kita atasi. Dulu, bahwa apa, kulangnya, apa, finansial daerah ini untuk cover, apa Pak. Kita membangun jaringan sendiri, seolah-olah itu. Kami coba, di tatap awal itu menumpang dengan, apa Pak, distrik, distrik, seperti itu. Tapi ketika kita mencoba, di tatap awal, komplek kos pusat, karena servernya ke penuang, gitu ya. Nah ini, itu sulit, jadi waktu itu udah membangun, membangun, membangun SPPI sejak awal, sejak 2 hari ya. Terus 15 tahun lalu sudah, dipikirkan oleh pemerintah daerah, sebetulnya Pak. Tapi ya itu, ketika posisi kami di kantor sandi daerah, ya Pak, ya itulah. Adanya kendara-kendara yang memang, membuat, dan ini, kayaknya nggak bisa running well gitu. Cepat begini ya Pak ya. Jadi ini mungkin terlebih ke curhat daerah. Dan saya serang, senang, jadi Bapak Beda, kita bisa ikut terlibat aktif di, percanaan dan pengantarnya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi kata kunci, Bapak Ibu, digitalisasi pemerintahan itu, bukan sprint, bukan lari sprint. Ya, tapi ini maraton. Jadi tenang saja Bapak Ibu, jadi maksud saya, saya juga tidak berharap, sebetulnya Kapuas 1 tahun langsung tinggal. Ya, pasti ini akan ada, biar berubah itu, orangnya berubah, semangatnya berubah, sistemnya mulai nambah, baik. jadi pasti ada kira-kira dua liga itu. Cuman masing-masing PIC itu punya tanggung jawab tadi. Bapak Beda, BPKD, tanggung jawab pengawal di pengandaran, gitu ya. PKP SDM, tanggung jawab di peningkatan kompetensi. Nanti, organisasi tanggung jawab di proses bisnis tadi. itu yang saya minta, itu aja. Jadi hari ini Bapak Ibu sudah punya wawasan, tinggal, nanti kalau masalah teknis, gak apa-apa. Kita, Pak saya mau studi banding, boleh. Jadi studi banding, untuk kita bikin fintech seperti itu. Jadi, nantipun Pak, misalnya Bapak Ibu menyampaikan ini, saya paham Pak. Kalau Bapak Ibu ada masalah, jadi Bapak Ibu sampaikan Pak, di kecamatan saya itu, ya listriknya saya mati. Tolong sampaikan itu Pak, sebagai usulan utility, walaupun itu bukan IT ya, utility genset. Ya IT nya gak akan jalan Pak, kalau listriknya gak ada. Jadi mohon di pengandaran, dimasukkan genset. Gak apa-apa. Jadi teman-teman kecamatan, misalnya ada, nanti usulan di tim kami, masukannya usulan genset. Saya juga paham, kalau ternyata nanti, Kapuas itu ternyata, belum bisa 100% tertutup. Terutama kalau, di luar kecamatan, ke kelurahannya itu, pakai Starlink, misalnya gitu ya. Karena kami ini, mendampingi sampai ke pulauan Pak, kayak bangkit laut itu, Bapak lebih ngeri lagi ya. Mereka itu mau kirim data, pakai lugu, ada internet, ada, habis itu atau pakai USB dulu, naik kapal gitu, baru disampai. Nah sekarang udah ada Starlink, jadi sendiri dia bisa koneksi, bus kesempat seperti itu. Jadi Bapak, jadi target kami, yang saya coba rekomendasikan Bapak Ibu, sebenarnya nilai 2,21 itu, kalau Bapak udah naik jadi 2,4-2,5, sebenarnya secara gradually temen-temen, Kak Puas itu more digital, more digital, more digital, jadi pakai parameter itu saja, jadi it's getting better, getting better gitu Pak. Jadi nggak papa, ya mudah-mudahan Bapak Ibu nanti ngawal semua, ngawal semua, dan nanti, untuk wawasan kayak gitu, nggak papa nanti ada bintang kayak gitu Pak, misalnya Bapak itu dari BPKAD ya, karena Pak saya itu mau nyolak, server itu saya butuh wawasan ya Pak, server itu apa sih, harganya ke apa sih, nggak papa nanti ngusulkan ke Kominfo, atau bikin acara sendiri, pelatihan pengenalan komponen IT gitu, biar Pak Jendenhan kalau mau nyolak itu, bisa nyolaknya, debatnya bisa nyambung gitu ya, nyolak kan ya di mana itu, nah gitu Pak, makasih tadi buat catatan nih, ya, makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak, makasih Pak, saya Pak Kriyowo dari Kuatan Keposil, dan, saya, baru saja kemarin, saya, 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 kemenpo dimana nanti pengundang sempat kita bikinkan website di menpo koneksinya jadi kita ngeling aja nanti nyatonya di kemenpo kemudian ada aplikasi aplikasi pelayanan kita tinggal tampilkan recordnya nanti kepada masyarakat di mengalami perurahan dan desa jadi masyarakat tidak perlu lagi jadi dia harus seperti kata bapak tadi jadi begitu masuk ke layanan di kecematan dia sudah bisa masuk ke layanan-layanan yang ada di kecematan seperti itu dan saya terima kasih sekali pada hari ini sudah bisa ikut sertakan dalam karena ini juga bagian tadi arahan coach kami bahwa itu harus ada penguatan buat sampai nah pemikiran saya benar karena di kecematan ini rata-rata pelayanan terpadunya kan mati segal itu tak mau karena ini karena adanya undang-undang berkata dengan undang-undang cipta karya ya cipta karya yang mengharuskan sehingga berdampak kepada perimpahan kewenangan yang diberikan kompati kepada kecematan yang tadinya rata-rata 50 sekian kemudian setelah kami analisa ada 15 kewenangan saja sisanya selanjutnya itu menggunakan OSS, CIDB dan sebagainya dan itu semuanya tersebar dimana-mana bahkan masyarakat saja yang mungkin mengat di dalam perkenalan dengan itu kira-kira ini berkenaan dengan arsitektur perkenalan dari bawah masuk gak pak? nah itu itu saja yang dapat kami disampaikan ke depannya mohon bapak jika saya ingin berkonsultasi perkenaan dengan pembuatan website dan arsitektur di dalam kelakuan dengan aksi tersebut terima kasih pak terima kasih pak jadi konsep nomor satu adalah konsep memudahkan ya pak konsep memudahkan orang lain konsep memudahkan masyarakat artinya tuh digitalisasi pemerintah itu pada dasarnya ikhtiar kita maaf ya ibadah kita untuk memudahkan masyarakat kita tetangga kita teman kita semua orang dengan janji Allah tadi barang siapa memudahkan maka anak cucunya kita akan memudahkan amin nah makanya yang bapak ibu lihat itu sebenarnya sekarang levelnya bukan cuma kecamatan pak malah sudah trennya di pedesaan jadi kalau dengan ya kelurahan kedesaan kondisi misalnya kayak di kapuas itu banyak desa-desa malah layanan mobil itu ditarik menjadikan balik desa itu sebagai center of services gitu jadi semuanya pelan-pelan dibawah ke ditarik ke bawah dan sudah ada aplikasi yang sifatnya gratis sebenarnya ada namanya sistem informasi desa SID itu bisa dipakai dioperate sama teman kominfo itu sudah bisa dan itu pak salah satu pendekatan yang kenapa ditarik ke desa itu salah satunya adalah pendekatan ee data bottom up karena sekarang kalau andalin data dari OPD terlambat contoh teman-teman dispebuk capil data kematian lebih update mana dispebuk capil atau desa kan lebih update disa sehingga beberapa daerah karena dia gak bisa ee apa ee sistem dispebuk capilnya dia gak bisa mengakses ini akhirnya mereka membuat data pembanding namanya jadi dia bikin data ee bottom up dari bawah dengan ee anggaran desa dengan kewenangan desa menggerakkan ee 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 apa itu ibu-ibu dasarisma gitu ya itu untuk setelah kontinu tiap bulan yang update data-data tetangganya oh tetangga saya anaknya nambah tetangga saya rumahnya sudah gak miskin lagi tetangga saya jambannya sudah ee nah itu yang update itu di bosonegoro pak udah pakai dasarisma untuk update data di sistem informasi desa kander kander nah kander kander nah sehingga datanya data yang terbaru pak karena yang nulis tetangganya sendiri gitu saya kasih tau pak di NTB itu kita mengembangkan sistem bukan nama kader kader dasarisma pak itu kadernya bupati tim sukses jadi ada waktu itu cerita bah pak kita tuh punya kader di desa-desa jumlahnya banyak pak berapa ratus orang dan itu diganji pak itu sebenernya dulu dibentuk untuk apa? itu belum sukses pak saya bilang pak kalau gitu mendingan biar pak Tupak itu pilih lagi itu dibunain aja sekalian untuk update data betul pak Tupak itu daripada cuma kerjanya 5 tahun sekali dan cuma untuk itu nah kalau data-data yang update datanya itu kan diganji tiap bulan makanya saya selalu bilang melakukan politik anggaran ya yang kayak Pak Abu Kota Kediri yang punya anggaran yang RT 100 juta nah dengan politik anggaran tadi RT nya gak akan dapat duit 100 juta kalau data bulan itu gak di update nah gitu pak jadi maksud saya data bottom up tadi sebenernya bapak bisa nuruin tadi baik itu layanan ke ke desa terus kemudian bisa juga bottom up data tadi tentu mainnya selalu ya pak pikirkan insentifnya jangan cuma bagi kerjaannya selalu pikirkan kenapa dia mau kenapa dia mau harus ada ya selalu ada politik anggaran ya nanti ada apaan nah pak kalau ada aplikasi idenya pak pasti aplikasi gak jalan kalau gak ada orang yang jalanin ya sehingga kalau ada sistem baru selalu berpikir ya pak dengan aplikasinya proses bisnisnya oh ini proses bisnis bisa dipotong pakai aplikasi ini oke nah nanti yang operatornya siapa ini caranya pak di desa-desa itu lho operatornya itu bapak-bapak lima puan tahun nanti cari enter aja nah itu bapak pikirkan juga ya jangan cuma aplikasi kok gak jalan begitu dilihat di balai desa itu bapak lima tahun mau buting komputer aja gak tau tombolnya mana ya makanya di beberapa daerah karena itu saya di Kota Kediri sampai ada recruitment apa ee apa PKK ee kontrak yang honorer yang itu ya sekarang itu pengangkatan atau kalau tidak ya saya sampai belajar pengadaan ya pak itu maksudnya bisa masuk di item kegiatan untuk pengadaan ini karena itu direkrut karena biar jalan namanya kalau di Kota Kediri itu suket surat keterangan itu diangkat itu ceritanya panjang itu pak jadi ada itu bisa itu atau kalau bapak gak punya anggaran gak apa-apa yang tadi-tadi itu tolong tarik ikut di desa itu yang muda ya karena saya gak bisa maksa kalau yang tua tuh maaf ya udah sepul tuang nyari kontrol apa itu yang susah juga jadi minimal tarik yang muda lalu yang muda itu serahkan ke datanya kasih ke Kominfo Kominfo nanti yang tugasnya tiap berapa bulan itu ngasih training jadi Kominfo yang akan mempermudah nah itu pak jadi idenya bagus pak salah satunya malah bukan cuman kecamatan saya agak dilematis memang sekarang banyak pertanyaan ke saya pak ini maksudnya kecamatan atau maksudnya desa dan itu bapak ibu yang punya ilmunya ya peraturannya itu sebenernya itu layanannya di desa atau layanannya di kecamatan kalau memang itu layanan ini kalau di Surabaya dia berusaha menurunkannya sampai kelurahan jadi saya bingung juga sekarang kecamatan apa ya tugasnya karena memang repot juga kalau warga desa harus ke kecamatan itu repot pak dia akan lebih milih ke ke desa gitu pertanyaan tadi itu kecamatan apa kalau semuanya ditarik itu bapak yang tahu ilmunya itu ada kecamatan bagian ini tapi bukan mempersulit ya pak karena sekarang sudah dengan tanda tangan digital gak ada alasan lagi harus ke OPD atau kecamatan karena apa namanya pokoknya bahkan sistemnya bisa di otomatisasi pak pokoknya semua sudah terpenuhi sistem itu bisa approve dengan tanda tangannya Kepala OPD misal ya kecuali untuk kasus-kasus khusus kayak di Surabaya itu ada intervensi orang kalau mencurigakan anak saya pernah mengurus KTP pak saya mengurus KTP anak saya dan saya itu dari Jogja saya foto saya bisa selesai 5 hari hanya pakai foto pak saya gak datang ke Dismenu Satin Siola saya dari Jogja dan bisa dapet pak dan KTP nya itu sudah dikirim di Kelurahan lho pak saya sudah pakai SMS PA Pak Tony KTP nya sudah datang sampai di Kelurahan 3 Ambil kalau di Banyuwangi pak ada pilihan apakah KTP nya mau dikirim pakai DUSEN nanti bayar segini dan sudah KTP nya datang sendiri itu namanya citizen-centric seperti itu nah itu yang contoh sih itu bisa diselesaikan dengan tandatangan digital itu bisa selesai nah itu kalau saya sudah terpenuhi otomatis setuju nah kasus anak saya tadi baru dapat KTP belum ada satu bulan KTP nya hilang nah ngurus lagi gak selesai-selesai sampai saya akhirnya telepon Pak Agus sudah di kepala virus ada saya terlalu juga pak anak saya ini kenapa ya pak sudah ikuti prosedur kenapa lama ya pak kasusnya bagaimana pak Tony anak saya belum belajar dapat KTP belum satu bulan terus KTP nya hilang karena sama temen-temennya oh itu kasus khusus pak itu kalau saya gak tanya ke kepala DUSKOM aku juga gak tau kasus khusus gimana di Suwabaya itu banyak penipuan KTP jadi orang apply tamporan hilang nanti bikin lagi bikin lagi bikin lagi akhirnya punya dari satu KTP nanti kemudian dipakai oleh orang lain ke apa terus gimana pak nah khusus itu bapak harus ke despite bercapir nanti kan diverifikasi kepala seksinya sendiri yang akan ngeklik gak bisa lagi pake aplikasi itu jadi kepala seksi yang akan wawancara kenapa-kenapa baru diklik karena kasus khusus disurigai gitu nah pasti kan ada kondisi kayak gitu itu butuh tetap butuh intervensi tapi yang otomatis-otomatis bisa pake aplikasi tapi pak Tony harusan saya klikkan jadi itu selesai gitu ya nah artinya tetap dari sistem otomatisasi itu ada sistem yang butuh orang gitu udah cuman masiko ya gitu baik bapak ibu ya ada lagi pak monggo pak bentar deh ya untuk sistem penanggara nanti ini kan betulan motor TPD yang hadir ya siap itu lebih berbeda itu lebih berbeda yang untuk men-sinkronan semua dalam hal pembiayaan SBM saya sampaikan juga mohon pak izin pak ini saya baru di penghubungan lebih satu bulan iya siap sebelumnya saya kabur dinas PU oh siap dan saya juga ibu lisa adalah sekretaris itu aluni ETS ya pak oh siap dan saya juga aluni ETS saya teknik sipil SBM dari tahun 2006 berarti langsung S3 nanti ya pak berapa nih ya pak berapa nih ya pak saya baru belajar di berhubungan waktu berbelakang saya dengan orang sipil yang saat ini terkait dengan perayanan saya jadi heran kali ini informasi terminal kita tidak berfungsi dalam anggutan barang atau orang yang kalau lewat koros tidak berhenti satu dan juga tidak diminati dengan proyek anggutan umum antar di kepupaten maupun antar kepupaten dan provinsi iya lebih laku disini anggutan itu masih ilegal nah ini jadi problem nanti ya bagaimana berdepannya yang lebih beribinan untuk angkutan masyarakat ini yang terbunisir yang legal ini yang perlu nanti bagaimana berbintanya jadi ya untuk pelayanan di berhubungan pelayanan 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 untuk pelayanan 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 aktif kita di aktivitas misalnya yang misalkan kami menanggungan lebih baik bagaimana pelayanan pemerintah yang berusaha untuk untuk kemajuan semuanya aktivitas digital terima kasih pak terras pak terras saya kebetulan peneliti dari partnership australian medicine center saya dengan 5 universitas di australia 5 universitas di indonesia termasuk itu yang saya didalami kemarin di sulawesi namanya smart revolution jadi salah satu kegagalan banyaknya ternyata sampaikan kok ini gak laku gak laku gitu ya itu salah satunya karena ketika pengadaan jalur-jalur seperti itu kaya orang gara-gara pasit itu nyediain gratis tapi kok isinya kosong karena kebanyakan waktu dia mau bikin kayak gitu saya udah 6 tahun tadi australia dan itu biasanya tuh kenapa orang seneng pake karena waktu dia nyediain yang transformasi umum itu dia gak melakukan penelitian dulu yang demand namanya pattern business analysis jadi mustinya waktu bikin itu dia akan lihat kan di ilmu di ilmu transportasi itu kan kita harus lihat titik-titik keramaian jadi ada analisis titik-titik pusat-pusat keramaian pusat activity jadi kayak misalnya di apa di di kapuas ini pusat activitynya dimana kayak di masjid kayak di alun-alun kayak apa itu terus kemudian di daerah-daerah sekeliling kapuas itu apa saja di pusatnya karena itu untuk yang antar daerah jadi nomor 1 tuh ada analisis namanya pusat keramaian pusat activity dari pusat activity itu pak itu sebenarnya kalau saya itu lewat google itu bisa menganalisis jadi selama ini orang itu lewat survei bisa lewat google analitik itu juga bisa tahu orang itu sukanya berpindah dari ini ini kemana ini kemana itu bisa di analisis pak itu kami dari 5 universiti Australia itu bisa analisis biasanya dari titik ini biasanya kalau dari masjid ke sekolah sekolah ke perumahan ini itu ketahuan pada jam berapapun dari google analitik itu ketahuan pak biasanya rame nya nah kalau sudah tahu biasanya titik ini ke titik ini pada jam segini mustinya jalur yang bisa di jari ya pada jalur itu dan jam itu ya bukan cuma sebarangan gratis terus keliling kapuas gitu harusnya bahkan bapak pada waktu sepi gak ada bis gak apa-apa tapi pada saat butuh pagi ternyata pagi hari dan itu gitu kalau bapak gak bisa google analitik bisa juga manual ya misalnya yang paham terakhir sebesar nah itu bisa pakai itu pak kalau kami kemarin sama 5 profesor dari ini malah sampai menghitung berapa timnya gitu ya yang membuat orang gak mau pakai google itu adalah ketempatan waktu pak saya kalau di Australia pak jamnya datang jam 12 lebih 5 itu base beneran 12 lebih 5 sampai beneran kalau di kita kan sambil berdoa ya ya omoh sampai mana gitu ya nah itu kan hal itu itu sebenarnya kalaupun belum bisa tepat waktu at least ada gps gps yang bisa diterapin di base-base itu pak jadi kalau orang mau nunggu dia akan saya oh base nya udah sampai mana kalau saya pakai base itu kira-kira nanti berapa menit lagi saya nunggu itu namanya management ekspektasi jadi orang berharap tau dari gps kayak track di di apa di good check itu pak tau sampai mana nah itu dia bicara kayak itu bapak bagus kalau tadi pakai aplikasi itu salah satunya kayak tadi parkir kayak apa tau tuh bis tadi tracking gps kayak gitu jadi mendorong orang pakai public transportation itu memang challenge nya public transportation nya bisa diharapkan gak gitu nah kalau public transportation saya gak bisa diharapin saya gak jelas kapan yang lainnya saya tuh sampai belajar gini bagaimana ya mengubah sopir-sopir itu apa kalau di Surabaya kan dari mulai plat yang hitam jadi plat kuning sekarang sampai nanti larian kan di UMD dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain bagaimana pelan-pelan mengubah yang sekarang kan ada Marangiri Surabaya Marangiri Surabaya itu yang feeder untuk yang bis Surabaya jadi bis Surabaya itu ada pak itu pakai bayarnya dulu pakai botol plastik itu tapi dulu terus sekarang sepi ya saya gak tau tapi udah di su nafasnya panjang waktu anggaranya panjang ya bayar itu masih hidup terus gitu ya sampai akhirnya sekarang udah mulai hidup ya jadi ada dua sih ada metode buat sarananya dengan harapan orang terus kemudian akan make dan muncul keramean atau bikin analisis kerameannya dimana baru bikin sarananya yang bener adalah bikin sarananya berdasarkan pusat keramean ya karena contoh yang gagal itu apa pak kertajati pak ya bandara kertajati itu sampai sekarang gagal karena ya itu kan dia bikin berharap orang karena ada bandara ke sana harusnya yang bener bikinlah trayek atau pusat transportasi itu berdasarkan pusat aktivitas nanti dia akan terkotong lagi terkotong lagi mungkin itu pak nanti kita bisa diskusi lagi waktu kita survei kira-kira nanti layanan apa saja yang bisa di digitalkan gitu pak bu banyak sekali yang makasih semangat banget mudah-mudahan nawai itu bapak dicatat di amal nah habis ini saya akan kasih ke mbak alvisi tapi mbak alvisi akan bicara teknis pak bu ini teknis tentang bagaimana pengisian survei sehingga untuk bapak ibu yang punya analis yang punya analis yang tinggal disini atau yang bapak ibu yang ada staffnya mohon diminta untuk tinggal disini karena habis ini mbak alvisi akan menerangkan itu sehingga bapak ibu yang pejabat pimpinan gak apa-apa nanti bergeser ya tapi mohon yang analis ada disini kalau ternyata ada staffnya yang tidak ada disini mungkin boleh juga kalau masih bisa dikejar diteleponkan suruh kesini gak apa-apa sehingga biar bisa diajarin saya kira gitu bapak ibu terima kasih semangat bapak ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk sumber bapak Tony yang sudah memaparkan presentasinya di kesempatan hari ini mohon izin untuk bapak asis yang tiga bapak kardiskopi posantik dan kepala OPD Kabupaten Kapuas apa tidak ada yang lainnya kami persilahkan untuk meninggalkan tempat kegiatan terima kasih dan untuk PIC diminta untuk tetap bertahan mengikuti presentasi selanjutnya terima kasih kepada Mb favourite siap 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 bapak kardus terima kasih terserah bagaimana kita menangkan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Banyak pertanyaan sekali dari Bapak Ibu, terima kasih sudah sangat antusias, maka sekarang sesi kami akan menjelaskan terkait link yang tadi sudah dibagikan. Terima kasih. 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 sudah ya Pak yang belakang masih ada yang belum berhasil membuka masih kosong ya Iya bisa tolong dibuka ada yang berlumah sebelumnya PIC juga ya Pak ya dari OPD BPBD ada yang belum join ke grup PIC Bapak Ibu PIC dari masing-masing ke OPD sudah join semua ya Oke sudah banyak yang berhasil ya Bapak Ibu baik saya lanjutkan karena Bapak Ibu sudah berhasil membuka link dokumen pendukung di dalamnya sudah ada folder dari masing-masing OPD nah Bapak Ibu bisa tolong klik sesuai dengan nama OPD nya sudah ada yang berhasil sampai klik nama OPD nya Oke di dalamnya itu di dalamnya sudah ada folder-folder dari Renja RKA lalu ada DPA SOTK SOP proses bisnis KIB daftar aplikasi dan lain sebagainya itu bisa di inputkan sesuai kondisi existing saat ini jadi kemarin sempat ada pertanyaan proses bisnis proses bisnis itu kita nggak jualan apa-apa Bu kita nggak jualan kita ini OPD misalnya dinas perhubungan dinas perhubungan ini terkait kendaraan kita nggak jualan kendaraan Bu kita nggak punya proses bisnis ya kalau proses bisnis ke dinas perdagangan ke UKM nggak Bapak Ibu jadi proses bisnis itu sudah ada di masing-masing OPD yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tony bahwa proses bisnis itu juga sudah sudah bekerjasama dengan bagian organisasi jadi pasti Bapak Ibu per OPD itu ada proses bisnisnya jadi kalau misalnya memang belum ada ayo kita koordinasi dengan bagian organisasi begitu dalam bentuk seperti apa misalnya salah satu inspektoran nah disini misalnya ada proses bisnis di nomor proses bisnis itu bisa masuk di daftar SOP oh ya nomor 8 dokumen proses bisnis OPD jadi Bapak Ibu bisa memasukkan di sini dalam bentuk Excel Word PDF itu bisa dimasukin ke sini begitu ya Bapak Ibu lalu selanjutnya ada SOTK nah kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada SK terkait SOTK yang terbaru itu bisa dimasukkan ke file yang SOTK jadi jangan sampai yang proses bisnis dimasukkan ke SOTK yang SOTK dimasukkan ke proses bisnis karena disini sudah ada namanya dari masing-masing file dari masing-masing folder terus misalnya ada DPA RKA 2024 banyak nggak banyak-banyak anggarannya atau banyak anggarannya bisa dimasukkan yang SPDA jadi kayak pengembangan aplikasi pembuatan aplikasi lalu ada maintenance misalnya kayak maintenance komputer laptop itu bisa dimasukkan tapi kalau yang kayak beli HVS beli bulpen itu tidak apa-apa tidak usah dimasukkan jadi hanya untuk yang TIK SPBA nya saja terus selanjutnya misalnya daftar aplikasi yang dikelola OPD daftar aplikasi yang dikelola OPD ini bisa disesuaikan oleh pemerintah asisting saat ini misalnya dinas DPMTSP hanya punya OSS saja itu boleh dimasukkan dalam bentuk Excel Word atau MPDR lalu misalnya contoh lain KIB KIB kan memang banyak ya Bapak Ibu nah ini bisa dimasukkan yang terkait infrastrukturnya saja jadi yang di dokumen pendukung ini view semuanya dokumen pendukung dalam bentuk Excel Word atau MPDR mohon maaf Bu, Pak tolong jangan dikirim gambar jangan dikirim gambar misalnya ini ada buku terus Bapak Ibu nge-scan satu-satu kami dari konsultan juga akan memindahkan dari buku itu ke Excel jadi mohon jangan bentuk gambar ya Bapak Ibu jadi kalau misalnya ada Excel silahkan di inputkan Excel-nya ataupun minimal PDF itu tidak apa-apa gitu sampai sini dulu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sudah jelas Bapak Ibu untuk form standarnya atau kalau untuk form standarnya tidak ada Pak sesuai yang ada di ok sesuai permanya sesuai kondisi OPD-nya karena kan kalau misalnya SOTK kan bagian sekda sama dinas kan juga berbeda untuk SK-nya itu bisa di inputkan yang sesuai kondisi existing-nya yang terkait proses bisnis kemarin ada pertanyaan apakah sekarang sudah jelas jadi oke di mana ya Bu Yayu kemarin yang bertanya mas mas sudah jelas Pak terkait proses bisnisnya baik untuk dokumen pendukung sudah clear ya Bapak Ibu sampai sini yang di inputkan dua-duanya Pak jadi yang memang saat ini digunakan sama yang masih grafnya dari Bapak dan hadir ke IC-nya baik nanti bisa tolong di-upload ya Bu untuk MPJFD-nya Oh ya boleh 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 kalau gitu jadi nanti semua OPD MPD-nya dari Bapak Pedai baik untuk yang RPJMD itu bisa di kosongin ya berarti Bapak Ibu sama rensteranya dari Mbak Pedai juga berarti rensteranya dikembalikan lagi ke masing-masing OPD yang RPJMD-nya boleh dikosongin nanti diwakilkan oleh Bapak Pedai baik untuk Oke bagaimana Pak untuk dokumen pendukungnya Bapak Ibu yang di belakang sudah clear ya di belakang saya yang tanya jadi mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari Kecamatan Selat perihal kita menteri dokumen pendukung ini kan Kecamatan Selat punya 8 kelurahan Ibu dimana DPA-nya masing-masing kelurahan tapi untuk belanja pegawanya gak bergabung di Kecamatan Selat itu gimana Ibu kami dari Kecamatan Selat ada yang mengisi dokumen pendukung apa kelurahan itu juga DPA dan beserta ASN juga terima kasih dari Kecamatan Selat ya Bu ini juga berlaku ke Kecamatan lainnya juga ya Pak Ibu baik kalau misalnya seperti itu bisa di inputkan yang untuk Kecamatan saja jadi yang desa tidak usah jadi cukup yang Kecamatan saja untuk Kecamatan saja begitu ini nanti ada tiga Kecamatan ya Bapak Ibu dari selat terus dari di Kecamatan selatnya di Kecamatan selatnya sama satu lagi ya Bapak Ibu bisa di scroll yang dokumen 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 yang sikil buah kecepatan itu berarti 2 Kecamatan selat sama Pak Ibu silir itu sama seperti itu sampai sini Bapak ada tanyaan dokumen pendukung ini kan yang di-upload itu kan kayaknya dokumen-dokumen nah terus untuk yang misalkan seperti isian isian ini ada formatnya isian itu kayak daftar aplikasi dan pengetahuan Dari OP dimana Pak Dinas sosial tadi ada pertanyaan Bapak Ibu yang belakang mungkin Belum jelas Jadi tadi ada pertanyaan Apakah untuk daftar aplikasi Sama daftar ASN itu Ada formatnya atau tidak ada Jawabannya tidak ada formatnya Nanti kalau Yang daftar ASN Itu Bapak Ibu bisa Mengirimkan EXO Nama Terus jabatannya apa Sama pendidikannya Iya standard aja Pak Untuk format-formatnya Jadi tidak ada format yang seperti apa Karena kita membutuhkan Data jumlahnya sama Pendidikannya Ya itu maksudnya Oh gitu Jadi kita isi Jadi gak ada Pesanak kemarin Maksudnya ini Maksudnya misalnya Data pegawai ini Yang mau diganti itu apanya Apakah jabatannya Atau tingkat pendidikannya Nanti kita masukkan Atau Hanya nama dan NIP saja Akhirnya tidak bisa menggali apa-apa Ini mungkin Paling tidak Apa yang mau digali Misalnya Oke nama NIP Jabatan Sama pendidikan Atau yang Bisa digali Bisa digali Informasi Ini akan dibahas Dibahas lebih dalamnya Di metadata Yang pernah Survei Jadi kalau yang Aplikasi ini boleh Dikosongkan Atau boleh diisikan Namanya saja Nama aplikasinya saja Begitu Sampai sini Bapak Ibu sudah Untuk daftar aplikasi ini Maksudnya aplikasi itu Apa yang Aplikasi Seperti apa yang Dibahas Baik Untuk yang daftar aplikasi Ini lebih baiknya Saya masuk ke yang selanjutnya saja ya Pak Biar lebih jelasnya Baik untuk dokumen pendukung Sudah clear Bapak Ibu Oke Sekarang Ke link yang satunya Perangkat Survei Jadi yang link ini Bisa ditutup Sekarang beralih Ke yang perangkat Survei Bisa ke perangkat Survei Oke Di perangkat Surveinya Nanti akan muncul Juga sama Seperti tadi Pernama OPD Jadi Bapak Ibu bisa Mengklik Sesuai dengan nama OPD-nya Disini misalnya Contoh Ya di stop info Nah disini ada beberapa seat Yang perlu diisi oleh Bapak Ibu PIC Dan ini dimongon untuk Bekerja sama dengan bidang-bidang terkait Jadi gini Bapak Ibu Kita kan ada Tiga kali pertemuan Yang pertama Adalah online Yang kedua itu Desk secara offline Yang ketiga Kita pertemuan lagi Desk secara offline Jadi Kami mohon Sesuai dengan arah Pak Ogi tadi Bahwa PIC jangan berubah-ubah Jadi kita Mohon komitmennya Tiga bulan ke depan Untuk bekerja sama Mengisi Pernama Survei ini Jadi Pengalaman kami ya Bapak Ibu Ketika kami menemukan PIC-A Di pertemuan satu Kemudian Di pertemuan dua Kita ketemu PIC-A Yang berbeda Maka data yang akan Kami dapatkan Itu juga Ada kemungkinan berbeda Biasanya PIC-A bilang gini Aduh mbak Saya ini gak tau mbak Itu yang mengisikan Siapa ya mbak Nah kita disini juga Gak tau ya Bapak Ibu Siapa yang mengisikan Karena PIC-nya Yang sudah ditetapkan Bahwa PIC-nya itu Ya sampai akhir Ya itu Gitu ya Bapak Ibu Jadi mohon Untuk PIC-nya jangan berubah-ubah Nanti kan ada jadwal Kalau misalnya Bapak Ibu Berharangan hadir Atau Ada Kegiatan lain Itu bisa Dikomunikasikan Dengan Analis atau Surveyor yang Ada kontaknya Gitu Misalnya Mas saya Agendanya hari Rabu Tapi hari Rabu Saya keluar kota Misalnya Bisa gak ya Saya di switch Sama OPD lain Nanti kita carikan Bapak Ibu Jadwal yang pas Dengan Bapak Ibu juga Gitu Baik Kembali lagi Ke seat yang Parangat survey Bapak Ibu bisa mengklik Sesuai dengan nama OPD-nya Sudah tertampil Di laptop Atau di handphone Ya Bapak Ibu Sudah 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 Bapak Ibu Sudah Kita contohkan Di Sikom Info Disini ada Panduan pengisian Bapak Ibu Bisa membaca Secara mandiri Seperti atur Panduannya Lalu disini ada Ruang lingkung Perangat survey Bapak Ibu juga Bisa membaca Yang paling penting Adalah Seat Identifikat Identitas responden Sampai ke kanan Kita buka Satu-satu ya Bapak Ibu Yang pertama Identitas responden Nah Bapak Ibu disini Bisa mengisikan Yang pertama Nama perangat daerah Nama perangat daerahnya Disesuaikan Jangan sampai Dimukes Diisi Dinasosial Berarti itu Tandanya Copy paste Kita menganggapnya Copy paste File yang dari Dinasos Di download Terus ditaruh Di Dinasos Jangan kayak gitu Ya Bapak Ibu Jadi benar-benar Ini disesuaikan Sama Kondisi assistingnya Bapak Ibu Jadi kalau Dinasos Ya Dinasos 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 Nama perangat daerah Yang bertanda merah Ini bisa dihapus Bisa diubah Nama OPD Bapak Ibu Yang kedua Lanjutannya Responder Responden Responden Satu Dua Dan seterusnya Responden Ini tidak Cuma Satu Tidak Apa-apa Lebih dari Satu Dan tidak Harus PIC-nya Yang penting Responden Itu Orang yang Berkontribusi Untuk Mengisikan Praka Survei Karena Praka Survei Ini Banyak Dalamnya Ada SOP Layanan Aplikasi Infra Keamanan Mungkin Dari Aset Jadi Perbidangnya Semua bidang Itu juga Berkontribusi Di Praka Survei Ini Jadi Responden Itu Tidak Hanya Satu Atau Dua Mungkin Perbidang Itu juga Bisa Dimasukkan Ke Responden Sampai Sini Ada yang Mau Ditanyakan Saya Lanjut Ya Bapak Ibu Ada yang Mau Ditanyakan Belakang Bisa Non ASN Oke Selanjutnya Untuk Sip Selanjutnya Pertanyaan Umum Arti T1 Pertanyaan Umum Jadi Disini Bapak Ibu Ada pertanyaan Sebutkan Alamat Dari Kantor Dinas Jadi Disebutkannya Itu sesuai Dengan Alamat Kantor Bapak Ibu Bukan Alamat Rumah Alamat Kantor OPD Karena Kita Sering Dengan OPD OPD Itu Ini Alamat Rumah PIC Bukan Ini Alamat Kantor Sudah Jelas Sebutkan Alamat Dari Kantor Dinas OPD Lalu Kalau Misalnya Ada Yang OPD Satu area Itu Bisa Disebutkan Juga OPD Apa Saja Begitu Lalu Di bawahnya Juga Ada Pertanyaan Pertanyaan Bapak Ibu Bisa Dibaca Terlebih Dahulu Yang Yang Kedua Sebutkan Unit Kerja Pranak Dinas Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan SPBA Kayak Perencanaan Perencanaan Masuk Ke Bapak Lidbang Terus Penerapan Itu Bisa Masuk Ke Seluruh OPD Lalu Pengoperasian Itu Juga Seluruh OPD Ini Bisa Diisikan Sesuai Dengan Kondisinya Itu Saat Ini Bapak Ibu Saat Ini Lalu Ada Pertanyaan Yang Ketiga Ini Bisa Dilihat Dari DPA Atau RKA Contoh Kayak Ini Ada Pembangunan Pembangunannya Itu Yang Bapak Ibu Yang Nomor Satu Ada Pembangunan Pembangunannya Itu Pembelian Aplikasi Dan Software Komersial Itu Bisa Dimasukkan Kesini Kalau Di DPA Atau RKA Tidak Ada Mungkin Akan Dianggarkan Di Tahun Selanjutnya Itu Bisa Dimasukkan Disini Terus Untuk Pembelian Juga Sama Ini Pembelian Terkait Perangkat Teras Teknologi Lalu Yang Pemeliharaan Itu Juga Sama Yang Terkait Dengan TIK Aplikasi Ataupun Software Kayak Misalnya Zoom Kayak Zoom Atau Excel Yang Belum Berlisensi Mau Di Anggarkan Untuk Pemeliharaan Atau Pembelian Lisensinya Itu Bisa Dimasukkan Kalau Di DPA Sudah Ada Bisa Dimasukkan Dan Nanti Pasti Dibukti Dukung Ada Bapak Ibu DPA Dibukti IOT Misalnya Ada Tadi Sudah Disampaikan Sama Pak Tony Ada Big Data Ada IOT Sensor Robot Dan Sebagainya Itu Bisa Dicantumkan Kalau Misalnya Memang Belum Ditulis Belum Jangan Tidak Diisi Karena Kalau Tidak Diisi Kami Membacanya Ini Bingung Ini Belum Atau Sudah Tapi Tidak Diisikan Jadi Kalau Memang Tidak Ada Ditulis Tidak Ada Kalau Belum Diisi Belum Sampai Sini Bapak Ibu Yang belakang Mungkin Yang belakang Saya Lanjut Bapak Ibu Selanjutnya Bisa Saya Lanjut Bisa Selanjutnya Di B2.1 Proses Bisnis Ini Bisa Diisikan Level N Semua OPD Mengisikan Ini Level N Ada Yang Kesulitan Bapak Ibu Untuk Mengisikan Proses Bisnis Saya Lihat Di Perbub Yang Dibikin Tahun 2012 Jadi Kita Akui Dulu Ketika Apa Penyusun Saya Lihat di Dokumen itu Proses Bikin Cuma Ada Tiga Dan Itu Padahal Rumah Sakit Sangat Banyak Apakah Kami Berdasarkan Kepada Perbub Itu Itu Bagi Yang Baru Tersebut Dengan Realitas Tersebut Kami Belajar Bikin Proses Bikin Ketika Kami Ditampas Sebagai Zona Untuk Pembangunan Zona Integritas Dari Situ Kami Belajar Oh Apa Situ Proses Bisnis Kemudian Kami Diminta Untuk Membuat S-O-P Untuk Masih-masih Proses Tersebut 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 Terus Kami Tapi Itu Masih Dalam Tahapan Proses Perjalan Kalau Ditanya Entah Apakah Pertanya Sudah Punya Belum Karena Kami Baru Bicarakan Itu Dengan Semua Bidang Yang Ada Semua Instalasi Yang Ada Saya Minta Mereka Contohnya Seperti Yang Di Farmasi Kamu Bisa Bikin S-O-P Kemudian Kamu Terima Pasien Resep Kemudian Kamu Terici Resep Kemudian Kamu Serahkan Ke Bagian Dalam Kemudian Resep Dicarikan Kemudian Nanti Resep Di Obat Mungkin Diolahkan Kemudian Nanti Kamu Kumpus Hasil Level Kemudian Kamu Periksa Lagi Langkah Obat Tidak Kemudian Kamu Berikan Penjualan Kepada Pasien Kemudian Saya Minta Agar Mereka Belajar Untuk Belajar Semua Proses Itu Dan Dimilikan S-O-P Dan Sekarang Ini Kami Baru Tahapan Untuk Melakukan Itu Karena S-O-P Yang Ada Di Kami Selama Ini Bukan S-O-P Administrasi Diminta Oleh Pelayanan Publik Karena Yang Di Pelayanan Publik Itu Ada Siapa Pelaksananya Waktunya Berapa Lama Jadi Memang Kalau S-O-P Standar Kami Teknis Sudah Ada Nah Sekarang Pertanyaannya S-O-P Itu Cukup Kami S-O-P Teknis Yang Kami Selama Dilaksanakan Atau S-O-P Administrasi Yang Cukup Lengkap Terus Dengan Pocap Dan Sebagainya Ini Nomornya Proses Bisnis Bukan S-O-P Jadi Memang Ada Keritannya Cuman Kalau Yang Bisit Ini Itu Khusus Proses Bisnis Kalau Kami Belum Punya Berarti Kosongin Aja Kalau Belum Punya Dikosongin Aja Nanti Bisa Dimasukkan Keusulan Jadi Kalau Misalnya Bapak Memang Rumah Sakit Itu Akan Membuat Proses Bisnis Di Tahun 2024 Hingga 2028 Itu Bisa Nanti Kita Akan Dibu Bahwa Tuman Sakit Ini Bukan Tidak Memiliki Proses Bisnis Tapi Akan Membuat Dan Lagi Proses Ya Pak Ya Gitu Mungkin Ada Dio Bedi Lain Oke Kalau Yang Proses Bisnis Ditekankan Lagi Bapak Ibu Ini Untuk Level N Saja Yang Dihutkan Untuk Nama Bisnis Bisa Dari CF Nya Lalu Urayan Bisnis Itu Bisa Diisikan Terkait Kegiatan Dalam Proses Bisnis Itu Apa Saja Bisa Itu Bisa 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 Paham Bisa 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 Ada Sih Barang Ini Ada Nggak Nah itu yang proses terus bawah Bapak Ibu yang mungkin kecil ya Jadi yang disebut dengan proses bisnis Peta proses bisnis Peta proses bisnis itu adalah dokumen kayak gini Pak Jadi kalau dokumen ini namanya Peta proses bisnis level kabupaten Ini artinya biasanya dari teman organisasi Jadi OPD gak perlu punya ini Ini adalah gambar yang dibikin oleh bagian organisasi Untuk membagi perusahaan-perusahaan kabupaten di Koka Jadi ada proses utama, manajemen pendukung atau lainnya Bukan macam-macam tapi biasanya ada Utama manajemen pendukung gitu Atau ada juga ya Utama pendukung lainnya itu ada Nah ini Kalau di level ini level kabupaten ini punya organisasi Kalau OPD itu harapannya punya yang ini Pak Bu Peta proses bisnis level 0 Level 1 Jadi dia itu turunan Jadi misalnya ini ada urusan kependidikan gitu ya Urusan pendidikan Urusan apa Urusan sosial Urusan kesehatan Nah ini nanti Di level OPD OPD harusnya sudah bikin Peta proses bisnis level 0 ini Ya Jadi level 0 ini kayak gini Nanti tiap-tiap kotak ini akan di breakdown menjadi Jadi ini istilahnya orang Ini dari urusan ini Begitu masuk di OPD Dia akan menjadi sub-urusan-sub-urusan Biasanya nanti dibagi Menjadi nama-nama dari bidang-bidangnya biasanya Jadi kalau pendidikan gitu ya Urusan pendidikan ternyata di dinas pendidikan Dia menjadi sub-urusan-sub-urusan apa Nah gambarnya mereka proses bisnis level 0 Setiap sub-urusan nanti di Apa Di breakdown lagi Gitu Jadi lebih detail-detail lagi Nah itu sampai dengan Nah ya Oke itu Terus sampai dengan next Terus Nah kayak gini pak bu Ini namanya level 0 Ya dari level 0 dia diturunin Misalnya ini dinas komunikasi dan informatika ya Ini yang masalah umum apa Masalah manajemen apa Biasanya manajemen tuh Udah urusan yang sama Ambil semua OPD Biasanya sama Kayak urusan administrasi keumum Kepegawaian, keuangan Tapi yang beda-beda di Masalah umumnya ini Ya karena dia sesuai dengan bidang-bidangnya Atau biasanya ada di depoksi ya Nah turun ke situ menjadi Setiap kotak ini Setiap kotak ini misalnya ini Komunikasi publik ya Ya Ternyata didedirkan lagi Itu ada sub-urusan-sub-urusan apa Diurusan Nah ini yang Biasanya nanti ada lebih detil lagi Sampai dengan Yang sampai bisa dibikin aktivitas SOP Nah yang dimaksud tadi Sebenarnya perusahaan di OPD itu Kalau kita bicara peta proses bisnis Mas naik sedikit mas Ini adalah peta proses bisnis Gambaran kayak gini Sampai dengan ada gambar kayak gini pak bu Namanya peta relasi peta lintas fungsi Gambarnya ini kayak gini Peta lintas fungsi itu Ada urusan yang dia lintas antar bidang Gambarnya mirip kayak gini Kalau bapak ibu pokoknya gak pernah lihat makhluk ini gitu ya Tanyain ke analis Ada gak gambar peta lintas fungsi seperti ini Peta relasi kayak gini Oh gak ada Berarti bapak ibu gak punya gitu Emang ini seharusnya itu standar ya Di semua PNP itu Sama PNP itu Sudah disuruh sama Bagian organisasi Biasanya bagian organisasi Meminta setiap Analis Di OPD Untuk bikin ini sebenarnya Sampai dengan SOP pak Kalau nanti dari ini sudah sampai Ke teknis ya Sampai ke aktivitas Sampai ke SOP Tapi pertanyaan yang Proses bisnis itu Sebenarnya bicara pada Peta proses bisnisnya Jadi belum sampai di SOP nya kan Nanti SOP ada pertanyaan sendiri ya SOP nanti ada pertanyaan sendiri Jadi kita berhenti pada Peta proses bisnis level ke M nya Belum sampai SOP nya Nanti SOP ada pertanyaan sendiri Intinya kalau SOP kayak gini pak Tadi yang ditanyakan oleh bapak Jadi SOP itu nanti Coba mas agak kecilin lagi ya Misalnya gak SOP Nah SOP kayak gini Nanti udah pakai yang Permentalan 2012 2012 2012 yang dia sampai Siapa pelajaran yang standarnya kapa Tapi kita gak nanyain itu Hanya nanyain itu Udah punya SOP Belum atau berapa Itu nanti ada pertanyaan tadi Tapi pertanyaan proses bisnis itu Sebenarnya berhenti pada Peta proses bisnis Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu Peta relasi Peta lintas fungsi ini Kalau gak punya Ya berarti gak punya Barangnya kayak gini Gak apa-apa Bapak pun nanti tanya Barangnya kayak apa sih Makhluknya kayak apa sih Boleh nanti sama Mbak Alvisi Mbak Alvisi ditunjukkan Seingat saya itu di tingkat kawupanen ada Ya di tingkat kawupanen ada Di tingkat kawupanen ada Di tingkat kawupanen ada Kalau memang itu ada Nanti kan bisa Jadi kalau misalnya Emang dari bagian organisasi itu Sudah ada Per-OPD nya Maka per-OPD tidak apa-apa Tidak usah meng-inputkan Tapi kan nanti masih di-check Kali ya mas ya Bisa nanti tolong di-share Ke grup yang di IC ya mas Kalau misalnya Yang di per-OPD 2012 itu Mbak semua OPD sudah ada Cuma masalahnya Untuk saya Itu cuma ada 3 Dari sekian banyak Layanan yang kami miliki Nah mungkin yang lain pun Juga harus lihat di per-OPD itu juga Kira-kira apa nih Mereka perlu tambah Bagaimana gitu Semuanya sudah ada Di situ Di per-OPD itu Berarti per-OPD yang lama Sudah ada Semua proses-roses yang OPD Tapi Secara khusus rumah sakit ini Masih ada yang belum di-update Gak apa-apa Pak Nanti yang dimasukkan Ke SK per-Buk SK proses bisnis yang ada Atau yang lagi berjalan Terlebih dahulu Nanti kami Dari konsultan akan Mengevaluasi lagi Proses bisnisnya Itu sudah sesuai atau belum Nanti kami akan Mensosialisasikan lagi Ke bagian organisasi Lebih tepatnya terkait Proses bisnis per-OPD nya Begitu Bisa tolong balik ke Perangkat survei Jadi saya ulangi ya Bapak Ibu Untuk yang proses bisnis Level N Yang di-inputkan Nama bisnisnya itu Bisa di-inputkan CFM CFM disini Bapak Ibu Ada yang belum Melihat CFM seperti apa Perlu Comoknya Bapak Ibu Coba yang tadi Nah ini Bapak Ibu Kalau untuk yang CFM Ini ada contohnya Misalnya bisa disuruh lagi mas Nah jadi disini kan ada Ada tulisannya nih Bapak Ibu Biasanya di atasnya itu Ada perkodean Jadi ada Disini ada perkodean CFM 54 Misalnya Pelestarian dan pengelolaan Cagar budaya Ini bisa dimasukkan Ke nama proses bisnisnya Yang dimasukkan adalah Pelestarian dan pengelolaan Cagar budaya Begitu Dari bagian organisasi Begini gak yang Pak Terkait Proses bisnisnya CFM nya Ya sama Sama ya Jadi nanti bisa di-inputkan ya Bapak Ibu Terkait Level N nya itu Atau CFM nya Nama proses bisnisnya Itu yang Dijudul di atas Dari diagramnya Untuk Deskripsinya Bapak Ibu bisa Mengambil dari aktivitas Aktivitas yang ada Di dalamnya Jadi urayan Proses bisnis Itu bisa diambil Dari aktivitas Yang ada di dalamnya Kalau yang Saya ulangin Yang di-inputkan Level N Nama proses bisnisnya CFM Urayan nya Bisa di-inputkan Sesuai kegiatan Yang ada di dalam diagram Sampai sini Sudah jelas Bapak Ibu Tidak ada yang menjawab Ini gimana Bapak Ibu Sudah jelas Bapak Ibu Bingung Bingung Mbak Bingung Kalau semara ya Kalau memang ada yang jawab jelas Ada yang Di dalam Gimana Bapak Ibu Mungkin Mbak Mbak Mungkin Yang Operatornya ditunjukkan aja Mbak Contoh yang kami punya Yang 2012 yang ada di grup kita Dibukakan saja Punya kita Kemudian ditunjukkan Salah satu UPD itu Jadi mereka tahu Kalau mereka punya Karena yang bikin ini Pak Bukan kami Dari 2012 kan Mungkin dulu juga Meminta Apa nih Ada Yang bikinnya Jadi mungkin Ada banyak Istilah Istilah yang mungkin Baru Bapak Ibu Benar ya Tapi memang Ini mulai Harus dipahami oleh OPD Khususnya Analis ya Mulai Analis itu Wawasan tentang Tadi Peta proses bisnis Bikin sampai Peta lintas fungsi Sampai Sop itu Analis harus mampu itu Makanya sebenarnya Awal dari SPB itu Kemampuan ini Nah itu yang tadi Saya matur Ke teman-teman Organisasi Rasanya Harus ada Training Training continue Ke analis Tapi di tahapan ini Gak apa-apa Tenang aja Kalau Bapak Ibu Ini saya gak paham Atau apa Nanti boleh tanya Contohnya Gitu ya Kalau gak ada Gak usah malu Gak ada Belum ada Gak apa-apa Harapan kami begini Pada saat kegiatan ini Biasanya pas bagian Proses bisnis ini Malah jadi kegiatan Yang membantu IPPD itu Untuk jadi punya Gantar peta Proses bisnis Jadi mohon nanti Disupport Kan kami akan Bimbingkan Di level Level 1 Sama 2 Ya kami Bimbingkan Di level tertentu Di situ nanti Tinggal nanti Bapak Ibu Teruskan aja Jadi kami sudah Membinkinkan Nanti lewat kegiatan Untuk Berkomasinya Baik ini Contohnya ya Ini yang ada Di Kapuwas Saat ini Itu bisa Dibukkan Di ini Tapi sudah ada Peta lintas Lintas fungsi Nah ini ada CFM 02 Berarti Pengadaan pakaian Seragam sekolah Ini bisa Dikutkan Di nama Proses bisnisnya Yang belakang Kelihatan gak Ininya Tulisannya Kelihatan gak Pak Bu Garis aja Sampai sini Ada yang mau Ditanyakan lagi Berarti sudah jelas ya Bapak Ibu Yang diikutkan Yang mana Baik saya Langsung Selanjutkan ke Selanjutnya Ketersediaan Sop Nah jadi Tadi kan sudah Terkait proses bisnis Nah sekarang Masuk ke Ketersediaan Sop Bapak Ibu Pasti di Per OPD nya Sudah punya Sop ya Nah itu Bisa di inputkan Di sini Ada nama bidang Bidangnya Jangan lupa ya Bapak Ibu Dari mana Nama Sop nya Itu di inputkan Sesuai nama Sop Yang ada di Kop Sop Kalau Sudah pasti Soalnya Sesuai kenalaman kami Itu juga ada OPD Yang kita Ada Sop Tapi gak ada Dokumentasinya Cuman ada aja Sop nya Cuman tapi Gak ada Dokumentasinya Gimana Jadi nanti Bisa di inputkan Nama Sop nya Kalaupun Memang Tidak ada Dokumentasinya Minimal Ada Alurnya Minimal Ada Alurnya Biasanya Kan Bapak Ibu Lebih Lebih Milih Untuk Mencetak Proses Bisnisnya Prosesnya Dicetak Biasanya Alurnya Pendaftaran Seperti apa Tapi Tidak ada Dokumentasinya Itu bisa Diminutkan Nama Dari Sop Yang dicetak Itu Tapi Dengan Harapan Setelah Kegiatan Ini Bapak Ibu Bisa Membuat Sop Yang sudah Sesuai Dengan Standar Jadi Ada Nama Ada 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 Nama Sop Ada Kode Sop Ada Nama Bidang Nama 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 Oke Dan Sebagainya Gitu Tapi Untuk Kegiatan Ini Sementara Kalau memang Tidak ada Kode Sop Yang bisa Dituliskan Nama Sop 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 Semuanya Sop Ya Bapak Ibu Terima kasih Untuk Sop Kayak Kami di Dulu Memang Membuat Cuma Karena Ada Perubahan Struktur Organisasi Yang Laksudnya Berubah Struktur Ini Sepertinya Berubah Dan Kalau Di Seluruh Sop B B Ini Solusnya Seperti Apa Apakah Seperti Dulu Mungkin Yang Dibelang Juga Ada OPD-OPD Yang Kondisi Yang Sama Jadi Ada Pertanyaan Apakah Kalau Misalnya Sop Yang Tidak Berlaku Tapi Mau Bikin Sop Baru Itu Bisa Di Inputkan Sop Yang Saat Ini Ada Kalau Misalnya Memang Sop Tidak Berlaku Tidak Apa-apa Dikisikan Tapi Nanti Ada Keterangan Bahwa Sop Sudah Tidak Berlaku Dan Sop Yang Akan Dibuat Itu Masuk Di Usulan Sop Jadi Nanti Ada Lagi Di Penta Rencana Di Usulan Itu Ada Usulan Sop Begitu Pak Jadi Bisa Mengusurkan Sop Dari 2024 Hingga 2028 Mungkin Ada OPD Yang Bernasib Sama Kalau Misalnya Ada Sop Ada Usulan Sop Bisa Dimasukkan Nanti Atau Nanti Jadi Sebenarnya Kalau kita Bicara Sop Itu Mesti Sop Masih Berlaku Ya Pak Sop Dipakai Standar Untuk Menerjakan Satu Proses Tentu Atau Satu Aktivitas Tentu Ketika SOTK Sudah Dilubah Terus Kemudian Apa Pembagian Urusan Sudah Dilubah Itu Ya Berarti Memang Tadi Ada Sop Tapi Bapak Bapak Kasih Tenangan Sudah Tidak Berlaku Atau Tidak Relevan Lagi Sehingga Bapak Nanti Kasih Tadi Usulan Adalah Ya Pembuatan Sop Baru Dari Yang Sop Walaupun Judulnya Sama Tapi Tapi Pembuatan Atau Adil Sop Apa Baik Kalau Misalnya Bapak Ibu Ada Usulan Sop Itu Bisa Dimasukkan Di Urayan Jadi Kan Misalnya Ada Sop Tadi Ini Misalnya Ada Sop Penjelasan Prosedur Terkait Layanan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan PBB P2 Nah Dari Urayan Ini Ternyata Sop Ini Tidak Berlaku Ditulis Saja Bapak Ibu Tidak Berlaku Akan Digasi Menjadi Sop Apa Pada Tahun Berapa Bapak Ibu Bebas Menuliskan Apa Saja Di Urayan Ini Tapi Kalau Yang Nama Sop Itu Disesuaikan Sama Dokumen Pendukung Kan Bapak Ibu Nanti Akan Mengikutkan Dokumen Dukumen Pendukung Yang Tadi Di Link Yang Awal Nah Itu Kami Akan Ngecek Kalau Misalnya Bapak Ibu Tidak Mengikutkan Nama Dokumen Atau Dokumen Pendukung Di Dokumen Pendukung Folder Dokumen Pendukung Lalu Di Excel Pilihan Ini Bapak Ibu Ada Isinya Kami Akan Menanyakan Mana Bukti Dukung Jadi Kalau Yang Nama Sop Itu Tidak Boleh Dikuta Atik Harus Sesuai Sama Dokumen Pendukung Kalau Yang Urayan Sop Bapak Ibu Bisa Mengurahkan Isi Hatinya Seperti Apa Itu Bisa Di Urayan Sop Begitu Terus Nanti Dilayan Didukung Itu Bapak Ibu Bisa Mengikutkan Layanan Apa Yang Dijukung Oleh Sop Yang Sedang Berlaku Sampai Sini Ada yang Mau Ditanyakan Bapak Ibu Apakah Ada S Apakah Ada OPD Yang Punya Sop Tapi Tidak Ada Layarannya Penggabungan Penggabungan Dari Apa Ada Beberapa OPD Yang Ada Penggabungan Baru Itu Belum Ada Sop Yang Lama Belum Bisa Diterapkan Di Ustaz Yang Oke Berarti Ada Dinas Atau OPD Yang Bergabung Terus Sop Tidak Bisa Diterapkan Itu Bisa Dimasukkan Juga Nanti Bapak Ibu Menghipukan Bapak Ibu Nanti Di Urayannya Bisa Dituliskan Bahwa Sop Ini Tidak Bisa Diterapkan Karena OPD Sudah Bergabung Dengan OPD Apa Begitu Saya Lanjutkan Bapak Ibu Lanjutkan Kelayanan C.1 Layanan Administrasi Publik Nah Disini Semua OPD Bisa Mengisikan Tapi Tidak Semua Kolom Wajib Diisikan Jangan Lupa Kalau Memang Tidak Ada Diisi Tidak Ada Bapak Ibu Jangan Dikosongkan Kalau Tidak Ada Ditulis Tidak Ada Misalnya Layanan Perencanaan Layanan Perencanaan Itu Ternyata Tidak Ada Maka Dituliskan Tidak Tidak Ada Lalu Kolom Kekanannya Dikosongkan Tidak Apa Tapi Kalau Misalnya Memang Ada Ditulis Ada Lalu Nama Layanan Tujuan Fungsi Dan Kolom Kekanannya Itu Bisa Diisikan Oke Sampai Sini Bisa Dilanjut Bisa Lebih Dari Satu Layan Bisa Lebih Dari Satu Ditambar Roll Di bawahnya Insert Roll Ini Bisa Layan Lebih Dari Satu Nanti Ini Ada Kaitannya Bapak Ibu Sama Aplikasi Jadi Kalau Memang Ada Layanan Yang Sudah Ada Aplikasinya Terkait Sepuluh Layanan Administrasi Pemerintahan Itu Bisa Dilebutkan Layanan Perjanaan Pengenggaran Keuangan Pengadaan Barat Dan Jasa Pegawaian Mungkin Tidak Semua OPD Yang Memiliki Itu Tidak Apa Tidak Usah Diisikan Gitu Bisa Dilembarkan Halo Bapak Ibu Oke Saya Lanjutkan Ke Metadata Aplikasi C 1 1 Metadata Layanan Nah Metadata Layanan Ini Ada Kaitannya Sama C C 1 Jadi Nama Layanan Yang Sudah Diisikan Di C 1 Itu Di Copy Paste Copy Ke Metadata Layanan Kenapa Di Copy Copy Paste Karena Kolom Kekanannya Itu Pasti Berbeda Antara C 1 Sama C 1 1 Tapi Kalau Memang Ada Kolom Yang Sama Tidak Apa Apa Di Copy Paste Itu Yang Ketapa Yang Kedua Kalau Misalnya Layanan Layanan Diluar Dari Layanan Administrasi Dan Publik Itu Bisa Masuk Di C 1 1 1 Bisa Dilihat Di Kolom Kanannya Ada Jujus Layanan Ada Program MPJMD Tujuan Fungsi Lalu Ada Urayan Ada Unit Pelaksanannya Siapa Kementeriannya Urusan Pemerintahan Terkait Target Targetnya Siapa OPD Atau Publik Disini Bisa Antara OPD Atau Internal OPD Bisa Dituliskan Menjadi OPD Lalu SOP Ini Bisa Dikaitkan Sama Ketersediaan SOP Jadi Nanti Kami akan Mempertanyakan Kalau Misalnya Ada Ketersediaan SOP Tapi Tidak Tertulis Di Metadata Layanan Jadi Jadi Harus Sama Jumlah SOP Di Ketersediaan SOP Sama Jumlah SOP Di Metadata Layanan Gitu Jadi Bapak Ibu Simpelnya Itu Bisa Yang Bapak Ibu Sudah Tuliskan SOP Di B Tidak 2 Itu Copy Paste Ke C Tidak 1 Tidak 1 Lalu Kolom-kolom Kanan Kirinya Menyesuaikan Nama SOP Sampai Sini Ada yang Mau Ditanyakan Lanjut Lanjut Semoga Semoga Bisa Tutorialnya Baik Selanjutnya DT1 T1 Sudah Sudah Siang Sudah Melampau Siang Sebentar ya Bapak Ibu Mohon perhatiannya Ini Untuk Meningkatkan Indikator Tadi Yang Sudah Dijelaskan Sama Pak Tony Jadi Disini Ada Metadata Data Dan Informasi Simpelnya Disini Ada Nama Aplikasi Atau Layanan Jadi Yang Dari C 1 1 Itu Bisa Di Copy Paste Kesini Terus Nama Datanya Itu Disesuaikan Sama Nama Layanannya Misalnya Misalnya Layanan Layanan Pendaftaran KK Terus Data Di Dalam Situ Ada Apa Saja Ada Data KK Pastinya Ada Data Ada Data Giri Terus Ada Data KTP Misalnya Dan Sebagainya Itu Bisa Dimasukkan Di Metadata Data Dan Informasi Sedetail Mungkin Kan Data Itu Banyak Ya Bu Banyak Ya Pak Itu Bisa Didetailkan Ada Apa Saja Datanya Di Dalam Situ Boleh Lebih Dari Satu Mengacunya Pada Layanan Atau Aplikasinya Yang Punya Kalau Kekanannya Bisa Disesuaikan Ada Urayan Tujuan Lalu Ada Nama Bidangnya Ada Sifat Datanya Apakah Data Itu Tertutup Terbuka Terbatas Bisa Diakses Sama OPD Lain Atau Tidak Bisa Lalu Ada Juga Jenis Datanya Bisa Dipilih Disini Sudah Ada Batunya Yang Bisa Dipilih Lalu Ada Validitas Data Ini Bisa Di Update Real Time Atau Harian Atau Mingguan Dan Lain Sebagainya Lalu Ada Penghasil Datanya Siapa Yang Menghasilkan Data Tersebut Dan Internal OPD Atau OPD Lain Lalu Ada penanggung jawabnya Siapa Informasi Terkait Output Sama Inputnya Itu Apa Saja Sama Interopabilitas Interopabilitas Ini Ada Kaitannya Sama Integrasi Jadi Bapak Ibu Kalau Misalnya Ada Layanan Atau Aplikasi Yang Sudah Terintegrasi Dengan Layanan Atau Aplikasi Lain Itu Bisa Meng-inputkan Data Yang Terintegrasi Di Kolom Ini Interopabilitas Lalu Ada Permasalahan Database Misalnya Kan Tadi Ada Aplikasi Misalnya Database Tidak Bisa Di Akses Atau Server Don Atau Lain Sebagainya Itu Bisa Di Inputkan Di Permasalahan Database Dampak Dampak Bapak Bapak Ada Masih Saya Lanjutkan Ke Mentadata Aplikasi Karena Tidak Ada Yang Mertanya Bapak Ibu Jadi Aklusinya Gampai Bapak Ibu Karena Nggak Ngerti Juga Apa Yang Mau Ditanya Aplikasi Saya Lanjutkan Ke Metadata Aplikasi Ini Sesuai Dengan Pertanyaan Dari Bapak Pedaya Dari Mana Aplikasi Dari 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 Tadi Kan Ada Yang Menanyakan Terkait Metadata Aplikasi Yang Di Dokumen Pendukung Itu Bisa Disesuaikan Sama Yang Disini Bapak Ibu Metadata Aplikasi Jadi Kalau Misalnya Bapak Ibu Mau Jadi Itu Gini Bapak Ibu Yang Di Dokumen Pendukung Itu Buat Seperti Inventarisasi Bapak Ibu Mengisikan Yang Di Metadata Aplikasi Lalu Bapak Ibu Juga Mengisikan Di Metadata Aplikasi Nah Tugasnya Kami Mengecek Apakah Metadata Aplikasi Ini Sudah Sesuai Sama Dokumen Pendukung Yang Ada Di Dokumen Aplikasi Yang Ada Di Dokumen Pendukung Kalau Misalnya Jumlah Di Dokumen Pendukung Sama Yang Disini Berbeda Maka Kami Akan Pertanyakan Kenapa Kok Berbeda Begitu Begitu Ya Pak Yang Terkait Metadata Aplikasi Tadi Jadi Disini Bisa Di Inputkan Nama Aplikasi Beserta Linknya Kalau Itu Desktop Bisa Di Di Sebelah Kanan Itu Juga Ada Apakah Aplikasi Ini Berbasis Website Atau Desktop Kalau Misalnya Berbasis Website Bisa Di Inputkan Beserta Linknya Jadi Kami Juga Akan Mengecek Apakah Aplikasi Tersebut Aktif Atau Sudah Tidak Aktif Begitu Lalu Disini Ada Basis Aplikasi Server Aplikasi Tipe Lisensi Mungkin Bapak Ibu Pakai Pihak Ketiga Bisa Ditanyakan Ketihak Ketiganya Bahasanya Apa Lisensinya Apa Terus Rangka Pemerintah Apa Itu Bisa Ditanyakan Ke Pihak Ketiga Begitu Lalu Kalau Misalnya Dari Disko Minfo Nanti Bisa Ditanyakan Dari Disko Minfo Ini Bahasanya Pakai Apa Kalau Kalau Misalnya Memang Dari Pusat Dituliskan Pusat Tidak Usah Tanya Ke Pusat Ya Bapak 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 Selanjutnya Ada Usulan Aplikasi Baru Nah Kalau Yang Di Metadata Aplikasi Itu Adalah Existing Kalau Usulan Aplikasi Itu Usulan Yang Akan Direalisasikan Atau Dibangun Di Tahun 2024 Hingga 2028 Apakah Ada OPD Yang Mengusulkan Aplikasi Baru Tidak Ada Ya Pak Tidak Ada Ya Bu Belum Tahu Oke Nanti Bisa Ditanyakan Juga Bidang Yang Lain Karena Ini VAC Nggak Cuman VAC Cuman Ada Dua Nanti Bisa Tolong Dikonfirmasi Ke Bidang Terkait Apakah Bidang Terkait Itu Mau Ada Usulan Aplikasi Baru Atau Tidak Begitu Terus Selanjutnya Ada Pusat Data FTP1 Terkait Pusat Data Disini Ada Tulisannya Bapak Ibu Di Pojok Baris Nomor 1 Pusat Data Bawanya Ada Tulisannya Husus Untuk PD Yang Memiliki Ruang Server Jadi Tidak Usah Bingung Bapak Ibu Kalau Misalnya Tidak Punya Ruang Server Tidak Usah Mengisikan Seat Ini Bisa Di Info Yang Punya Ruang Server Dari Di mana Saja Rumah Sakit Pasti Dispen Capil Hadir Piasinya Dispen Capil Ada Sebuah Server Ada DPR MTSP Dari Yop Di mana Pak BPD BPD Terus BKPSDM Perpustakaan Terus Dari BAPEDA BAPEDA Ada Pro Servernya Tidak Ada Nah Nanti Yang punya Ruang Server Bisa Disikan Bapak Ibu Ke Sif Yang F.1 Disini Ada Kita kasih Pilihan Ada Pintu Masuk Ada Ruang Khusus Untuk Server Ada RISE Floor Ada UPS Kalau Misalnya Tidak Ada Ditulis Tidak Ada Kalau Misalnya Ditulis Ada Maka Kolom Kekanannya Silahkan Diisikan Misalnya Kayak Jumlah Kondisi Posisinya Dimana Posisi Pintu Ada Di Tengah Di Tengah Di Depan Di Depan Ruang Apa Terus Misalnya UPS UPS Itu Ada Dimana Kondisinya Seperti Apa Itu Bisa Dicampurkan Di Kolom D Spesifikasinya Juga Bisa Diisikan Mungkin Nanti Bapak Ibu Kalau Misalnya Ada Kendala Terkan Ini Bisa Konsultasi Ke Komifo Atau Dari Teknisi Per OPD Yang Ada Ruang Servernya Begitu Kolom Bawahnya Ada Bisa Tolong Bawah Nah Jadi Bapak Ibu Tolong Ya Kalau Misalnya Buka Seat Jangan Hanya Yang Tertampil Saja Tapi Di Scroll Juga Ke Bawahnya Mungkin Ada Pertanyaan Pertanyaan Misalnya Ini Sebutkan Permasalahan Yang Sering Dialami Pada Pusat Data Kepemilikan Server Siapa Yang Punya Kalau BKPSDF BKPSDF Servernya Punya Internal Bisa Dituliskan Internal Tapi Kalau Punya Pemilikan Atau Punya Internal Yang Ditaruh Di Pemilikan Nanti Ditaruh Dari Letaknya Di Kolom Kirinya Itu Ada Seperti Merak Terus Disini Juga Ada Tipe Memory Core Tipe HRD HDD Sama Space HDD Free HDD Jenis Penggunaan Jenis Teknologi Prosesor Software Tahun Pembelian Teknik Penyimpanan PD Pemilik Server Lokasi Server Jadi Kalau Misalnya Punya Server Tapi Ditaruh Disco Info Bisa Dituliskan Disini Oke Sampai Sampai Sini Ada Yang Ditanyakan Ini Persit Ya Bapak Ibu Saya Akan Menanyakan Ada Pertanyaan Atau Tidak Persit Saya Menanyakan Mas Gila Mas Gila Pertanyaannya disitu sebutkan aplikasi yang dimiliki oleh OPD Nah sementara kan kita di pelayanan di BKPSM itu ada banyak aplikasi yang kita pakai Bu Bermacam-macam mulai dari aplikasi yang dari susat Kemudian juga dari aplikasi dari provinsi Apakah itu semua dicantumkan di situ atau memang aplikasi yang memang milik BKPSM sendiri gitu Bu Sebagai contoh untuk dikenerjakan kita memakai aplikasi punya BKM Kemudian untuk curhat-curhat Serikandi gitu Apakah itu semua dituliskan atau memang yang punya BKPSM sendiri Seperti kalau absensi kan memang punya kita sendiri Gitu loh Bu Mohon menjelaskan Terima kasih Baik terima kasih Pak pertanyaannya tadi juga saya lupa ya menyampaikan dari pertanyaan Bapak Baik kalau untuk yang metadata aplikasi ini semuanya dari internal ataupun dari pusat Yang penting digunakan oleh OPD ditaruh disini Kayak misalnya dari rumah sakit juga ada SIM RS ya Pak ya Terus punya aplikasi internal juga Nah itu bisa dicantumkan ke metadata aplikasi Kalau BKPSDM ya kayak OSS, LPSE, SPSE dan lain sebagainya itu bisa dimasukkan Berlaku juga ke OPD yang lain Baik ada lagi Pak sudah jelas Pak Balik ke pusat data Sudah jelas ya Bapak Ibu terkait pusat data Saya lanjutkan Komputasi awan Untuk PD yang menggunakan cloud sebagai penyimpanan data Ada Dropbox, Google Drive, OneDrive atau iCloud Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menggunakan penyimpanan data itu sebagai server Maka tidak usah mengisikan ini Atau ditulis tidak ada Bapak Ibu pasti ya di OPD itu kayaknya juga sudah menggunakan Google Drive ya Nah Google Drive nya itu bukan yang atas nama pribadi Tapi atas nama OPD Ya punyanya atas nama OPD Kalau misalnya per OPD itu punya Punya dua Punya dua penyimpanan data Bisa pakai Google Drive atau OneDrive Bisa diisikan Terus disini ada status kepemilikannya Apakah itu dari pihak ketiga Atau dari internal OPD sendiri Terus nama pemiliknya siapa Kalau misalnya ada biaya layanannya bisa diisikan Kalau free ditulis free Terus ada unit pengembangnya Siapa nama PT nya Kalau misalnya dari pihak ketiga Kalau dari internal OPD bisa diisikan internal OPD Di sini sudah ada contohnya ya Bapak Ibu Jadi yang warna abu-abu itu tidak usah dihapus Dituliskan di bawahnya Dituliskan di bawahnya yang berwarna abu-abu Terus jangka waktu pelayanannya Apakah misalnya kayak berlangganan Itu berapa tahun sekali Atau berapa bulan Dua bulan kah Atau per tahun atau per lima tahun Itu bisa diisikan di jangka waktu pelayanan Terus selanjutnya Ada fasilitas komputasi Ini hanya untuk cloud yang digunakan sebagai server Jadi Bapak Ibu kalau misalnya OPD nya memang tidak ada cloud yang sebagai server Ditulis tidak ada Terus selanjutnya ada perangkat keras hardware Ini pasti diisikan oleh semua OPD Di sini ada PC laptop printer Nah terkait dokumen pendukung yang ASN itu tadi Ada kaitannya sama FTT 4 Di nomor 1 ada ASN dan ASN Nah kami akan mengkonfirmasi apakah jumlah yang di sini Yang sudah tertulis itu sesuai sama dokumen pendukung yang Bapak Ibu inputkan Terus bawahnya Di sini juga ada pertanyaan terkait perangkat yang terhubung dengan komputer Jadi ini yang di luar dari komputer ya Bapak Ibu Contohnya kayak speaker Terus ada mouse, keyboard Terus ada Hard disk eksternal Itu bisa di inputkan di sini Di hardware FTT 4 Di bawahnya ada lagi Di sini ada aplikasi perkantoran Jadi kayak ada Microsoft Word, Google Doc, Microsoft Excel Bapak Ibu kan sudah pasti menggunakan Ini diisikan iya atau tidak Berlisensi atau tidak Atau krek-krekan ya Bapak Ibu Krek-krekan ya Bapak Ibu Krek-krekan Nah ini dituliskan ya Bapak Ibu untuk semua OPD Jadi Bapak Ibu bisa memilah-milah ya mana yang sheet yang perlu diisi itu dari dua baris awal Satu sampai lima Satu baris satu sampai lima Apakah Bapak Ibu wajib mengisikan sheet ini Kalau misalnya memang tidak wajib dan tidak ada Itu ditulis tidak ada Lalu di sini Perangkat keras media penyimpanan Di sini Contohnya kayak tadi Ada hard disk eksternal Terus misalnya ada flash disk Jangan sampai flash disk yang milik Bapak Ibu sendiri ya Memang dari OPD-nya Kalau misalnya OPD punya hard disk eksternal Ada berapa Dituliskan di sini Ini bisa tanya juga ke bagian Perbidangnya ada di aset ya Biasanya ya Bapak Ibu Itu bisa ditanyakan Jadi nanti kita akan FGD Dan kita juga akan DES ya Bapak Ibu Jadi kami harap pada saat DES itu Sudah tidak ada lagi Kalimat ya Kan sarannya kayak Sebentar ya Mbak Saya mau tanyakan dulu Sebentar ya Mbak Jadi kami mohon dalam satu minggu Kedepan itu bisa dimaksimalkan Untuk pengumpulan datanya Dari perbidang Dan bisa mengusirkan di sini Jadi pada saat DES itu Nanti kita bisa cepat Dalam pengumpulan data Atau konfirmasi data kembali Selanjutnya untuk FTT 6 Di sini ada perangkat lunak platform Di sini seluruh OPD Yang memiliki perangkat lunak platform Itu bisa diisikan Terus di sini juga sama Bapak Ibu Di sini ada nama aplikasi Terus ya atau tidak Terus deskripsi perangkat lunaknya Seperti apa Itu bisa diisikan di sini Ini ada kaitannya sama FTT 4 Jadi kalau misalnya FTT 4 Coba kembali dari ke yang FTT 4 Nah dari sini Bapak Ibu Jadi kalau misalnya memang di sini ada lainnya Yang bawah Nah di sini Pemprosesan kata ada lainnya Itu bisa diteruskan ke FTT 6 Tapi kalau di lainnya ditulisnya tidak ada Maka FTT 6 itu tidak apa-apa Ditulis tidak ada Di FTT 6 itu sudah ada tulisannya ya Bapak Ibu Di atasnya Di baris ke 5 Di atas mas Nah di sini ada FTT 6 ini merupakan tulisan dari Sip FTT 4 perangkat lunak Yang ada di nomor 4 Aplikasi perkantoran Gitu Jadi bisa dituliskan lagi Kalau misalnya memang tidak ada Kalau misalnya hanya menggunakan Google Sheet sama Google Excel Eh Google Sheet sama Excel aja Berarti yang lainnya kan tidak ada Maka di FTT 6 itu tidak apa-apa Tidak usah diisikan Jadi ditulis tidak ada Gitu Oke Sampai FTT 6 dulu Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu Yang FTT 4 ya Iya Rekat keras Rekat keras Yang di atas Yang di atas Nah itu Tiga kategori itu aja ya Iya Tiga kategori itu Kalau scanner tidak masuk Scanner masuk di yang selanjutnya Pak Ada nanti di sit selanjutnya ada lain Iya Oh scanner Oh scanner masuk di sini Pak Sorry Jadi scanner itu masuk di yang sini Yang di nomor tiga Karena scanner kan di luar dari komputer Jadi masuk di sini Scanner, LCD, printer, terus tadi sound, speaker, terus keyboard, mouse dan sebagainya Terus masalah lisensinya Pak Kan ada yang lisensi atau tidak lisensi Karena kita bisa punya dua-duanya Terus gimana jawabnya? Dituliskan saja Pak Berlisensi dan tidak berlisensi Handcraft Yang buatan sendiri Ada lagi Bapak Ibu? Bener-bener gampang Oke Saya lanjutkan ya Bapak Ibu Kalau gitu Biar sudah tidak tambah Mengantut ya Bapak Ibu Di sini ada G.1 Jaringan Intra Pemerintah Data baris yang berwarna abu-abu itu merupakan contoh Lalu di sini berarti ada tulisan yang khusus diskop info untuk nomor 1 Terus yang nomor 2 juga khusus diskop info Bapak Ibu Per OPG tidak apa-apa tidak mengisikan Tapi yang nomor 3 diisikan per OPG Jadi di sini ada modem, hard switch, gateway router Ke bawahnya ada access point Repeater Wi-Fi Antena outdoor wireless Ini bisa diisikan Sesuai dengan kolom ke kanannya Bisa di atas mas Di sini ada usianya Lebih dari 5 tahun Usia 1-5 tahun Usia kurang dari 1 tahun Terus kepemilikannya siapa? Bukan punya individu ya Bapak Ibu Punya OPD Jadi di sini milik PD sendiri Atau welcome info Atau sewa dari pihak ketiga Terus keterangan kondisi perangkatnya seperti apa? Usia masih bisa digunakan atau sudah tidak digunakan? Yang sebelah ini cuma contoh saja terkait perangkatnya Lalu bawah Nah di sini juga ada pertanyaan Terkait monitoring bandwidth Nah tadi kan ada Kayak misalnya OPD yang belum mendapat atau masih kurang ya Terkait jaringan yang dari Disko Miko Terus punya Menyewa Menyewa ke pihak ketiga Itu bisa dilihat dari sini Monitoringnya itu apakah harian, mingguan, atau bulanan Nanti kalau misalnya memang harian Jenis monitoringnya seperti apa? Remote atau manual? Terus keterangannya Di sini nama aplikasi monitoringnya seperti apa? Kalau misalnya dari pihak ketiga mungkin nanti bisa ditanyakan Kalau misalnya memang tidak mendapatkan respon Nanti bisa diisikan dari pihak ketiga Tapi kalau dari Disko Miko Nanti Bapak Ibu bisa dikoordinasikan ke Disko Miko Terus yang nomor lima Di sini sampai Nomor lima ini khusus Disko Miko Lalu nomor enam ini terkait bandwidth yang disewa Ada pertanyaan Berapa total sewa bandwidth Jaringan intra pertahunnya Ini dari Disko Miko Terus nama providernya itu siapa? Kalau misalnya memang sewa Lalu nomor delapan ini juga ada pertanyaan Apakah PD menyediakan bandwidth secara mandiri? Terus apa yang menjadi pertimbangan PD Dalam penyediaan bandwidth secara mandiri? Misalnya bandwidthnya kurang Jaringannya lemot Dan lain sebagainya itu bisa di inputkan di nomor sembilan Terus ada juga penggunaan jaringan intra pemerintah Di sini Bapak Ibu bisa Misalnya ada jaringan FO dari Disko Miko Kalau misalnya di Ingkes atau dari OPD lain itu punya Jaringan intra pemerintah sendiri itu bisa di inputkan di sini Di sini kolom ke kanannya bisa disesuaikan dengan nama jaringannya seperti apa Ada kepemilikan, nama pemiliknya siapa Terus unit kerjanya Di sini sudah ada contoh-contohnya Bapak Ibu Kalau misalnya memang di luar ini Misalnya Bapak Ibu di luar dari contoh yang sudah ada Itu bisa di inputkan, nanti dari kami akan menfilter Apa-apa yang sudah dituliskan Bapak Ibu itu sudah sesuai sama kolom yang tersedia atau tidak Selanjutnya H.1 SPL Sistem penghubung layanan Di sini khusus untuk Disko Miko dan PD Mandiri Aplikasi PD Mandiri Aplikasi ini kurang lebih itu bisa disesuaikan dari OPD-OPD yang punya ruang server Gitu Jadi kayak misalnya rumah sakit itu bisa mengisikan dari HDT1 ini Terus DINKES BKPSDM Terus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disko Miko, terus BPKAD, BAPEDA Dinas Pendidikan Dinsos itu bisa mengisikan SPL ini Di luar itu tidak apa-apa tidak diisikan Jadi kalau misalnya memang tidak ada terkait SPL-nya Maka dituliskan tidak ada Oke selanjutnya 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 Di sini ada perangkat keras keamanan Dari I Jadi yang I1, I2 ini terkait keamanan Kalau misalnya Bapak Ibu punya aplikasi atau ruang server Yang di dalamnya itu sudah melakukan keamanan terkait aplikasi Ataupun ruang servernya Itu bisa diinputkan di sini Untuk kolom-kolomnya sudah dikasih contoh Yang berwarna abu-abu Dan di sini untuk Di atas sudah tertulis ya Bapak Ibu Khusus untuk PD yang memiliki ruang server Dan PD yang memiliki perangkat keamanan Seperti CCTV di ruang kantor Sama firewall Terus juga misalnya ada smart lock door Kalau Bapak Ibu di kantornya sudah ada smart lock door Itu bisa diinputkan Seperti apa manajemen keamanannya Atau penggiatan keamanannya Terus ada tata kelola SPBA Di JT1 JT1 ini Beberapa ada yang diisikan oleh diskominfo Lalu juga ada yang diisikan oleh OPD masing-masing Jadi di sini sudah ada yang nomor 2 Bapak Ibu Ada perencanaan strategis Terus di dalamnya itu ada perencanaan strategisnya Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dirasa tidak ada Maka bisa dikuliskan tidak ada Lalu Dari JK Kan ke C1 manajemen Nah ini bisa diisikan Bapak Ibu Misalnya sudah melakukan manajemen resiko Sampai manajemen layanan Itu standar yang digunakan seperti apa Tidak harus dari peraturan pusat Tapi bisa dari framework misalnya ITIL, COVID, POGF Dan lain sebagainya Atau mungkin dari BSSR juga bisa Terus ada pelaksanaan audit IK Ini dari inspektorat Ataupun dari OPD terkait Misalnya dari inspektorat tidak ada audit secara routing Tapi dari OPDnya sudah melakukan audit Itu bisa di inputkan di sini Selanjutnya Ada lagi mas? H, I, J, K, L L, T, I Nah ini yang terakhir ya Bapak Ibu 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 Dimana nanti Bapak Ibu akan ditanya Peran dari Bupati, Kepala Dinas sama Sekretaris Dinas Apakah mendukung kegiatan SPBA atau tidak Mensupport atau tidak Contohnya Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengadakan sosialisasi Atau konsultasi dari pusat terkait SPBA Ternyata disupport nih dari Kepala Dinas Itu bisa di inputkan di sini Ini secara subjektif aja dari OPDnya Dari OPD Bapak Ibu Apakah rendah, sedang atau tinggi Terus di bawah itu ada pertanyaan ya Bapak Ibu Apakah sudah dibentuk secara resmi Tim koordinasi SPBA Ini jawabannya juga pasti sama Seluruh PD Lalu ke bawah Ke bawah lagi Ini Bapak Ibu bisa diisikan Sesuai pertanyaan yang tercatum ya Bapak Ibu Nah yang paling penting itu di sini Bapak Ibu Yang nomor 6 Ini Bapak Ibu yang tahu Kondisinya saat ini ASN-nya seperti apa ASN-TIK ASN dan ASN-TIK Jadi kalau misalnya memang non-ASN Bisa dituliskan sebagai OS Outsourcing Terus Nanti pendidikan terakhirnya Maka kami akan lihat tadi yang di dokumen pendukung Di kolom ke kanannya juga sudah ada kompetensinya Tupuksinya Trainingnya Sertifikasinya Terus ada Keterangan lainnya Kalau misalnya ada yang mau diikutkan Sekian Bapak Ibu Apakah ada yang mau ditanyakan Mbak kami ini kan ikut Namanya Transmart BPJS ya Dia melakukan audit Apa nih TIK untuk Layanan Apa nih BPJS-nya Nah cuma saya enggak tahu nih Yang di K.1 ini Yang di nomor 2 Pasangan audit TIK ini Mau isi yang mana Bahkan dia termasuk Kategori audit eksternal Untuk audit yang laksanakan itu Jadi memang dia punya Sekian banyak poin pertanyaan Seperti ya Seperti SPB begini Kami jawab Ya tidak Ya tidak Kalau ada isu Dan sebagainya Nah itu masuk kategori yang mana Di sini Apakah pemanfaatan evaluasi Audit aplikasi Infrastruktur Atau saya bisa lihat dulu Nanti baru Apakah unsur ini ada Dalam audit itu Gitu isinya Itu BPJS ya Pak Yang Transmart kan ada itu Ini TIK juga Kemudian di Kementerian Kesehatan Kita juga ada Digital Maturity Index Kurang lebih sama seperti ini Nah apakah Apa nih Itu bisa dimasukkan sebagai Bentuk audit eksternal Terima kasih Baik Terima kasih pertanyaannya Mungkin ada OPD yang Serupa ya Bapak Ibu Mungkin ada audit dari eksternal Itu bisa dimasukkan Di Dari sini Audit Ini kan ada audit internal Audit internal dari OPD Bapak Ibu Nah kalau yang BPJS itu Bisa masuk di audit eksternal Pak Gitu Nanti kalau misalnya memang Itu aplikasi ya Pak ya Itu berarti bisa masuk di audit Amplikasinya Sudah ya Bapak Ibu Oke Sekedar mengingatkan Bapak Ibu Terkait pengisian Dan kami beri batasan waktu Hingga tanggal 13 Sesuai PPT yang tadi Nanti Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu kalau misalnya Memang ada yang dibingungkan Bisa di chat di nomor yang tertera Di PPT nya Jangan sungkan ya Bapak Ibu Kita pasti akan membalas Pertanyaan dari Bapak Ibu Selanjutnya dari Gimana Pak Tanggal 13 Iya tanggal 13 Juni Nanti kami akan konfirmasi juga Misalnya ada kolom-kolom yang masih kosong Mohon maaf kalau kita menanyakan ke Bapak Ibu Dari kontak yang sudah terseram Kami akan mempertanyakan kenapa data-datenya masih kosong Baik terima kasih Saya akan balikkan ke Baik terima kasih buatan sumber Ibu avisi sudah memapakan presentasinya Di kesempatan hari ini Hadirin yang berbahagia Tiba-tiba kita pada penghujung acara kegiatan pada hari ini Semoga dengan kegiatan ini Membawa kebermanfaatan Bagi kita semua Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Dengan demikian berakhirlah Seluruh rangkaian kegiatan Persamaan prosesi penyusunan arsitektur Dan peta rencana SPBE Kabupaten Kapos Bisa kita berikan aplaus Bapak Ibu Ya saya ada pantun untuk terakhir kalinya Beli kelapa di pasar turi Sampai jumpa di lain hari Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu Pak Ritia sudah menyiapkan makan siang Dipersilahkan kepada Bapak Ibu Untuk menikmati makan siang yang telah disediakan Terima kasih Baik Bapak Ibu Kalau bisa ada yang masih dipertanyakan Atau ada yang ditanyakan Bisa melalui grup PIC Nanti juga disitu ada Ibu Alvisi ya Bu yang gabung Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.